Bab 926, Masa Lalu Kiyu Menguasai, pada saat ini, satu orang, seorang pria dengan tubuh kokoh, keluar dari sekte Moon Crimson dan pergi untuk berdiri di samping Renji. Mata pemuda itu berkilau dingin ketika dia menatap sosok ungu di kejauhan. Aku ingin bertarung dengannya. Pertempuran hidup dan mati, suara pemuda itu dipenuhi dengan dingin yang ekstrim sehingga membuat orang lain yang mendengarnya merasa seolah-olah mereka baru saja jatuh ke lubang pencairan. A ini kakak senior Hong King. Sebelum Renji bisa menjawab, banyak mata murid Crimson Moon Sekte langsung menyala. Ketika mereka melihat pemuda itu, mata mereka dipenuhi dengan penghormatan. Kakak senior Hong King adalah murid yang bangga dari Sekleder. Dia baru berusia 38 tahun, dan basis budidayanya telah mencapai interpretasi void tingkat ke-9. Beberapa waktu yang lalu, dia berhasil memahami konsep api tingkat pertama setelah datang keluar dari yayasan asimilasi yang mendalam. Selain itu, kakak senior Hong King juga telah memahami konsep sabar tingkat menengah tingkat 2. Bahkan tanpa senjata roh, kekuatan penuhnya mencapai 350 naga bertanduk kuno. He he, sekarang kakak senior Hong King telah memutuskan untuk bergerak, anak itu pasti akan mati. Yah, kecuali dia berani menolak tantangan. Aku yakin dia tidak punya nyali untuk menerima tantangan. Para murid Crimson Moon Sekte mengubur kepala mereka bersama dalam argumen panas. Suara mereka menyebar tanpa menahan diri dan mencapai telinga orang-orang dari 5 elemen Sekte, dan itu membuat mereka segera menjadi pucat. Pria muda yang berdiri di samping Renji, pemimpin Sekte dari Crimson Moon Sekte, sudah memahami konsep void transformation. Selain itu, basis kultifasinya sudah diinterpretasi void tingkat ke-9. Selain itu, ia juga memahami konsep lain, konsep sabre menengah tingkat 2. Hanya energi asalnya saja, interpretasi void tingkat ke-9 sudah sebesar kekuatan 120 naga bertanduk kuno. Konsep tingkat pertama api terbesar berjumlah kekuatan 200 naga bertanduk kuno. Konsep second level intermediate sabre mencapai kekuatan 30 naga bertanduk kuno. Memang, Hong King ini bisa melepaskan kekuatan 350 naga bertanduk kuno bahkan tanpa bantuan senjata roh. Orang-orang lima elemen Sekte, termasuk Guo Chong, pemimpin Sekte dari lima elemen Sekte, dan beberapa master sepuncak, segera berubah murung. Meskipun mereka tahu Duan Lingtian adalah varian dan bisa membuang kemampuan bawaannya untuk membangun ilusi misterius itu, mereka tidak tahu apakah kemampuan bawaan yang dilemparkan oleh energi spiritual Duan Lingtian dapat memengaruhi seniman bela diri penafsiran void tingkat ke-9 atau tidak. Jika dia tidak bisa terpengaruh, Duan Lingtian akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Bagaimanapun, Duan Lingtian yang mereka kenal hanya memahami konsep guntur tingkat menengah tingkat ke-9 dan konsep angin tingkat menengah tingkat ke-3. Ketika datang ke kekuatan nyata, dia bukan pasangan yang cocok untuk Hong King ini, murid yang bangga dari Sekte pemimpin Crimson Moon Sekte. Hah, ketika Hong King secara pribadi meminta untuk menantang Duan Lingtian, wajah Renji masih sedikit tertekan saat ia dengan hati-hati mempelajari perubahan pada wajah pejabat senior 5 elemen Sekte, termasuk Guo Chong, pemimpin Sekte-Sekte 5 elemen. Ini karena dia tidak tahu bahwa jika murid 5 elemen Sekte itu telah memberikan semua atau tidak ketika dia membunuh tujuh murid Crimson Moon Sekte sebelumnya. Sebelum dia bisa memahami latar belakang pihak lain, dia tidak akan membiarkan muridnya yang paling berharga mengambil risiko seperti itu. Namun, saat dia melihat ekspresi Guo Chong dan yang lainnya menjadi cemberut, dia segera tahu bahwa Guo Chong dan yang lainnya tidak berpikir Duan Lingtian akan dapat mengalahkan muridnya. Hahaha, bagus, bagus, Renji langsung tertawa terbahak-bahak. Setelah beberapa saat, tawanya akhirnya hilang ketika dia menatap mata Guo Chong dan mendengus, Guo Chong, bukankah kamu begitu senang dengan dirimu sebelumnya? Sekarang, muridku yang tidak berguna akan menantang murid 5 elemen Sekte milikmu itu. Apakah 5 elemen Sekte Anda berani menerima tantangan ini? Sebelum Guo Chong bisa membuka mulut untuk menjawab, Tian Gu sudah mendengus dingin ketika dia dengan keras mengejek, hurf. Seorang pria berusia 38 tahun menantang murid 5 elemen Sekte kami yang berusia di bawah 30 tahun. Renji, seberapa rendah Anda bisa bungkuk? Sorti, aku sedang berbicara dengan Guo Chong sekarang. Siapa bilang kamu bisa mengganggu pembicaraan kita? Renji berkata menghina Tian Gu dengan santai. Apakah tamu tinggi selalu menjadi topik tabu bagi Tian Gu? Biasanya, di Sekte 5 elemen dan puncak bumi, tidak ada yang berani menggunakan kata, pendek, di depannya. Sekarang seseorang telah mengabaikan tabunya dan secara terbuka mengungkapkan bekas lukanya, dia langsung marah. Energi asal yang luas di tubuhnya berputar dan berubah menjadi energi kaki yang menyelimuti seluruh keberadaannya. Pada saat berikutnya, Tian Gu menghilang di depan mata semua murid 5 elemen Sek dan Crimson Moon Sek. Secara alami, dia tidak benar-benar menghilang. Hanya saja kecepatannya sangat cepat sehingga sulit bagi mata telanjang untuk melihatnya. Sangat cepat, Duan Lingtian yang sedang melayang di langit di atas menyipitkan matanya langsung. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Tian Gu, pemimpin puncak-puncak bumi, bergerak. Menurut pendapatnya, Tian Gu tidak lain adalah seorang master prasasti yang jauh dari tampan dan bertubuh kecil. Bahkan tidak terlintas dalam pikirannya bahwa kekuatan Tian Gu sebenarnya ada di transformasi void tingkat ke-8. Pada saat ini, ia menggunakan basis kultivasinya yang sudah memasuki interpretasi void tingkat ke-9 dan energi spiritualnya yang telah meningkat hingga transformasi void tingkat pertama untuk menyelidiki basis kultivasi Tian Gu. Setelah energi spiritualnya membuat terobosan ke transformasi void tingkat pertama, Duan Lingtian bisa melihat basis budidaya semua seniman bela diri transformasi void. Misalnya, Guo Chong, pemimpin Sekte dari 5 elemen Sekte, dan Qi Yu, pemimpin puncak-puncak kayu, keduanya berada di transformasi void level ke-9. Ada punca Bai dan Yu Fang, master puncak api dan puncak air masing-masing, keduanya berada di transformasi void tingkat ke-8, sama seperti Tian Gu. Mungkin, Duan Lingtian tidak akan menimbulkan kecurigaan jika dia memeriksa Guo Chong, Qi Yu, Chabai, dan Yu Fang yang bukan master prasasti. Namun, jika dia memeriksa Tian Gu, dia pasti akan segera ditemukan. Ini karena Tian Gu adalah master prasasti. Karena alasan ini, dia selalu menahan diri untuk tidak memeriksa Tian Gu. Hanya pada saat ini ketika Tian Gu tidak punya waktu untuk mengurus hal-hal lain, Duan Lingtian akhirnya memperluas energi spiritualnya untuk menyelidiki kultifasinya. Di bawah pengawasan ketat orang banyak, Tian Gu dengan cepat muncul di hadapan Renji, pemimpin Sekte dari Crimson Moon Sekte. Sebelum semua murid 5 elemen Sekte dan Crimson Moon Sekte, termasuk Duan Lingtian, punya waktu untuk bereaksi, mereka mendengar suara keras yang terdengar seperti guntur bergemuruh ke arah mereka. Ledakan. Kemudian, mereka akhirnya melihatnya. Tubuh kecil Tian Gu segera terbang keluar, dan hanya sampai 100 meter kemudian dia akhirnya berhasil menstabilkan tubuhnya. Barf. Tubuh Tian Gu bergidik, dan wajahnya langsung memerah saat dia memuntahkan seteguk darah. Ayah. Wajah Tian Zhen langsung memucat. Dengan tergesa-gesa, dia terbang ke depan untuk memeriksa cedera Tian Gu. Renji. Wajah Guocong menjadi gelap sekaligus ketika dia melihat Tian Gu, pemimpin puncak-puncak bumi, terluka. Ketika dia melihat Renji lagi, matanya dipenuhi dengan dingin yang ekstrim. Kami, Crimson Moon Sekte, adalah yang pertama memprovokasi 5 elemen Sekte Anda. Untuk alasan itu, orang-orang kami dibunuh oleh Anda. Kami mengakui bahwa itu adalah kesalahan kami sehingga kami tidak mengejar masalah tersebut. Namun, rakyat Anda adalah satu-satunya. Memprovokasi kita sekarang, dan dia bahkan belum mati. Seperti ini saja dan kamu tidak bisa menahan diri lagi. Renji mengejek sambil melirik Guocong. Wajah Guocong semakin gelap, tetapi dia tidak bergerak sama sekali. Seperti pihak lain katakan, kali ini, memang 5 elemen Sekte yang memulainya. Tentu, dia juga tahu alasan mengapa Crimson Moon Sekte tidak berusaha untuk membalas 7 murid Crimson Moon Sekte yang dibunuh oleh Duan Lingtian. Itu bukan karena mereka tahu mereka bersalah. Sebaliknya, mereka khawatir bahwa mereka sendiri dan 5 elemen Sekte keduanya akan berakhir menderita kerugian besar. Pada saat ini, dia tidak melakukan tindakan apapun bukan karena dia merasa bahwa pihaknya sendiri bersalah. Sebaliknya, dia juga khawatir bahwa 5 elemen Sekte dan Crimson Moon Sekte akan melemah oleh pertarungan. Jika 5 elemen Sekte dan Crimson Moon Sekte menderita kerugian besar, itu hanya akan menjadi keuntungan bagi Sekte Pasir Angin, yang merupakan kekuatan utama terakhir di antara 3 di Distrik Timur Gurun Utara. Ya, itu benar. Kami, dari 5 elemen Sek, benar-benar tidak bisa menahan lagi. Tepat ketika suasananya menjadi agak aneh, sebuah suara dingin bergema di udara dan mengejutkan para murid 5 elemen Sekte sampai ke intinya. Mereka dengan cepat melihat pemilik suara itu. Guru Puncak, Duan Lingtian melayang di udara saat dia melihat ke bawah. Dia melihat bahwa orang yang berbicara tidak lain adalah Kiyu, Master Puncak Woodpeak. Kiyu berdiri dan menatap mata Renji tanpa rasa takut. Kiyu, apa, luka dari 20 tahun lebih yang lalu sudah sembuh. Renji memandang Kiyu dan mengejek, Kiyu, saat itu, kamu dikenal luas di Distrik Timur Gurun Utara sebagai seniman bela diri jenius yang sulit didapat dalam setiap 100 tahun. Sampai pada titik itulah banyak orang bahkan mengatakan bahwa Anda akan menjadi Marsial Monarch pertama di Distrik Timur Gurun Utara dalam seribu tahun. Sayangnya, cedera dari 20 tahun yang lalu itu belum sepenuhnya sembuh, kan? Saya yakin Anda tidak lebih lama sekuat Anda 20 tahun sebelumnya. Jika Anda tidak terluka 20 tahun yang lalu, saya mungkin akan sedikit takut kepada Anda. Namun, sekarang di mata saya, Anda tidak berbeda dari yang pendek sama sekali. Ketika Renji mencapai akhir kalimatnya, dia melirik Tian Gu yang baru saja kembali untuk berdiri di belakang Guocong. Untuk sesaat, Tian Gu sangat geram sehingga dia memuntahkan darah lagi. Wajah Tian Zhen, yang mendukung Tian Gu, segera menjadi gelap saat dia menatap tajam ke arah Renji. Pada saat ini, dia membenci dirinya sendiri karena terlalu lemah dan tidak mampu membalas ayahnya. Suara mendesing. Setelah mendengar kata-kata Renji, semua murid lima elemen sekte dan Crimson Moon sekte, termasuk Duan Lingtian, benar-benar tercengang. Mata mereka langsung tertuju pada Kiyu. Bahkan tidak terlintas di benak mereka bahwa pria parubaya yang berdiri di depan mata mereka ini benar-benar memiliki masa lalu yang gemilang. Seniman bela diri jenius yang sulit didapat setiap seratus tahun di Distrik Timur Gurun Utara. Orang yang secara luas diakui memiliki potensi untuk menjadi Raja Bela Diri pertama di Distrik Timur Gurun Utara dalam seribu tahun. Saya tidak tahu bahwa Peak Master memiliki masa lalu semacam itu, Duan Lingtian tidak bisa menahan nafas secara emosional. Sebenarnya, bukan hanya Duan Lingtian, kelompok murid-murid Wood Peak, termasuk Huang Daniu dan Chen Wei, tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah juga. Mereka juga tidak tahu apa-apa tentang masa lalu Kiyu. Mengapa kamu tidak datang dan mencobanya sendiri untuk melihat apakah aku masih sekuat 20 tahun yang lalu? Kiyu, yang berada di pusat perhatian, akhirnya berbicara dengan samar. Saat kata-kata ini meninggalkan mulutnya, dia menghilang ke udara tipis di depan mata murid-murid Five Elements Sec dan Crimson Moon Sec, termasuk Duan Lingtian. Kecepatannya sangat cepat sehingga mengerikan. Hah, tepat pada saat ini, wajah Renji, pemimpin sekte dari Crimson Moon Sec, segera berubah muram seolah-olah dia telah melihat sesuatu. Tiba-tiba Ngeri muncul di wajahnya. Begitu ekspresinya berubah, seluruh tubuhnya menghilang di depan Duan Lingtian dan yang lainnya. Babak 927, Pemusnahan Lengkap Memukul Suara keras bergema dari ledakan tanpa akhir. Itu seperti deru guntur yang menusuk telinga. Semua orang, termasuk Duan Lingtian, segera melihat ke arah sumber suara. Ada gelombang energi virus yang bertabrakan dengan energi hijau-biru. Ketika mereka meledak, aliran udara langsung bergolak. Kiyu, yang berada di belakang energi biru kehijauan, dan Renji, yang berada di belakang energi biru hijau, muncul dari udara tipis. Namun, mereka menghilang lagi di depan mata semua orang begitu mereka muncul. Pada saat yang sama, gelombang besar udara berangkat di pusat di mana dua gelombang energi bertabrakan dan tersapu ke segala arah. Hembusan angin yang kencang dengan kekuatan penindas yang hebat menghancurkan langit dan menutupi tanah saat jatuh dan menekan semua orang. Terlepas dari para pejabat senior dari Sekte 5 Elemen dan Sekte Bulan Crimson yang tidak terpengaruh, semua murid Sekte 5 Sekte dan Crimson Moon, termasuk Duan Lingtian, ditekan hingga mereka membungku. Beberapa dari 5 elemen Sekte dan murid Crimson Moon Sekte yang memiliki basis budidaya turun tiba-tiba turun 100 meter sebelum mereka akhirnya bisa menghentikan jejak mereka dan melambung kembali ke langit melawan arus angin yang kencang. Sungguh kekuatan yang kuat. Apakah ini energi dari seniman bela diri transformasi void tingkat ke-9? 5 Elemen Sekte dan murid Crimson Moon Sekte itu terpana dengan takjub. Konsep air tingkat lanjut tingkat 9 dan konsep angin tingkat lanjut tingkat 9. Namun, sepertinya mereka masih menahan kekuatan mereka. Meskipun dia tidak bisa melihat gerakan Kiyu dan Renji dengan jelas, Duan Lingtian, yang memiliki ingatan dari dua reinkarnasi kaisar bela diri, memiliki gambaran kasar tentang apa yang terjadi ketika dua gelombang energi bertabrakan sebelumnya. Suara mendesing. Suara mendesing. Akhirnya, Kiyu dan Renji muncul lagi di bawah pengawasan yang lain. Sebelum kerumunan bahkan punya waktu untuk mencari tahu apa yang terjadi, energi yang luar biasa sudah keluar dari tubuh mereka dan menyapu tanpa peringatan sebelum saling bertabrakan. Memukul. Kali ini, energi yang bertabrakan tidak pada tingkat yang sama dibandingkan dengan yang sebelumnya. Gelombang udara yang mengerikan menyapu, dan badai kuat yang menutupi seluruh tanah dan langit segera runtuh. Pada saat ini, bahkan wajah tiga master sepuncak dari sekte lima elemen dan tiga wakil sekte dari Crimson Moon Sekte mulai berubah menjadi kuburan. Lapisan cahaya energi asal naik dari tubuh mereka dan menyebar di atas mereka saat menutupi tubuh mereka dan secara paksa menolak invasi angin kencang. Ah! Aku tidak tahan lagi. Pada saat ini, semua murid lima elemen sekte dan Crimson Moon Sekte, termasuk Duan Lintian, jatuh dari langit mirip dengan pangsit yang dibuang ke panci panas. Mereka menghilang dari langit dalam sekejap. Yang bisa dirasakan Duan Lintian hanyalah angin kencang yang tak tertahankan yang menekannya dan memaksanya jatuh lurus ke bawah. Bahkan ketika dia menggunakan konsep yang cocok untuk membantunya, dia masih terus jatuh. Selain konsep air tingkat lanjut tingkat sembilan, ternyata Pigmaster juga telah memahami konsep api tingkat lanjut tingkat sembilan. Sepertinya dia benar-benar memahami konsep air dan api pada saat yang sama. Tidak heran dia pernah secara luas dianggap sebagai seseorang yang bisa menjadi Raja Beladiri pertama di Distrik Timur Gurun Utara dalam seribu tahun. Ketika Duan Lintian mengingat adegan yang dia lihat sebelum angin kencang menutupi seluruh langit dan tanah, dia tidak bisa menekan kejutan yang dia rasakan. Ternyata Qiyu adalah pembangkit tenaga listrik yang berada di puncak void stage. Meskipun dia memiliki kecurigaan sendiri tentang hal itu sebelumnya, dia tidak sepenuhnya yakin. Dia akhirnya mengkonfirmasi kecurigaannya. The Pigmaster memahami konsep air dan api yang sepenuhnya bertentangan satu sama lain. Selain itu, keduanya juga telah mencapai tahap konsep kesembilan void tingkat transformasi. Bahkan jika dia tidak memiliki fragment keabadian, dia kemungkinan besar akan dapat membuat terobosan ke tahap Marsial Monarch dan menjadi Marsial Monarch segera. Duan Lintian berpikir sendiri. Sebuah pembangkit tenaga listrik yang telah mencapai puncak tahap void dan telah memahami dua jenis konsep transformasi void tingkat ke sembilan yang saling bertentangan, seperti konsep air dan api, akan memiliki waktu yang lebih mudah dalam menerobos ke tahap berikutnya. Karena fakta bahwa air dan api saling bermusuhan, kedua konsep ini akan memberikan tekanan yang lebih besar pada orang tersebut sampai batas tertentu, dan pada gilirannya, itu akan memacu pembangkit tenaga listrik yang telah mencapai puncak tahap void untuk memahami kemunduran. Setelah pembangkit tenaga listrik yang telah mencapai puncak tahap void telah memahami profunditi, itu setara dengan mendapatkan izin untuk memasuki Marsial Monarch Stage. Selama origin energinya lebih tinggi, dia kemudian akan berhasil menembus ke tahap Marsial Monarch. Duan Lintian juga memperhatikan bahwa pemimpin sekte dari Crimson Moon Sekte adalah pembangkit tenaga listrik yang telah mencapai puncak tahap void juga. Ketika dia bertabrakan dengan Kiyu sebelumnya, dia juga telah mendemonstrasikan konsep guntur tingkat muka tingkat ke sembilan selain dari konsep angin tingkat lanjut ke sembilan. Jika Renji itu dibunuh oleh Pickmaster, seberapa bagusnya jika Pickmaster memberiku dua fragment konsep yang akan ditinggalkan oleh Renji. Duan Lintian yang terus-menerus jatuh karena tekanan dari angin kencang berpikir dengan gembira pada dirinya sendiri. Renji, pemimpin sekte dari sekte Crimson Moon, adalah kekuatan besar yang telah mencapai puncak tahap void. Jika dia mati, dia akan meninggalkan sepotong fragment konsep angin tingkat ke sembilan dan fragment konsep guntur tingkat ke sembilan. Kedua fragment konsep ini sangat berguna bagi Duan Lintian. Mereka jauh lebih baik daripada fragment konsep angin dan guntur yang ada di tangannya. Kiyu, sepertinya aku sudah meremehkanmu. Aku tidak berharap bahwa cederamu telah sembuh setelah 20 tahun. Selain itu, kau bahkan berhasil membuat lebih banyak kemajuan setelah kejatuhanmu dan meningkatkan basis kultivasi Anda ke puncak void stage. Suara nyaring yang berisi sedikit rasa takut bergema dari langit. Kali ini, badai kuat yang berkecamuk di bawah akhirnya mulai menunjukkan tanda-tanda berhenti. Itu memungkinkan semua murid Five Elements Sekte dan Crimson Moon Sekte, termasuk Duan Lintian, untuk naik ke langit lagi. Setelah Duan Lintian kembali ke ketinggian, dia melihat ke arah Renji, pemimpin Sekte dari Sekte Crimson Moon, yang berdiri di ketinggian yang lebih tinggi. Komentar sebelumnya dibuat oleh Renji. Pada saat ini, Kiyu berdiri tidak jauh di depan Renji saat mereka saling berhadapan. Mereka terkunci di jalan buntu. Tidak senang atau marah, wajahnya tampak tenang. Itu sangat tenang sehingga wajahnya tidak mengkhianati pikirannya. Hari ini, karena rasa hormatku padamu, Kiyu, Crimson Moon Sekte kita tidak akan memiliki perselisihan dengan Sekte 5 Elemen Anda. Ayo pergi. Setelah menarik napas panjang, Renji datang dengan alasan untuk melepaskan diri dari situasi tersebut. Dia melanjutkan untuk pergi dengan orang-orang Crimson Moon Sekte. Renji ini takut sekarang ya. Duan Lintian yang perhatiannya tidak pernah meninggalkan Renji dengan jelas memperhatikan tatapan ketakutan yang dalam yang bisa dilihat di mata Renji. Jelas bahwa dia takut dengan 5 elemen Sekte saat ini. Memang, kalau dipikir-pikir itu, di Sekte 5 Elemen, Guo Chong, pemimpin Sekte, harus menjadi pembangkit tenaga listrik yang berada di puncak void stage juga. Sekarang Kiyu telah memasuki gambar, bagaimana mungkin Renji tidak takut. Mencoba pergi. Sudah terlambat sekarang. Saat Renji hendak pergi, Kiyu menghilang dari tempatnya dalam sekejap. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berdiri di depan Renji, menghalangi jalannya. Kiyu, jangan berlebihan. Wajah Renji berubah sangat serius. Pada saat ini ketika wajah Renji berubah warna, tawa sembrono bergema di udara. Tawa itu datang dari Guo Chong, pemimpin Sekte dari 5 Elemen Sekte. Hahaha, Renji, semua orang dari Crimson Moon Sekte harus tetap di sini hari ini. Ketika dia mencapai akhir kalimatnya, suaranya berubah dingin seketika. Guo Chong, kamu, Renji menyipitkan matanya. Dia langsung merasakan apa yang akan dilakukan Guo Chong. Namun, dia langsung terputus bahkan sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Ini karena Kiyu baru saja meluncurkan serangan padanya. Di depan mata murid 5 Elemen Sekte dan Crimson Moon Sekte, termasuk Duan Lingtian, Kiyu, dan Renji menghilang lagi di udara. Aku akan mengurus 3 lelaki tua itu. Cabai, Yu Fang, kalian berdua memimpin murid Sekte dan memusnahkan semua murid dari Crimson Moon Sekte. Tian Gu, kamu bertanggung jawab untuk melindungi kesejahteraan murid Sekte. Suara Guo Chong yang keras dan jelas bergema di udara seperti guntur saat dia menurunkan perintahnya. Hari ini, kita akan memotong 4 pilar paling penting dan semua pilar Crimson Moon Sekte di masa depan. Ketika kita kembali, kita akan pergi ke markas Crimson Moon Sekte dan benar-benar menghapusnya dari distrik timur Gurun Utara. Pembantaian berdarah tersirat dalam kata-kata Guo Chong. Niatnya sangat jelas. Hari ini, semua orang dari Crimson Moon Sekte akan tetap di sini. Setelah mendengar kata-kata Guo Chong, mata semua orang dari Five Elements Sekte langsung menyala. Crimson Moon Sekte, dikutuk, Duan Lingtian bergumam pada dirinya sendiri. Ada pun 3 wakil Sekte pemimpin dan 13 murid yang tersisa dari Crimson Moon Sekte, termasuk Hong King, horror langsung muncul di wajah mereka. Beberapa dari mereka sangat ketakutan sehingga tubuh mereka mulai bergetar hebat ketika keringat dingin mulai terbentuk di dahi mereka. Mereka tahu bahwa kali ini lima elemen sekte akan membantai Crimson Moon Sekte mereka. Sementara itu, Renji, yang dikejar oleh Kiyu, berteriak keras dan memberi perintah kepada orang-orang dari Crimson Moon Sekte, lari. Misalnya mereka mendengar perintah Renji, orang-orang dari Crimson Moon Sekte tidak berani ragu lagi. Tanpa penundaan sedikitpun, mereka melarikan diri ke segala arah satu demi satu. Posisi itu sangat jelas sekarang. Lima elemen sekte memiliki dua pembangkit tenaga listrik yang berada di puncak void stage. Itu berarti bahwa mereka bisa menekan sekte Crimson Moon. Melarikan diri, melarikan diri, melarikan diri. Kelompok dari Crimson Moon Sekte, termasuk tiga wakil sekte pemimpin, tersebar di perintah. Mereka melarikan diri dengan tidak teratur ke segala arah. Salah satu wakil sekte pemimpin terbang sangat cepat. Dia adalah orang pertama yang melarikan diri. Hanya dalam sekejap mata, dia berubah menjadi titik hitam kecil di depan mata Duan Lingtian. Mata Duan Lingtian berkilau saat dia bergumam, transformasi void tingkat ke sembilan. Namun, jika pemimpin sekte melemparkan serangannya, dia akan. Sebelum Duan Lingtian bahkan bisa menyelesaikan kata-katanya, dia melihat titik hitam kecil tiba-tiba berhenti sebelum jatuh dari ketinggian tinggi. Dia sudah mati. Pada saat yang sama, ia juga melihat bahwa setelah kematian wakil sekte void transformasi ke sembilan tingkat ke sembilan dari Crimson Moon Sekte, Guocong muncul di depan dua wakil pemimpin sekte lainnya dari sekte bulan Crimson berturut-turut dan langsung membunuh mereka. Dalam menghadapi pembangkit tenaga listrik yang berada di puncak void stage, transformasi void level ke sembilan yang biasa dan dua seniman bela diri transformasi level void ke delapan seperti mace papier yang hancur hanya dengan pukulan. Setelah Guocong membunuh tiga wakil sekte-sekte dari Crimson Moon Sekte, ia melintas lagi dan menghilang dari tempatnya. Dia sedang dalam perjalanan untuk membantu Kiyu. Itu semudah menjentikan jari untuk dua pembangkit tenaga listrik yang berada di puncak tahap void dan telah memahami dua konsep transformasi void tingkat ke sembilan, untuk membunuh pembangkit tenaga listrik yang berada di puncak tahap void yang juga memahami dua konsep transformasi void tingkat ke sembilan. Membunuh. 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 Pada saat ini, teriakan perang keras memasuki telinga Duan Lingtian. Dia bisa melihat bahwa di bawah kepemimpinan Cabai, Yu Fang, dan Tian Gu, Namong Chen, Namong Yi, Huang dan Yu dan murid-murid lima elemen sekte lainnya mulai membulatkan tekat dan membunuh murid Crimson Moon Sekte yang tersisa. Untuk sesaat, kelompok murid Crimson Moon Sekte, yang tidak memiliki niat untuk bertarung, mati satu persatu. Hanya ada beberapa orang yang tersisa. Suara mendesing. Sementara itu, sesosok yang cepat menyerang Duan Lingtian. Dia menyipitkan matanya dengan dingin, Hong King. Orang yang datang tidak lain adalah Hong King, murid yang bangga dari sekte pemimpin Crimson Moon Sekte. Lima elemen sekte ingin memusnahkan sekte Moon Crimson ku, jadi biarkan aku memusnahkan murid jenius lima elemen sekte. Dengan sepasang mata merah, Hong King dibebankan keduan Lingtian seperti kilat. Bab 928, Performa Yang Menghentak Jantung Hong King, murid dari sekte pemimpin Crimson Moon Sekte adalah yang disukai di Crimson Moon Sekte. Terlepas dari kekuatannya yang jauh lebih tinggi dari teman-temannya, dia juga memiliki pikiran yang sangat rasional dan penilaian yang tenang. Dia mampu tetap tenang dalam menghadapi bencana. Setelah melihat Kiyu, pemimpin puncak-puncak kayu di lima elemen sekte menunjukkan kekuatan yang berada di puncak void stage yang sebanding dengan tuannya, rasa bahaya mulai naik di hatinya. Sama seperti yang diharapkan, tuannya dan Kiyu secara merata dicocokkan dalam kekuasaan. Tidak ada pihak yang lebih baik dari yang lain. Guocong, pemimpin sekte lima elemen sekte, yang dulunya adalah satu-satunya pembangkit tenaga listrik yang berada di puncak void stage di sekte lima elemen, baru saja membunuh seorang diri dengan tiga wakil sekte pemimpin Crimson Moon Sekte saat tuannya melepaskan ikatannya. Murid-murid Crimson Moon Sekte lainnya juga dibantai oleh murid-murid lima elemen sekte di bawah bimbingan tiga masters puncak. Ketika tuannya, Renji, pemimpin sekte Crimson Moon Sekte, memerintahkan mereka untuk melarikan diri, dia tidak melarikan diri karena dia tahu bahwa dia tidak akan bisa melarikan diri dari mereka. Dia akan menjadi sasaran yang lebih mudah untuk diburu jika dia memilih untuk melarikan diri. Karena alasan ini, dia membuat dirinya langka sampai dia melihat pemuda berpakaian ungu yang berdiri tidak terlalu jauh. Itu langsung mengingatkannya pada fakta bahwa pemuda ini baru saja membunuh tujuh murid Crimson Moon Sekte mereka hanya dengan sepotong pedangnya. Saat dia memikirkan usia pemuda berpakaian ungu itu, kecemburuan segera naik ke dalam hatinya. Dia bahkan belum berusia 30 tahun namun dia sudah memiliki basis budidaya di transformasi Void tingkat ke-8 dan mungkin telah memahami konsep guntur menengah yang berada di tingkat ke-8 atau lebih tinggi. Tanpa senjata roh, dia telah menunjukkan kekuatan yang lebih dari 200 naga bertanduk kuno. Ketika Hongking pada usia itu, kekuatannya bahkan tidak setengah dari kekuatan Duan Lingtian. Meskipun dia cemburu, dia bisa merasakan bahwa pemuda berpakaian ungu memainkan peran yang cukup penting dalam Five Elements Sekte. Dia harus menjadi subjek utama budidaya di Sekte 5 Elements atau mungkin, pemimpin Sekte selanjutnya dari Sekte 5 Elements. Untuk alasan ini, dia telah memutuskan sejak dia tahu bahwa dia pasti akan mati hari ini. Dia telah memutuskan bahwa dia akan membunuh pemuda berpakaian ungu dan menghancurkan pilar masa depan 5 Elements Sekte ketika perhatian semua orang dialihkan. Mati. Ketika Hongking menerkam Duan Lingtian, matanya benar-benar merah. Sebuah sabar roh muncul di tangannya keluar dari udara tipis. Api menyala-nyala naik dari pedang saat itu berubah menjadi flaming sabre yang memancarkan gelombang aura sengit. Suara mendesing. Energi surga dan bumi berputar di langit, dan fenomena langit dan bumi dengan cepat memadat menjadi bentuk. 440 siluet naga bertanduk kuno memamerkan gigi dan taring mereka di Duan Lingtian. Sepertinya mereka akan mencabik-cabiknya ketika mereka mengancamnya. Hongking adalah seorang seniman bela diri di interpretasi void tingkat ke-9. Ketika energi asalnya sepenuhnya meledak dari tubuhnya, kekuatannya setara dengan 120 naga bertanduk kuno. Pedang-pedang di tangannya adalah senjata roh kelas 2, itu akan mampu meningkatkan 80% dari energi asal pemilik yang setara dengan 90 lebih dari naga bertanduk kuno. Konsep api tingkat menengah tingkat ke-9 setara dengan kekuatan 100 naga bertanduk kuno, sedangkan konsep tingkat menengah sabar tingkat ke-2 sama dengan kekuatan 30 naga bertanduk kuno. Ketika Hongking melepaskan seluruh energinya tanpa keraguan, kekuatannya akan setara dengan lebih dari 440 naga bertanduk kuno. Desir. Flaming sabar di tangan Hongking cepat dan cekatan saat mengiris langit dan menyerang Duan Lingtian seperti bayangan. Ledakan terjadi di tempat yang telah dilaluinya, dan terus meledak untuk waktu yang lama. Gelombang aura panas menyapu ke segala arah dan berubah menjadi hembusan angin panas. Itu meledak dan banyak orang dari 5 elemen sekte bergetar sesaat sebelum mereka akhirnya menyadari apa yang terjadi. Sial, itu Hongking. Dia berusaha membunuh kakak senior Lingtian, salah satu dari murid 5 elemen sekte, yang merespon tercepat, berteriak. Horror segera menyadarkan pada 2 masters puncak dan 18 murid dari 5 elemen sekte. Duan Lingtian. Huang dan Yu yang baru saja membantai murid Crimson Moonsek segera berbalik untuk melihat Duan Lingtian saat dia mendengar teriakan itu. Misalnya dia melihat bahwa Flaming Blade Hongking hanya berjarak satu kaki dari Duan Lingtian, wajahnya menjadi pucat sekaligus. Sial, aku tidak memperhatikan itu Hongking. Selain cabai, pemimpin puncak-puncak api, yang memiliki tatapan dingin di wajahnya, wajah Yu Fang dan Tian Gu, pemimpin puncak air dan puncak bumi masing-masing, berubah menjadi kubur begitu juga saat mereka melihat ini. Namun, sudah terlambat sekarang bahkan jika mereka ingin pergi untuk menyelamatkannya. Flaming Sabre Hongking akan jatuh pada Duan Lingtian. Duan Lingtian, si kembar Namong, Tan Huan, Tian Gu, dan sisa dari murid-murid 5 elemen sekte melompat. Pada saat ini, mereka hanya bisa berharap bahwa kemampuan bawaan Duan Lingtian akan bekerja pada Hongking. Kalau tidak, dia pasti akan mati. Duan Lingtian, aku akan membalaskan dendam 7 saudara Crimson Moonsekte yang meninggal hari ini. Membalas Crimson Moonsekte, Membunuhmu sama dengan memotong lengan 5 elemen sekte. Ketika Hongking sedang mengisi ke arah Duan Lingtian, transmisi suaranya menembus telinga Duan Lingtian. Dia berteriak dengan panik, dan itu membuat gendang telinga Duan Lingtian bergetar dari getaran ekstrim. Duan Lingtian menyipitkan matanya segera ketika dia melihat Flaming Blade yang dengan cepat mendekatinya. Flaming Blade yang terlihat sangat cepat hingga yang lain terlihat sangat lambat di matanya. Sangat lambat sehingga dia bahkan punya waktu dan suasana hati untuk menjawab transmisi suara Hongking. Hanya dengan kekuatan hanya 440 naga bertanduk kuno, aku benar-benar bertanya-tanya dari mana kamu mendapatkan kepercayaan dirimu. Transmisi suara Duan Lingtian yang tenang memasuki telinga Hongking dan membuat wajahnya sedikit gelap. Kamu hanya menggertak, Hongking meraung. Nyala api pada Flaming Sabre di tangannya pecah dan menyelimuti Duan Lingtian dari atas. Jika nyala api ini benar-benar menyentuhnya, dia pasti akan mati, jika tidak lumpuh. Swash! Flaming Sabre menembus udara dan menimpannya seolah-olah Bruce Dewa menggambar api yang tak terbatas yang menyelimuti Duan Lingtian. Kakak senior Lingtian, ketika semua orang melihat Duan Lingtian diselimuti oleh api tak berbatas dari Flaming Sabre, banyak dari murid-murid lima elemen sekte tidak bisa membantu tetapi menutup mata mereka segera. Mereka menolak untuk menyaksikan darahnya berceceran di semua tempat. Namun, pada saat berikutnya, suara dari serangkaian ledakan yang dipicu oleh Flaming Sabre tiba-tiba terhenti. Anehnya, mereka membuka mata lagi. Ketika mereka melihat kekejauhan, mata mereka langsung menyipit. Ketidakpercayaan segera merayap di wajah mereka. Seolah-olah mereka baru saja melihat sesuatu yang tidak akan terlupakan sepanjang hidup mereka. I ini, dari Cabai, Yu Fang, Tian Gu, Puncak Api, Air, dan Puncak Bumi, hingga murid lima elemen sekte seperti Huang Daniu, Shen Wei, Si Kembar Namong, Tan Huan, dan Tian Zhen. Mereka semua menatap dengan bingung dengan mulut mereka. Kebaikan. Apa yang baru saja mereka saksikan. Di kejauhan, Hong Qing masih ada di sana, dan Saber Flaming juga ada di sana. Namun, api besar yang mengiringi gerakan mengiris Flaming Sabre saat ini sedang dipaksa kembali oleh kekuatan mengental darah yang naik ke langit. Ini, pada saat yang sama, Guo Chong dan Kiyu, yang baru saja membunuh Renji, pemimpin sekte dari Crimson Moon Sekte, dengan bergabung dengan pasukan mereka, kebetulan menyaksikan adegan ini juga. Mereka langsung tercengang. Di bawah mata yang waspada dari yang lain, pemuda ungu berpakaian hanya berdiri di sana dengan jubah ungu yang tampak seolah-olah telah berubah menjadi api ungu yang mengepul dalam angin sepoi-sepoi. Pada saat ini, embusan energi kaki naik dari sekitar api ungu, dan dalam energi kaki, ada kilatan petir yang menyerupai ular listrik ungu yang memancarkan aura yang mengancam. Selain itu, ada gelombang aura tajam lain yang naik dari api ungu. Dari jauh, itu tampak seperti pedang raksasa yang berlayar di langit dengan energi seperti bintang kecil dan berbentuk pedang di sekitarnya. Namun, tidak ada yang menarik perhatian orang banyak. Yang menarik perhatian mereka adalah tangan pria muda berpakaian ungu yang terangkat di langit. Tangannya berada tepat di depan alisnya. Flaming Saber menyala yang begitu dekat dengannya terkunci di antara dua jarinya. Dia telah mengambil pisau telanjang hanya dengan tangannya yang telanjang. Para murid lima elemen sekte yang menonton dari samping langsung merasa menggigil mengalir dari kepala mereka. Apakah kakak senior Ling Tian hanya menerima pukulan dari pedang-pedang Hong King dengan tangannya yang telanjang? Hong King adalah seniman bela diri interpretasi tingkat Void ke-9, dan Saber Roh di tangannya adalah Saber Semangat kelas 2. Selain itu, dia telah memahami konsep api tingkat menengah tingkat ke-9 dan konsep tingkat menengah tingkat menengah. Ketika dia melepaskan penuh kekuatan, itu setara dengan kekuatan lebih dari 440 naga bertanduk kuno. Namun, itu semua diblokir oleh saudara senior Ling Tian. Dan itu hanya dengan dua jari. Ketika murid-murid lima elemen sekte mengubur kepala mereka bersama dalam diskusi panas, banyak dari mereka tidak bisa menahan kaget juga. Seberapa kuat orang itu yang berhasil melakukan pukulan yang berisi kekuatan lebih dari 440 naga bertanduk kuno dengan tangannya yang telanjang. Lihat, fenomena langit dan bumi di atas saudara senior Ling Tian mulai membeku menjadi bentuk, seseorang berteriak. Semua orang dari sekte lima elemen, termasuk pejabat senior, segera menatap ruang di atas duan Ling Tian. Siluet naga bertanduk kuno yang berkumpul di sana tercermin dengan jelas di mata mereka. Itu total 500 siluet naga bertanduk kuno. Siluet dari 500 naga bertanduk kuno dikelompokkan secara sistematis di langit. Setidaknya, itulah yang Guo Chong, pemimpin sekte dari lima elemen sekte, dan Qi Yu, Master Puncak Woodpik, bisa melihat. Sebagai pembangkit tenaga listrik yang basis budidayanya berada di puncak void stage, penglihatan mereka bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh orang kebanyakan. Mereka dapat melihat bahwa 500 siluet naga bertanduk kuno dikelompokkan masing-masing dengan cara ini 200, 100.100, dan 100 siluet lainnya. Beduan Ling Tian ini sudah menembus ke void transformation. Guo Chong sangat tercengang. Dia tidak bisa membantu tetapi melihat Qi Yu. Aku juga tidak tahu kapan dia berhasil menembus ke transformasi void tingkat pertama. Dengan benar, hanya dengan dua buah roh saja tidak akan cukup baginya untuk membuat lompatan besar dari interpretasi void tingkat ketujuh ke yang pertama. Transformasi level void, Qi Yu menggelengkan kepalanya. Ketika ia mencapai akhir kalimatnya, wajahnya menjadi bingung dan kosong. Mungkin, dia mengalami beberapa pertemuan khusus, tatapan Guo Chong sekali lagi beralih ke sosok jubah ungu di kejauhan saat dia menghela nafas. Aku masih bisa menerima kenyataan bahwa dia sudah berada di transformasi void tingkat pertama. Namun, tidak hanya anak kecil ini berhasil memahami konsep guntur tingkat menengah tingkat ke-9, ia juga memahami konsep bumi tingkat menengah tingkat ke-9 dan konsep tingkat menengah sabar tingkat ke-9 juga. Sungguh kekuatan pemahaman yang gila. Senyum masa merayap ke sudut mulut Guo Chong. Dia monster terus-menerus. Qi Yu tersenyum kecut juga. Duan Lingtian, yang tangannya diselimuti dengan energi asal transformasi void tingkat pertama yang digabungkan dengan tiga konsep interpretasi void tingkat ke-9, menatap langsung ke mata Hong King. Wajah Hong King telah lama berubah pucat. Duan Lingtian bertanya dengan acuh-ta'acuh, sekarang. Apakah Anda masih berpikir saya menggertak? Babak 929, Kematian Hong King Kamu, kamu. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, Hong King tersadar. Ada ketakutan di matanya, dan dia bahkan tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Dia mati-matian mencoba untuk menarik pedang rohnya dengan sekuat tenaga, tetapi dia menyadari bahwa pedang roh yang dipegang di tangan pemuda berpakaian ungu itu terasa seperti berakar di tempat. Bahkan tidak bergerak satu inci pun. Kakamu seniman bela diri transformasi void. Hong King tersentak dan bertanya dengan suara bergetar. Dia menatap Duan Lingtian dengan ketakutan di matanya. Duan Lingtian tidak menjawab Hong King. Tidak ada yang memperhatikan ketika tetapi senyum cerah sudah merambat di wajah Duan Lingtian ketika dia bertanya retoris, mengapa? Saya pikir kamu akan membunuhku. Senyum cerah di wajah Duan Lingtian memasuki pandangan Hong King. Itu persis seperti senyum iblis. Kilau menyala dengan cepat melintasi sepasang mata ketakutan Hong King. Tanpa ragu-ragu, dia dengan cepat melepaskan pedang-pedang. Suara mendesing. Setelah Hong King meninggalkan pedang kelas dua, dia segera berbalik dan melarikan diri. Kecepatannya secepat kilat. Meskipun siluet Hong King semakin lama semakin jauh, Duan Lingtian terus berdiri di tempat yang sama dengan tampaknya tidak ada rencana untuk mengejar sama sekali. Tangan yang memegang Saber Roh dengan dua jari sekarang memegang Saber Roh dengan seluruh telapak tangannya saat dia menimbangnya dengan lembut. Kenapa kakak senior Lingtian tidak mengejarnya? Mungkinkah saudara senior Lingtian memutuskan untuk membiarkannya begitu saja? Banyak dari murid-murid lima elemen sekte bingung. Sebaliknya, para pejabat senior dari lima elemen sekte mengarahkan pandangan mereka pada pedang-pedang yang diadakan di tangan Duan Lingtian seolah-olah mereka tenggelam dalam pikiran mereka. Itu adalah Saber Roh kelas dua yang ditinggalkan oleh Hong King. Di bawah pengawasan ketat orang banyak, Duan Lingtian melanjutkan untuk bergerak. Dia tiba-tiba mengangkat tangan yang memegang Saber Roh kelas dua dan menariknya ke belakang. Seperti busur raksasa, itu diregangkan dengan kencang hingga batasnya sampai otot-otot punggungnya mulai sedikit bergetar. Segera, lapisan energi kaki menutupi pedang tingkat dua roh dan garis-garis petir ungu mengelilinginya. Semburan aura tajam yang dipancarkan dari Saber Roh juga. Suara mendesing. Lima ratus siluet naga bertanduk kuno yang sangat tenang di atas Duan Lingtian tiba-tiba berputar. Seratus lima puluh siluet naga bertanduk kuno lainnya muncul dari udara tipis di sebelah lima ratus naga bertanduk kuno. Itu adalah dorongan dari pedang semangat kelas dua. Membunuh. Tatapan Duan Lingtian langsung berubah menjadi kuburan. Dia melemparkan pedang tingkat dua roh di tangannya yang berisi kekuatan penuhnya. Seperti anak panah yang ditembakkan dari busur yang kuat, kecepatannya sangat cepat sehingga benar-benar mencengangkan. Suara mendesing. Pedang roh kelas dua dengan cepat melepaskan tembakan. Saat dilempar keluar, lebih dari enam ratus lima puluh siluet naga bertanduk kuno di udara bergerak maju. Itu bahkan lebih cepat daripada Hong King yang telah melarikan diri sebelumnya. Saat Hong King melarikan diri, dia memobilisasi energi langit dan bumi di atas kepalanya. Tiga ratus lima puluh siluet naga bertanduk kuno segera muncul dari udara tipis. Pada saat ini, terlepas dari energi penuh Duan Lingtian, sabar roh kelas dua yang dilontarkan mengandung dorongan ekstra energi dari sabar roh kelas dua itu sendiri. Itu memberi pedang kecepatan yang dua kali lebih cepat dari Hong King. Orang bisa dengan mudah membayangkan hasil dari celah energi mereka. Hanya dalam waktu singkat, pedang roh kelas dua mengejar Hong King sebelum menusuk tubuhnya dari belakang. Pedang memasuki tubuhnya berwarna putih dan keluar sepenuhnya merah. Itu menembus tubuhnya dengan bersih, membuatnya mati di tempat. Kakak senior Lingtian begitu kuat. Lihat, aku sudah bilang begitu. Bagaimana mungkin saudara senior Lingtian mungkin membiarkan Hong King pergi. Ternyata dia bahkan tidak mau repot-repot mengejar Hong King sendiri. Yang perlu dia lakukan hanyalah membuang pedang kebunuh dia. Sebelumnya, Hong King mengatakan sesuatu tentang senior brother Lingtian menjadi seniman bela diri transformasi Voidkan. Ketika kakak senior Lingtian melempar pedang kelas dua roh sebelumnya, fenomena langit dan bumi di atas kepalanya memiliki 150 siluet naga bertanduk kuno. Ini berarti bahwa energi yang terkandung dalam energi asalnya lebih dari 200 naga bertanduk kuno. Ketika energi asal dari seorang seniman bela diri transformasi Void tingkat pertama benar-benar dilepaskan, itu setara dengan energi 200 naga bertanduk kuno. Sepertinya saudara senior Lingtian memang seorang seniman bela diri transformasi Void tingkat pertama sekarang. Setelah menemukan bahwa Duan Lingtian adalah seniman bela diri transformasi Void tingkat pertama, murid-murid lima elemen sekte tidak bisa tidak terkejut. Huang dan Yu muncul di depan Duan Lingtian dan menilai dia dengan tatapan yang tampak seperti sedang menatap monster. Setelah beberapa saat, dia akhirnya bertanya dengan wajah penuh rasa tidak percaya, Duan Lingtian, sejak kapan kamu membuat terobosan ke Void Transformation? Dia ingat bahwa sebelum mereka melakukan perjalanan di sini, Duan Lingtian hanya diinterpretasi Void tingkat ke sembilan. Perjalanan hanya memakan waktu sedikit lebih dari sebulan, dan Duan Lingtian berhasil melakukan terobosan lagi. Dan itu semua jalan menuju Void Transformation. Hanya beberapa hari yang lalu, jawab Duan Lingtian dengan senyum tipis. Meskipun Duan Lingtian tertangkap basah oleh terobosannya sendiri untuk Void Transformation beberapa hari yang lalu, dia tidak terkejut sama sekali. Setelah semua, hambatan yang menyebabkan transformasi Void tingkat pertama sudah sangat longgar sebelum dia meninggalkan Sekte 5 Elemen. Dia hanya perlu memberikan sedikit dorongan untuk melakukan terobosan. Selama perjalanan ini, dia telah menggunakan waktu luangnya untuk berkultivasi sedikit, dan akhirnya, dia berhasil menyelesaikan terobosan hanya beberapa hari yang lalu. Energi asal dalam tubuhnya mengalami transformasi lengkap seperti ikan mas yang berubah menjadi naga saat ia dengan cepat menerobos ke transformasi Void tingkat pertama hanya dalam satu lompatan. Itu benar. Ketika Duan Lingtian melakukan serangan dan memobilisasi energi langit dan bumi untuk memperkuat lebih dari 500 siluet naga bertanduk kuno sebelumnya, sepertinya dia memiliki konsep bumi selain konsep guntur. Bukan hanya konsep bumi, ada konsep pedang juga. Ketika dia melepaskan ketiga konsep bersama-sama, energinya sama dengan energi 300 naga bertanduk kuno. Kekuatan senior brother Lingtian memang mengerikan. Segera, murid-murid lima elemen sekte pecah dalam diskusi panas lagi. Duan Lingtian Hufei menatap Duan Lingtian dengan kebencian tak berujung di matanya saat dia berdiri di sudut yang tidak mencolok. Meskipun begitu, sedikit ketakutan bisa terlihat di kedalaman matanya. Kekuatan Duan Lingtian berhasil menimbulkan kejutan dan ketakutan dari lubuk hatinya. Dia tahu bahwa jika Duan Lingtian benar-benar ingin membunuhnya, dia tidak akan bisa melarikan diri sama sekali. Karena aku tidak bisa menyentuhmu dalam cahaya, sebagai gantinya aku akan bergerak dalam kegelapan. Ketika kami tiba di harta rahasia Marsial Emperor, semua pembangkit tenaga muda sekte akan masuk bersama-sama. Saya tidak percaya Anda akan bisa mengalahkan semua orang. Sudut mulut Hufei terangkat untuk membentuk senyum iblis seolah-olah dia terkena kesadaran. Sebuah rencana untuk berurusan dengan Duan Lingtian terbentuk di dalam hatinya. Dia percaya bahwa selama rencana ini berhasil dilaksanakan, Duan Lingtian tidak akan mampu bertahan bahkan jika dia memiliki sepuluh nyawa. Oh, Duan Lingtian segera melihat tatapan seperti ular yang datang dari arah Hufei. Wajahnya berubah serius saat sinar dingin melintas di matanya. Hufei ini benar-benar seperti hantu yang menghantui yang tidak mau pergi. Aku harus membunuhnya begitu aku memiliki kesempatan dalam harta rahasia Kaisar Beladiri. Hufei membuat Duan Lingtian sangat tidak nyaman. Perasaan ini tidak berbeda dari Zizang terakhir kali. Meskipun orang semacam ini mungkin tidak dapat melakukan apapun kepadanya dalam terang, masih sulit bagi Duan Lingtian untuk menjaganya secara efektif jika orang seperti ini memutuskan untuk melakukan apa saja kepadanya dalam gelap. Duan Lingtian segera menghukum mati Hufei di hatinya. Berdiri jauh, tatapan si kembar Nangong terfokus pada Duan Lingtian. Nangong Yi hanya bisa mengerang ketika dia mengutuk keras, Duan Lingtian ini benar-benar aneh. Tentu saja, tidak ada kedengkian di nadanya sama sekali. Meskipun Nangong Chen tidak berbicara sepatah kata pun, masih ada sekilas cahaya di matanya. Seolah-olah Duan Lingtian adalah lampu terang yang menerangi arah kemajuannya. Karena Duan Lingtian ini mampu membuat terobosan ke Void Transformation, ini berarti dia harus memahami setidaknya satu konsep Void Transformation. Sementara murid-murid lima elemen sekte kagum dengan kekuatan Duan Lingtian, pejabat senior lima elemen sekte tidak bisa tidak mengingat tiga konsep yang Duan Lingtian telah menunjukkan sebelumnya. Tak satu pun dari tiga konsep berada di konsep transformasi Void. Jika tidak, kekuatan Duan Lingtian tidak hanya berada pada 500 naga bertandu kuno. Pada saat ini, mereka dilanda kesadaran yang mengejutkan. Duan Lingtian masih menyembunyikan konsep transformasi Void. Cabai, Yu Fang, dan Tian Gu, Master Puncak Fire Peak, Water Peak, dan Earth Peak, saling bertukar pandang satu sama lain. Masing-masing dari mereka bisa melihat keheranan di mata masing-masing. Wajah Cabai memucat seketika karena shock. Pada akhirnya, dia menarik nafas dalam-dalam seolah-olah dia telah memutuskan sesuatu. Hu Fei, dia segera melihat murid langsungnya, Hu Fei, dan berkata dengan suara serius melalui transmisi suara, mulai saat ini dan seterusnya, lupakan semua permusuhan antara Anda dan Duan Lingtian. Anda tidak boleh memprovokasi dia. Hu Fei, yang masih bangga dengan rencananya sendiri, tertegun sejenak ketika mendengar transmisi suara dari Cabai. Sebelum dia punya waktu untuk menanggapi, suara Cabai terus memasuki telinganya, saya curiga bahwa Duan Lingtian ini masih menyembunyikan kekuatan sebenarnya ketika dia meluncurkan serangan sebelumnya. Dia mungkin telah memahami konsep transformasi Void yang lain. Konsep transformasi Void. Hu Fei memucat saat dia mendengar kata-kata Cabai, konsep transformasi Void. Pada awalnya, Hu Fei masih skeptis. Dia pikir tuannya telah melakukan kesalahan. Namun, setelah mendengarkan penjelasan Cabai, dia tidak punya pilihan selain mempercayainya meskipun dia tidak ingin mempercayainya. Ya, Tuan, saya tidak akan mengambil inisiatif untuk memprovokasi dia lain kali, Hu Fei menjawab Cabai setelah dia menarik napas dalam-dalam. Meski begitu, dia punya ide lain di benaknya meskipun ada jawaban. Duan Lingtian, jadi bagaimana jika Anda telah memahami konsep transformasi Void? Pada saat itu ketika Anda menjadi target untuk semua dalam harta rahasia Kaisar Beladiri, Anda masih akan mati pada akhirnya. Saat dia memikirkan ini, sedikit kedinginan muncul di kedalaman matanya seolah dia akan melahap seseorang. Memintanya untuk membiarkan Duan Lingtian pergi begitu saja. Mustahil. Kecuali dia mati lebih dulu. Secara alami, Cabai tidak mengetahui rahasia pikiran Hu Fei. Saat dia mendengar janji Hu Fei, dia menghela nafas lega. Dia tahu bahwa sekarang, apalagi muridnya, Hu Fei, bahkan dia harus berpikir dua kali sebelum memprovokasi Duan Lingtian saat ini kecuali dia yakin dia bisa membunuh Duan Lingtian untuk menghilangkan penyebab masalah di masa depan. Kalau tidak, apa yang menunggunya di depan akan menjadi balas dendam yang tak ada habisnya dari Duan Lingtian. Duan Lingtan, kamu benar-benar menyembunyikannya dengan baik. Kedua sosok menghilang ke udara tipis di atas langit dan muncul kembali di dekat Duan Lingtian. Guo Chong meneliti Duan Lingtian. Tunggu. Pada saat ini, Qi Yu, yang berdiri di sebelah Guo Chong, membuang dua rentetan lampu hanya dengan jentikan tangannya. Ia pergi ke Duan Lingtian. Duan Lingtian buru-buru mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Ketika dia melihat ke bawah, dia memperhatikan bahwa mereka sebenarnya adalah dua fragment konsep. Dua fragment konsep, satu berwarna biru, dan satu berwarna ungu. Itu bersinar dengan warna yang dalam, dan jelas bahwa level mereka tidak rendah. Apakah ini dua fragment konsep dari pemimpin Sekte Crimson Moon Sekte, Renji? Mata Duan Lingtian langsung menyala, dan napasnya juga bertambah cepat. Bab 930, Kepala Biara Empyrean. Renji, pemimpin Sekte Crimson Moon Sekte, adalah pembangkit tenaga listrik di puncak Void Stage yang telah memahami konsep angin tingkat lanjut ke-9 dan konsep guntur tingkat ke-9. Untuk alasan ini, dua fragment konsep di tubuhnya adalah fragment konsep level angin ke-9 dan fragment konsep guntur tingkat ke-9. Keduanya adalah fragment konsep peringkat atas yang juga bisa dianggap sebagai harta karun. Hanya dengan dua fragment konsep ini, Duan Lingtian bisa menaikkan konsep angin dan gunturnya ke tahap tingkat lanjutan ke-9 dalam waktu singkat. Pada saat itu, dia akan dapat memahami kedalaman dengan hanya satu langkah lagi. Terima kasih, Pickmaster. Duan Lingtian segera berterima kasih kepada Kiyu. Bagaimanapun, kejutan ini memang terlalu besar. Sementara itu, ketika tiga guru puncak lainnya dan para murid dari lima elemen Sekte mengalihkan pandangan mereka ke arah Duan Lingtian, ada sedikit tambahan kecemburuan dan kecemburuan. Itu adalah dua fragment konsep tingkat ke-9. Bahkan lima elemen Sekte hanya memiliki beberapa potong fragment konsep dalam koleksi mereka. Namun, Duan Lingtian sendiri saat ini memiliki dua di antaranya. Namun, tidak ada dari mereka yang mengatakan apa-apa tentang hal itu meskipun mereka iri. Mengesampingkan fakta bahwa itu adalah jarahan Kiyu sehingga sepenuhnya terserah padanya bagaimana ia ingin mendistribusikannya, bahkan jika jarahan itu dimiliki oleh Sekte, hanya dari kekuatan yang Duan Lingtian tunjukkan sebelumnya yang jauh melampaui sisanya murid lima elemen Sekte, membuatnya lebih dari memenuhi syarat untuk diberi dua fragment konsep oleh Sekte. Junior Bruder Kiyu, kamu menyembunyikan kekuatanmu lebih baik daripada Duan Lingtian. Jika kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu sudah mencapai puncak void stage, tidak perlu bagiku untuk takut pada Renji di semua sebelumnya. Guo Chong, pemimpin Sekte lima elemen Sekte mengeluh ketika ia mengalihkan pandangannya dari Duan Lingtian dan menatap Kiyu yang berdiri di sebelahnya. Jika dia tahu sebelumnya bahwa Kiyu adalah pembangkit tenaga listrik di puncak void stage sebelumnya, dia pasti akan sangat bersemangat untuk meluncurkan serangan ketika Crimson Moon Sekte membuat penampilan mereka. Sebagai salah satu dari tiga kekuatan utama di Distrik Timur Gurun Utara, permusuhan antara lima elemen Sekte dan Crimson Moon Sekte telah bertahan selama ribuan tahun. Dua Sekte utama selalu berpikir untuk memusnahkan satu sama lain sepanjang waktu. Namun, tidak satupun dari mereka yang benar-benar bisa menang karena kekuatan mereka setara. Sekarang Kiyu telah memahami dua jenis konsep transformasi void tingkat ke-9 dan memiliki kekuatan di puncak tahap void, keseimbangan antara dua kekuatan utama telah terlempar. Dua pembangkit tenaga listrik yang berada di puncak tahap void dari Five Elemen Sekte bergabung dan dengan mudah memusnahkan Renji, pemimpin Sekte Crimson Moon Sekte. Selain itu, mereka juga membunuh tiga wakil Sekte pemimpin Crimson Moon Sekte. Setelah mendengar kata-kata Guo Chong, semua orang dari Five Elemen Sekte secara bersamaan mengalihkan perhatian mereka dari Duan Lingtian ke Kiyu seolah-olah mereka telah merencanakannya sebelumnya. Pada saat ini, Kiyu menjadi fokus perhatian orang banyak. Aku tidak menduga Peak Master Kiyu begitu kuat. Mulai sekarang, Peak Master Kiyu tidak lagi orang terkuat kedua di Lima Elemen Sekte kami. Sebaliknya, dia adalah pembangkit tenaga listrik yang bisa berdiri berdampingan dengan pemimpin Sekte dan orang yang cukup kompeten untuk dikenal sebagai pembangkit tenaga terkuat di Lima Elemen Sekte bersama dengan pemimpin Sekte. Betapa sialnya orang-orang Crimson Moon Sekte itu. Terutama Renji, pemimpin Sekte dari Crimson Moon Sekte, yang memprovokasi Lima Elemen Sekte kami sejak awal. Dia tak berani berpikir bahwa dia memiliki dukungan yang kuat. Ekspresi di wajahnya saat dia mengetahui bahwa Peak Master Kiyu juga merupakan pembangkit tenaga listrik di puncak void stage masih jelas terukir di pikiranku. Aku juga melihatnya. Ekspresi itu ngeri dan ketakutan. Aku cukup yakin dia menyesal memprovokasi kita pada saat dia sekarat. Sekarang pemimpin Sekte Crimson Moon Sekte sudah mati, Crimson Moon Sekte akan lenyap kecuali dalam nama. Setelah kita kembali dari harta rahasia Kaisar Beladiri, pemimpin Sekte dan sisanya pasti akan menghapus nama Crimson Moon Sekte dari Cloud Kontinen sepenuhnya. Masing-masing dan setiap murid dari Lima Elemen Sekte meletus dalam kegemparan. Kegembiraan dan kegembiraan terlihat di antara alis mereka saat mereka terus berdiskusi dengan bersemangat. Puncak void stage, tatapan orang-orang yang menatap Kiyu dipenuhi dengan idola. Tiga guru puncak lainnya dari Lima Elemen Sekte, Chabai, Yu Fang, dan Tian Gu menatap Kiyu dengan tatapan rumit di mata mereka. Tidak terlintas dalam pikiran mereka bahwa Kiyu memiliki kekuatan yang mengerikan. Saat mereka mengingat bagaimana mereka memperlakukan woodpeak sebelumnya, mereka tidak bisa menahan keringat dingin. Beruntung Kiyu tidak repot dan repot dengan mereka. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa mengalahkannya bahkan jika mereka bertiga bergabung. Sebuah pembangkit tenaga listrik di puncak void stage terlalu mengerikan. Lagipula, itu berarti dia sudah memiliki setengah kakinya di Martial Monarch Stage. Yu Fang melirik Chabai dan Tian Gu sebelum dia berkata kepada mereka dengan transmisi suara, kedua konsep transformasi kekosongan kesembilan yang dipahami Kiyu adalah konsep air dan api. Bahkan jika tidak ada murid sekte yang berhasil mendapatkan kedalaman fragment dari harta rahasia Martial Emperor, tidak akan butuh waktu lama baginya untuk membuat terobosan ke tahap Martial Monarch. Setelah mendengar pengingatnya, Chabai dan Tian Gu dikejutkan oleh realisasi. Ketika Kiyu bertarung dengan Renji, pemimpin sekte dari Crimson Moon Sekte, dia memang menunjukkan konsep air tingkat lanjutan ke-9 dan konsep api tingkat lanjutan ke-9. Mungkin dia akan bisa menerobos ke tahap Martial Monarch selangkah lebih awal dari pemimpin sekte untuk menjadi pusat kekuatan Martial Monarch. Tian Gu tersentak kaget. Puncak guru Kiyu, selamat. Yu Fang dan Tian Gu bertukar pandang sebelum melihat Kiyu secara bersamaan dan mengucapkan selamat padanya. Mereka mengucapkan selamat kepadanya karena memiliki kekuatan di puncak void stage. Bahkan Chabai, pemimpin puncak api puncak yang biasanya tidak sesuai dengan Kiyu, juga telah menurunkan egonya dan memberi selamat kepada Kiyu, selamat. Dari kata-katanya, jelas bahwa dia telah memutuskan untuk tunduk. Hahaha, Hufei, lihat ekspresi murammu sendiri. Apakah kamu menyesal mengkhianati puncak kayu kita sekarang? Tiba-tiba, tawa terdengar dalam kesunyian. Itu tidak lain adalah Huang dan Yu yang berdiri jauh ketika dia melihat Hufei yang memiliki ekspresi serius di wajahnya. Wajah Hufei langsung menggelap saat dia menatap tajam ke arah Huang dan Yu karena memaparkan pikirannya di depan begitu banyak orang. Meskipun begitu, dia tidak berani membalas sama sekali. Mengesampingkan fakta bahwa Huang dan Yu dan Duan Lingtian saling bersahabat, ia bahkan tidak berani memprovokasi Huang dan Yu sendirian. Meskipun Huang dan Yu perlu meminjam energi bumi selama pertempuran lima puncak, Huang dan Yu saat ini dapat dengan mudah mengalahkannya bahkan tanpa energi bumi. Setelah keluar dari formasi asimilasi mendalam, Huang dan Yu sudah memahami konsep bumi tingkat lanjut ke sembilan, dan dia bahkan menunjukkan kekuatan yang sama sekali tidak kalah dengan dirinya ketika dia melawan orang-orang Crimson Moon Sek sebelumnya. Dia tahu bahwa Huang dan Yu saat ini dapat dengan mudah mengalahkannya bahkan tanpa menggunakan energi bumi. Duan Lingtian, ketika Hufei merasakan tatapan mengejek dari lingkungan bergeser ke dirinya sendiri, wajahnya langsung berubah serius. Sepasang mata sedingin es menatap Duan Lingtian yang berdiri jauh. Sampai sekarang, dia masih menganggap Duan Lingtian bertanggung jawab atas kurangnya kemajuan dalam formasi asimilasi mendalam. Ketika Duan Lingtian memperhatikan tatapan Hufei, dia samar-samar bisa memikirkan pikirannya. Duan Lingtian menatapnya dengan dingin ketika transmisi suaranya menembus tajam ke telinga Hufei. Idiot! Kamu! Wajah Hufei pucat, bingung dan jengkel, organ-organnya menjadi gelisah dan dengan, barf, dia meludahkan setegup darah. Mengapa Hufei memuntahkan darah tiba-tiba? Dia pasti menyesali keputusannya setelah melihat kekuatan yang ditunjukkan oleh Pickmaster Kiyu dan dominasi kuat yang ditampilkan Woodpick. Sepertinya dia marah pada dirinya sendiri karena membuat pilihan bodoh seperti itu terakhir kali. Apa gunanya marah sekarang? Yang tidak tahu berterima kasih akan selalu menjadi yang tidak tahu berterima kasih. Meskipun murid-murid lima elemen sekte membahas ini di bawah napas mereka, mereka tidak repot-repot menurunkan suara mereka. Untuk alasan ini, setiap kata didengar oleh Hufei dengan jelas. Sekali lagi, dia sangat marah sehingga dia memuntahkan setegup darah lagi. Ketika Guo Chong memperhatikan wajah pucat cabai, dia membantu meringankan atmosfer dan memanggil semua orang sebelum memimpin untuk terbang maju, mari kita lanjutkan perjalanan kita. Semua orang dari Five Elemen Sek segera mengikuti di belakangnya. Kita belum sampai. Setelah terbang selama beberapa waktu, Duan Lingtian mengerutkan kening saat dia melihat sebuah bukit di bawah kakinya. Sebuah suara heran terdengar oleh telinga Duan Lingtian tiba-tiba. Salah satu dari murid lima elemen sekte berteriak sambil menunjuk ke depan, Eh, ada banyak orang di sana. Mungkinkah harta rahasia kaisar bela diri sebenarnya ada di sana? Suaranya dipenuhi kegembiraan. Setelah mendengar ini, banyak dari murid-murid lima elemen sekte, termasuk Duan Lingtian, melihat ke arah dia menatap. Setelah melewati hutan pegunungan yang mengjulang tinggi, sebuah lembah raksasa muncul di depan mata mereka. Dua kelompok orang berdiri di atas lembah. Mirip dengan five elemen sek, kedua kelompok memiliki sekitar 20 orang. Ada sekelompok botak di sana. Mungkinkah mereka orang-orang dari Kuil Empyrean, salah satu dari empat kekuatan utama di distrik selatan Gurun Utara? Hanya Kuil Empyrean di seluruh Gurun Utara yang memiliki begitu banyak biksu botak. Ketika Duan Lingtian memperhatikan kelompok orang yang terdiri dari banyak biksu yang mengenakan kasaya dengan titik-titik di kepala mereka, banyak dari murid lima elemen sekte sudah berbicara. Kuil Empyrean, Hui Ming, Hui Jing, dan biarawan kecil itu juga. Segera, Duan Lingtian menemukan tiga sosok yang dikenal dalam kelompok orang yang terdiri dari 50% biksu botak. Mereka tidak lain adalah tiga biarawan Kuil Empyrean yang diatemui di benteng Sky Wolf sebelumnya. Abas Hui Kong, sudah lama sejak kita terakhir bertemu. Bagaimana kabarmu? Pesta lima elemen sekte masuk dan menarik perhatian Kuil Empyrean dan kelompok lainnya. Guocong segera melihat ke arah Kuil Empyrean, tatapannya mendarat pada biksu tua yang memimpin kelompok itu. Biksu tua itu memiliki sembilan titik di kulit kepalanya. Dia tampak baik dan baik hati dengan dua alisnya yang putih. Dia adalah abot Hui Kong dari Kuil Empyrean. Kepala biara Empyrean juga merupakan pemimpin tertinggi di Kuil Empyrean. Amitaba, pemimpin sekte Guo, salam untukmu juga. Hui Kong menjawab sambil menyipitkan matanya untuk melihat Guocong. Sepuluh jarinya saling terkait, dia sangat memperhatikan etika. Duan Lingtian, pada saat ini, sebuah seruan bergema di antara orang-orang di Kuil Empyrean. Itu menarik perhatian banyak orang. Semua orang melihat seorang biksu yang tidak botak di antara Kuil-Kuil Empyrean. Dia menatap seseorang yang dibalut warna ungu di antara murid-murid lima elemen sekte. Kakak senior Lingtian juga dikenal di antara Kuil Empyrean. Banyak dari murid lima elemen sekte kagum. Wah, kakak senior Lingtian memang luar biasa. Bahkan Kuil Empyrean dari distrik paling selatan Gurun Utara juga mengenalnya. Bab 931, Sun Munsek. Ketika Duan Lingtian menyadari seseorang yang bukan Hui Ming, Hui Jing atau Biksu kecil itu, memanggil namanya, dia tidak bisa menahan rasa ingin tahu di hatinya ketika dia melirik sumber suara. Dengan hanya pandangan sekilas, dia bisa segera mengetahui bahwa sosok itu sudah akrab. Itu adalah sosok yang dia lihat sebelumnya. Ao Chen. Saat Duan Lingtian melihat pemuda ini berdiri di antara orang-orang Kuil Empyrean, dia mengangkat alisnya saat dia akhirnya mengingat identitas murid Biksu ini dari Kuil Empyrean. Dia adalah Ao Chen, pemuda terkuat di dinasti Darcu yang pernah dia temui selama kompetisi bela diri 10 dinasti sebelumnya. Dia masih bisa mengingat dengan jelas bahwa setelah kompetisi bela diri telah berakhir, Ao Chen adalah orang pertama di antara talenta muda dari 10 dinasti besar yang memilih untuk bergabung dengan Kuil Empyrean. Pada saat ini, dia tidak bisa membantu tetapi merasakan gelombang kasih sayang bertemu seseorang yang dulunya adalah salah satu talenta muda di 10 dinasti besar. Duan Lingtian. Teriakan Ao Chen juga mengejutkan Hui Ming, Hui Jing dan biarawan muda yang berdiri di sebelah mereka. Sejenak, mata mereka juga tertuju pada Duan Lingtian. Mereka agak terkejut melihat Duan Lingtian di antara kelompok orang-orang dari 5 elemen sekte. Sejauh yang mereka tahu, Duan Lingtian tampaknya telah bergabung dengan Bledsek setelah persaingan bela diri dari 10 dinasti telah berakhir. Dengan benar, dia seharusnya muncul bersama orang-orang Bledsek. Namun, Duan Lingtian telah tiba di tempat kejadian sebelum orang-orang Bledsek. Selain itu, itu dengan orang-orang dari 5 elemen sekte. Mereka juga tahu bahwa 5 elemen sekte adalah salah satu dari tiga kekuatan utama di distrik timur Gurun Utara. Mereka sangat jelas tentang ini. Duan Lingtian, kita bertemu lagi. Transmisi suara yang akrab tiba-tiba terdengar di telinga Duan Lingtian. Duan Lingtian segera tahu bahwa suara itu milik biksu muda yang berdiri di sebelah Hui Ming dan Hui Jing. Itu benar, kita bertemu lagi. Namun, aku masih tidak tahu bagaimana aku harus memanggilmu. Aku Suan Bei, biarawan muda itu terus menggunakan transmisi suara untuk berkomunikasi dengan Duan Lingtian. Suan Bei, aku akan mengingatnya, jawab Duan Lingtian lagi. Jangan lupa, kamu dan aku masih punya janji yang belum kita penuhi, Suan Bei bersuara lagi. Tentu saja aku ingat, jawab Duan Lingtian. Dia masih ingat ketika mereka berada di kompetisi bela diri dari 10 dinasti, Suan Bei ini menantangnya untuk bertarung. Pada saat itu, dia telah menerima tantangan secara instan tanpa terlalu memikirkannya. Namun, tantangan itu belum dilakukan sampai sekarang. Itu keren, Suan Bei mengangguk puas. Ketika sebagian besar orang menaruh perhatian pada Duan Lingtian, sebuah suara yang keras tiba-tiba beresonansi dan mengejutkan banyak dari mereka. Jadi, Anda Duan Penolong Kecil. Saya sudah tak sabar ingin bertemu dengan Anda. Itu tidak lain adalah Hui Kong, kepala biara Empyrean. Dia memandang Duan Lingtian dan menyapanya dengan 10 jari yang saling bertautan. Kau menyanjungku, kepala biara. Ketika Duan Lingtian melihat bahwa Hui Kong, pemimpin salah satu dari empat pasukan utama yang bermartabat di distrik timur Gurun Utara, mengambil inisiatif untuk menyambutnya, dia tidak terkejut meskipun dia sedikit terkejut. Sepertinya Hui Ming dan Hui Jing telah memberitahu Hui Kong segalanya tentang dia. Di mata Hui Ming dan Hui Jing, dia adalah varian yang bisa memanfaatkan kemampuan bawaannya. Baik itu bakat atau kekuatannya, mereka berdua jauh lebih unggul dari seniman bela diri biasa lainnya. Hui Kong pasti menyapanya hanya karena dia varian. Fakta bahwa Ok Chen menyambut Duan Lingtian hanya mengejutkan beberapa orang. Namun, ketika Hui Kong berinisiatif untuk menyambut Duan Lingtian dan bahkan berkata, aku sudah lama menantikan untuk bertemu denganmu, itu benar-benar mengejutkan semua orang yang hadir. Lagi pula, siapakah Hui Kong? Dia adalah kepala biara Empyrean, pembangkit tenaga listrik yang sudah berada di puncak void stage. Namun, pada saat ini, orang tersebut telah mengambil inisiatif untuk menyapa murid Five Elements Sekte yang terlihat hampir 25 tahun. Mereka benar-benar terperangah dengan ini. Bahkan Guo Chong, pemimpin Sekte dari Lima Elemen Sekte, tidak bisa menahan kebingungannya juga. Dia kenal baik biksu tua ini, Hui Kong. Dia tahu bahwa benar-benar mustahil bagi Hui Kong untuk berinisiatif menyapa seseorang yang dia tidak memiliki pendapat yang baik. Dengan kata lain, Duan Lingtian memiliki tempat khusus di mata Hui Kong. Guo Chong tidak bisa menahan rasa penasarannya sehingga dia bertanya kepada Hui Kong, kepala biara Hui Kong, kamu pernah mendengar tentang Duan Lingtian? Ya, Hui Kong menganggupkan kepalanya dengan lemah sebelum melanjutkan, meskipun aku tidak tahu bagaimana Little Benefactor Duan bergabung dengan Five Elements Sekte, Five Elements Sekte akan lebih kuat dengan bantuan Little Benefactor Duan. Selamat, Sekte Leder Guo. Haha, kamu memiliki mata yang bagus, kepala biara Hui Kong. Setelah mendengar kata-katanya, Guo Chong langsung tertawa. Sejujurnya, dia cukup percaya pada kekuatan Duan Lingtian. Pada saat ini, jika Duan Lingtian mengklaim sebagai lokomotif muda terkuat kedua di Five Elements Sekte, tidak ada yang berani mengklaim tempat nomor satu sama sekali. Tanpa ragu, ada banyak orang dari Kuil Empyrean yang menatap Duan Lingtian dengan tatapan bingung juga. Mereka benar-benar tidak tahu mengapa seorang pemuda yang tampaknya berusia sekitar 25 tahun cukup layak untuk mengumpulkan pujian dan pengakuan aneh dari kepala biara Kuil Empyrean mereka. Apakah kepala biara melakukan kesalahan? Hanya dia saja yang akan membuat lima elemen Sekte lebih kuat. Banyak murid beku dari Kuil Empyrean mengubur kepala mereka untuk membahas masalah ini saat mereka menyatakan kecurigaan mereka. Hurf. Lima elemen Sekte dan Kuil Empyrean ini. Sepertinya kalian berdua benar-benar memiliki kekurangan orang baru-baru ini. Hanya seorang anak kecil yang hampir 25 tahun juga bisa disebut harta. Sungguh konyol. Sebuah dengusan mengejek yang tidak keras maupun samar terdengar dari kelompok lain di kejauhan. Setelah mendengar kata-kata itu, semua orang dari Sekte Lima Elemen dan Kuil Empyrean, termasuk Duan Lingtian, mengalihkan perhatian mereka ke sumber suara. Ternyata suara itu milik orang yang adalah pemimpin kelompok. Itu adalah seorang pria tua yang berpakaian serba hitam. Wajah lelaki tua itu menyendiri, dan disertai oleh sepasang mata yang tajam dan tajam. Matanya dingin, dan itu membuat orang lain ketakutan melihat matanya. Mirip dengan pria tua itu, empat pria tua lainnya berdiri di belakangnya dan sisa 20 pria dan wanita muda juga berpakaian serba hitam. Selanjutnya, masing-masing dari mereka juga mengenakan lencana yang ditempelkan di dada mereka. Lelaki yang memimpin kelompok itu memiliki lencana dengan desain matahari yang menyala-nyala sementara empat lelaki tua yang berdiri di belakangnya berturut-turut memiliki lencana dengan desain bulan di dada mereka. Sedangkan untuk 20 pria dan wanita muda yang tersisa, desain pada lencana mereka adalah bintang. Sekte Sun Moon, salah satu dari dua kekuatan utama di Distrik Barat Gurun Utara. Guocong bergumam pelan setelah melihat pakaian yang dikenakan oleh sekelompok orang itu. Tatapannya mendarat pada orang tua yang memimpin kelompok sebelum dia bertanya, kamu harus menjadi sekte pemimpin Sun Moon Sekte, kan? Itu benar, ini aku. Orang tua itu menjawab dengan acuh tak acuh. Bagaimana aku harus memanggilmu, pemimpin sekte? Guocong bertanya lagi. Chen Feng, jawab pria tua itu, sedikit tidak sabar. Pemimpin sekte Chen Feng, Guocong mengangguk sebelum dia bertanya lagi, sebelumnya, apakah Anda mengatakan bahwa lima elemen sekte kekurangan orang? Hurf. Chen Feng mendengus dan menjawab dengan jijik, ya, bukankah itu masalahnya? Hanya seorang anak kecil dan kalian orang-orang dari lima elemen sekte dan kuil empirean memperlakukannya sebagai harta. Di Sun Moon Sekte kita, seorang murid pada usia itu tidak memiliki kualifikasi untuk meninggalkan sekte sama sekali. Guocong menyipitkan matanya, seringai merayap di sudut mulutnya ketika dia bertanya langsung, seorang anak kecil. Sepertinya kamu memandang rendah murid kita, pemimpin sekte Chen Feng. Aku ingin tahu berapa banyak dari 20 murid mudamu yang bisa menang melawannya. Setelah mendengar kata-kata Guocong, Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia tahu bahwa pemimpin sekte ingin menggunakannya sebagai umpan meriam untuk mengajar pemimpin sekte dan murid-murid Sun Moon Sekte pelajaran. Meskipun dia tidak suka digunakan sebagai umpan meriam, dia tidak tahu mengapa dia tidak sepenuhnya menolaknya kali ini. Bahkan, dia agak menantikannya. Mungkin itu karena Chen Feng, pemimpin sekte dari Sun Moon Sekte, menggunakannya sebagai sarana untuk memprovokasi lima elemen sekte dan kuil empirean sebelumnya. Menang melawannya. Setelah mendengar kata-kata Guocong, Chen Feng menatap Duan Lingtian dan mengukurnya sebelum dia tertawa terbahak-bahak. Hanya anak kecil ini saja. Sun Moon Sekte dapat dengan mudah mengirim salah satu murid muda kita, dan itu akan lebih dari cukup untuk mengalahkannya. Mata sipit Guocong tiba-tiba terbuka lebar. Senyum di wajahnya semakin lebar ketika dia secara terbuka bertanya, kalau begitu, akankah kita coba? Eh, keberanian Guocong langsung mengejutkan Chen Feng. Dia mulai mendapatkan perasaan yang tidak jelas bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Kenapa, pemimpin sekte Chen Feng? Jangan katakan padaku bahwa kamu tidak berani melepaskannya. Guocong tersenyum mengejek. Siapa bilang aku tidak berani? Chen Feng segera marah oleh Guocong. Dia segera berbalik ke arah murid Sun Moon Sekte dan berkata dengan dingin, Lu Kai. Keluar dan bertarunglah melawan anak kecil ini dari Five Elements Sekte. Murid yang dipanggil adalah seorang pemuda yang tampaknya berusia sekitar 35 tahun. Dia memiliki sosok yang ramping dan wajah yang menyendiri. Ditambah dengan pakaian hitamnya, dia mengeluarkan aura dingin. Ya, setelah mendengar kata-kata Chen Feng, Lu Kai merespons dan melangkah keluar tanpa ragu-ragu. Sepasang mata tanpa emosi mengunci Duan Ling Tian segera. Hah, wajah Duan Ling Tian agak gelap. Hanya dengan melirik dari lawan sudah cukup untuk membuatnya merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam lubang pencairan. Jelas bahwa dia memiliki kekuatan luar biasa. Pada saat berikutnya, Duan Ling Tian memperluas energi spiritualnya dan dengan cepat memeriksa basis kultifasi lawannya. Interpretasi Void Tingkat Kesembilan Tidak terlintas dalam pikiran Duan Ling Tian bahwa Chen Feng akan sangat berhati-hati. Meskipun itu baru permulaan, dia langsung meminta muridnya yang berada di interpretasi Void Tingkat Kesembilan untuk melawannya. Dengan kekuatan yang dimiliki murid muda ini, dia kemungkinan besar salah satu yang terbaik di antara 20 murid Sun Moon Sekte. Suara mendesing. Di bawah pengawasan yang lain, Duan Ling Tian terbang keluar dan berdiri tepat di seberangnya. Wajahnya yang tenang tidak mengkhianati emosi sama sekali. Pada saat ini, baik itu murid-murid lima elemen Sekte atau Kuil Empirean atau Sekte Sun Moon, masing-masing dari mereka menatap dengan penuh perhatian pada dua pria yang terkunci dalam jalan buntu. Mereka dipenuhi dengan antisipasi untuk pertempuran di antara mereka berdua. Ketika Guo Chong melihat Duan Ling Tian dan Lu Kai siap bertempur, Guo Chong memandang Chen Feng dan bertanya, Pemimpin Sekte Chen Feng, hari ini pertama kalinya kita bertemu satu sama lain. Karena murid kita akan saling bersaing satu sama lain-lain, Anda dan saya harus mengambil beberapa hadiah sebagai taruhan-taruhan, bukan begitu. Setelah mendengar kata-kata Guo Chong, Chen Feng menyeringai dan setuju, sekarang kamu bicara. Dengan mengangkat tangannya, sebuah fragmen yang memancarkan aura tajam dari pedang muncul di tangannya secara instan. Ini adalah fragmen konsep pedang tingkat ke-9. Ini akan menjadi taruhan-taruhan untuk Sun Moon Sekte saya. Bab 932, Aku akan bertaruh melawanmu sendiri. Fragmen konsep pedang tingkat ke-9. Saat mereka mendengar kata-kata Chen Feng dan melihat fragmen konsep di tangannya, banyak orang dari lima elemen Sekte dan Kuil Empirean terkejut ke intinya. Mereka tidak berpikir bahwa pemimpin Sekte Sun Moon Sekte akan memiliki keberanian yang begitu besar. Dengan status mereka, fragmen konsep tingkat ke-9 dianggap sangat berharga. Lagi pula, status mereka hanyalah kekuatan kelas 3 di benua Cloud, dan yang terkuat di antara mereka hanya memiliki pemahaman pada konsep transformasi void tingkat ke-9. Fragmen konsep tingkat ke-9 di tangan mereka ditinggalkan oleh senior mereka yang sudah meninggal atau diperoleh dengan membunuh seorang seniman bela diri yang telah memahami konsep transformasi kekosongan level void. Untuk pasukan kelas 3, itu bukan masalah sederhana bagi mereka untuk membunuh seseorang yang telah memahami konsep transformasi void tingkat ke-9. Dan, sekarang, Chen Feng, pemimpin Sekte Sun Moon Sekte telah mengeluarkan fragmen konsep pedang tingkat ke-9 untuk menjadi taruhan-taruhan untuk pertempuran antara Lukai, murid Sun Moon Sekte, dan Duan Lingtian, yang murid dari 5 elemen Sekte. Jika Duan Lingtian memenangkan pertempuran, dia harus memberikan fragmen konsep pedang tingkat ke-9 ke Sekte 5 elemen. Ketika Guocong melihat Chen Feng mengeluarkan fragmen konsep pedang tingkat ke-9 sebagai taruhan-taruhan, pemimpin Sekte dari 5 elemen Sekte wajah langsung menyala dari kejutan. Dia tidak bisa membantu tetapi berseru lantang dengan heran, itu sangat keren dari Anda, pemimpin Sekte Chen Feng. Bagaimana, pemimpin Sekte Guo, apakah Anda puas dengan taruhan yang saya ambil? Ketika Chen Feng melihat ekspresi heran di wajah Guocong, dia berpikir bahwa Guocong terkejut oleh taruhan. Sedikit jijik terlihat di matanya. Pelit, sebelum Guocong bahkan bisa membuka mulutnya, suara kurang ajar memecah keheningan dengan memanggil Chen Feng, pemimpin Sekte Sun Moon Sekte, Pelit, mengambil fragmen konsep tingkat ke-9 sebagai taruhan pelit. Siapa orang ini yang begitu berkuasa? Semua mata dari ketiga kekuatan segera bergeser ke arah sumber suara. Mereka melihat seorang pemuda berpakaian serba ungu. Itu tidak lain adalah Duan Lingtian. Apakah Duan Lingtian hanya menyebut pemimpin Sekte Sun Moon Sekte pelit? Banyak mata orang-orang Kuil Empirean melebar karena terkejut. Ketidakpercayaan jelas tertulis di wajah mereka. Menurut pendapat mereka, apalagi murid 5 elemen Sekte saja, bahkan pemimpin Sekte 5 elemen Sekte akan menemukan fragmen konsep tingkat ke-9 menjadi objek yang luar biasa. Bahkan pemimpin Sekte dari 5 elemen Sekte tidak berani memanggil seseorang yang memasang fragmen konsep tingkat ke-9 sebagai taruhan pelit. Apakah Duan Lingtian gila? Itu adalah fragmen konsep tingkat ke-9 yang aneh demi dewa. Saya pikir dia mengatakan itu dengan sengaja untuk membuat hal-hal sulit bagi pemimpin Sekte Sun Moon Sekte. Tidak peduli apa yang dipertaruhkan oleh pemimpin Sekte Sun Moon Sekte, dia masih akan memanggil pemimpin Sekte pelit sehingga dia dapat menggunakannya sebagai alasan untuk mundur dari pertempuran. Duan Lingtian dari Sekte 5 elemen ini terlalu menyeramkan jika itu benar. Banyak murid Biksu Kuil Empirean saling berbisik. Meskipun suara mereka tidak terlalu keras, semua orang yang hadir di tempat kejadian masih bisa mendengar kata-kata mereka. Para murid 5 elemen Sekte hanya mendengus pada kata-kata oleh orang-orang Kuil Empirean. Mereka sama sekali tidak terganggu dengan kata-kata itu. Mereka sangat jelas tentang kekuatan Duan Lingtian. Mereka tahu bahwa itu benar-benar mustahil baginya untuk mundur di hadapan seorang murid dari Sun Moon Sekte, apalagi mundur dengan metode tidak langsung seperti itu. Apa yang Duan Lingtian lakukan? Itu adalah fragmen konsep tingkat ke-9 yang aneh yang dikeluarkan oleh pemimpin Sekte Sun Moon Sekte. Bagaimana dia bisa memanggilnya pelit? Huang dan Yu, Namong Yi, Tan Huan, Tian Zhen dan yang lainnya saling bertukar pandang dan melihat kecurigaan yang sama di mata masing-masing. Master puncak api, air, dan puncak bumi juga memiliki wajah ragu yang sama. Hanya Qiyu, penguasa puncak Woodpeak, yang memiliki senyum penuh arti di sudut mulutnya. Seolah-olah dia sudah tahu apa yang Duan Lingtian rencanakan selanjutnya. Si kecil ini cukup serakah, iya. Guo Chong, di sisi lain, terpana terdiam beberapa saat sebelum dihantam oleh suatu kesadaran. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi saat dia menatap tajam ke punggung Duan Lingtian. Betapa konyol, beraninya kamu menyebut Sekte pemimpin kita pelit. Itu adalah fragmen konsep tingkat ke-9 demi kebaikan. Ku rasa ini pasti pertama kalinya kamu melihat satu. Jika begitu, dasar bocah. Banyak murid Sun Moon Sekte akhirnya tersadar dan memelototi Duan Lingtian saat mereka mengejeknya. Yah, jika kamu mampu, mengapa kamu tidak datang dengan fragmen konsep tingkat ke-9 juga? Atau kamu tahu, beberapa hal lain yang bahkan lebih berharga? Jika tidak, kamu hanya seorang pengecut yang takut bertarung kakak senior Lukai. Kamu memintanya mengeluarkan fragmen konsep tingkat ke-9. Ku rasa dia tidak akan bisa mengeluarkannya bahkan jika kita membunuhnya. Menurutku, dia takut dengan kakak senior Lukai. Itu sebabnya dia berusaha mencari alasan untuk menghindari pertempuran dengan kakak senior Lukai. Sekelompok murid Sun Moon Sekte berduyun-duyun ke diskusi. Dari kata-kata mereka, jelas bahwa mereka mencemoh Duan Lingtian, murid dari 5 elemen Sekte. Menurut pendapat mereka, seberapa baik dia bahkan jika dia sangat berbakat dan memiliki pemahaman yang tinggi ketika dia baru berusia 25 tahun. Chen Feng mengangkat tangannya, dan kelompok murid Sun Moon Sekte akhirnya tenang. Namun, tatapan yang dilatih pada Duan Lingtian masih dipenuhi dengan penghinaan yang berasal dari lubuk hati mereka. Chen Feng menyipitkan matanya saat dia menatap Duan Lingtian. Dia bertanya dengan suara berat, apakah Anda baru saja memanggil saya pelit? Bukan begitu. Duan Lingtian tampaknya tidak menyadari mengejek murid-murid Sun Moon. Sekarang setelah dia mendengar pertanyaan Chen Feng, dia menjawab sebagai hal yang biasa. Seorang pemimpin Sekte yang bermartabat dari Sun Moon Sekte hanya mengeluarkan fragment konsep tingkat ke-9 sebagai taruhan-taruhan. Tidakkah Anda berpikir bahwa Anda pelit? Hurf. Sebuah sinar tajam melintas di mata Chen Feng. Dengan mendengus, dia menjawab, Fragmen konsep tingkat ke-9 di tangan saya ini hanya taruhan pertama. Jika Sekleder Guo menemukan ini tidak memadai, saya dapat menambahkan lebih banyak taruhan di atas ini. Tentu saja tidak cukup. Saat kata-kata meninggalkan mulut Chen Feng, Duan Lingtian segera menjawab, Jangankan pemimpin Sekte kita, bahkan orang seperti saya merasa bahwa taruhan-taruhan yang Anda keluarkan tidak cukup. Kamu sudah mengatakannya sendiri bahwa kamu bukan siapa-siapa. Kamu pikir kamu bisa mewakili Sekte pemimpin 5 elemen Sekte. Chen Feng mendengus. Tentu, aku tidak bisa mewakili pemimpin Sekte kita, tapi aku bisa bertaruh melawanmu sendiri. Duan Lingtian mengangkat alisnya saat dia mengucapkan kata demi kata ini. Kamu, bertaruh melawanku sendiri. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, Chen Feng tidak bisa menekan kebingungannya. Hahaha, itu sangat lucu. Bocah kecil dari Sekte 5 elemen ini mengatakan bahwa dia ingin bertaruh melawan pemimpin Sekte kita sendiri. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa Fragmen Konsep Tingkat ke-9 begitu mudah didapat? Pada awalnya, dia mengatakan bahwa pemimpin Sekte kita pelit. Sekarang, dia mengatakan bahwa dia ingin bertaruh melawan pemimpin Sekte kita sendiri. Aku ingin melihat sendiri apa tepatnya yang akan dia gunakan sebagai taruhan untuk bertaruh melawan pemimpin Sekte. Murid-murid Sun Mun Sekte pecah menjadi gempar sekali lagi. Masing-masing dari mereka menatap Duan Lingtian sambil mencibir ketika mereka menunggu dia untuk membodohi dirinya sendiri. Duan Lingtian ini gila. Jika dia tidak bisa mengeluarkan sesuatu yang lebih baik daripada Fragmen Konsep Pedang Tingkat ke-9, dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Dia pasti akan membodohi dirinya sendiri. Para murid biksu dari Kuil Empirean menggelengkan kepala mereka sementara mereka melirik Duan Lingtian dengan tatapan menyedihkan. Hui Kong, kepala biara Empirean Temple, berdiri di samping dan menatap Duan Lingtian dengan ramah. Bahkan ketika Duan Lingtian membual, dia tidak tampak terkejut sama sekali. Di sisi lain, banyak murid dari Five Elements Sekte tersenyum. Meskipun mereka tidak tahu banyak tentang apa yang sedang terjadi, mereka tahu bahwa Duan Lingtian benar-benar tidak kekurangan Fragmen Konsep Tingkat ke-9. Beberapa saat yang lalu, dia baru saja mendapatkan dua Fragmen yang berasal dari Renji yang baru-baru ini dibunuh, pemimpin Sekte dari Crimson Moon Sekte. Itu benar, aku akan bertaruh melawanmu sendiri. Duan Lingtian menganggup dengan serius saat dia menatap langsung ke mata Chen Feng. Lat, apakah kamu tahu nilai Fragmen Konsep Pedang Tingkat ke-9 ini di tanganku? Aku dapat memberitahu Anda bahwa tidak semuanya bisa dibandingkan dengan nilai Fragmen Konsep ini. Chen Feng menyeringai sambil bermain-main dengan Fragmen di tangannya. Yah, aku tidak tahu banyak, tapi aku tahu bahwa nilai dari keduanya ditambahkan bersama-sama jelas bernilai lebih dari Fragmen Konsep Pedang Tingkat ke-9 di tanganmu. Di hadapan cemohan Chen Feng, Duan Lingtian masih tetap tenang. Dengan mengangkat tangannya, dua serpihan muncul di telapak tangannya, satu berwarna biru, dan yang lain berwarna ungu. Baik itu Fragmen biru atau ungu, warnanya sangat muskil. Itu memancarkan aura yang membuat orang menggigil ketakutan. Pemimpin Sekte Chen Feng, bagaimana menurutmu? Duan Lingtian tersenyum tipis ketika dia bermain-main dengan dua Fragmen di tangannya. Tepat pada saat tatapan Chen Feng mendarat di Fragmen Konsep di tangan Duan Lingtian, beberapa wakil pemimpin Sekte Sun Mun Sekte yang berdiri di samping Chen Feng menjadi pucat seketika saat mereka berteriak. Fragmen Konsep Angin Tingkat ke-9 Fragmen Konsep Guntur Tingkat ke-9 Di sisi kuil empirean, Hui Jing tidak bisa membantu tetapi terkesiap. Dia berkata dengan suara serak, itu benar-benar Fragmen Konsep Angin Tingkat ke-9, dan Fragmen Konsep Guntur Tingkat ke-9. Sebelumnya, dia bisa merasakan keringat dingin terbentuk ketika dia melihat perilaku bermoral Duan Lingtian. Dia berpikir bahwa Duan Lingtian akan membodohi dirinya sendiri di depan mata publik. Namun, dia menyadari pada saat ini bahwa Duan Lingtian berani melakukan itu sebelumnya karena dia benar-benar percaya diri. Dia bisa dengan jelas melihat ini dari dua Fragmen Konsep Tingkat ke-9 yang dia bawa dengan santai. I itu benar-benar dua Fragmen Konsep Tingkat ke-9. Wajah mengejek murid-murid Sun Munsek membeku sepenuhnya dalam sekejap. Satu demi satu, wajah mereka memeras seolah mereka tersedak. Mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun sama sekali untuk waktu yang lama. Dewaku, siapa Duan Lingtian ini? Bagaimana mungkin dia dengan santai mengeluarkan dua Fragmen Konsep Tingkat ke-9? Apakah dia adalah anak haram sekte pemimpin lima sekte-sekte atau sesuatu? Bagaimana tepatnya Fragmen Konsep Tingkat ke-9 menjadi miliknya? Masing-masing dan setiap murid biksu dari Kuil Empyrean menatap dua Fragmen Konsep di telapak tangan Duan Lingtian dengan mata merah mereka. Betapa mereka berharap dapat menjangkau dan merenggut mereka darinya. Di sisi lain, orang-orang dari lima elemen sekte tampak tenang dan terkumpul. Duan Lingtian ini sebenarnya memilih waktu ini untuk mengeluarkan dua Fragmen Konsep Tingkat ke-9. Dia tidak akan skem Fragmen Konsep Tingkat ke-9 lain dari sekte pemimpin Sun Munsekte, kan? Huang dan Yu tertegun, tapi dia bisa menebak maksudnya. Tidak diragukan lagi ada banyak orang lain yang memiliki pemikiran yang sama dengannya. Misalnya, pemimpin puncak air, api, dan bumi, kembar Namong, Tan Huan, Tian Zhen dan yang lainnya. Duan Lingtian, Anda ingin skem pemimpin sekte Sun Munsekte ya? Saya akan memastikan Anda tidak akan bisa melakukan apa yang Anda inginkan. Sebuah cahaya melintas di mata Hufei saat cibiran muncul di sudut mulutnya. Bab 933, Pertaruhan Yang Luar Biasa. Pemimpin Sekte Chen Feng, karena aku mengeluarkan dua potong Fragmen Konsep Tingkat ke-9 sebagai taruhan bertaruh untuk pertarungan antara murid Sun Munsek, Munsekte Anda, Lu Kei dan aku, jangan Anda pikir Anda harus mengambil Fragmen Konsep Tingkat ke-9 lainnya keluar juga. Duan Lingtian menatap Chen Feng saat dia mengucapkan setiap kata dengan jelas. Wajah Chen Feng berubah muram segera setelah dia sadar kembali. Tidak terlintas dalam benaknya bahwa pria muda berpakaian ungu di depannya akan dapat mengambil dua Fragmen Konsep Tingkat ke-9. Selain itu, dia ingin bertaruh dengan Chen Feng sendiri dengan menggunakan dua Fragmen Konsep Tingkat ke-9 sebagai taruhan-taruhan. Secara alami, dia bukan orang bodoh karena dia adalah pemimpin Sun Munsek. Karena pihak lain berani membuat taruhan seperti itu dan bersedia untuk mengambil dua Fragmen Konsep Tingkat ke-9 sebagai taruhan, ia harus sangat percaya diri pada dirinya sendiri. Chen Feng langsung terjebak di antara batu dan tempat yang sulit. Tidak sulit baginya untuk mengambil Fragmen Konsep Tingkat ke-9 lainnya. Namun, jika pemuda berpakaian ungu memenangkan pertempuran, tidak hanya Sun Munsek akan mempermalukan diri mereka sendiri, mereka akan kehilangan dua Fragmen Konsep Tingkat ke-9 juga. Dia mengeluarkan Fragmen Konsep Tingkat ke-9 sebelumnya karena dia yakin Sektenya pasti akan memenangkan pertempuran. Dia ingin menggunakan Fragmen Konsep Tingkat ke-9-nya untuk memenangkan Fragmen Konsep Tingkat ke-9 lain dari tangan pemimpin Sekte dari lima elemen Sekte. Namun, perkembangan selanjutnya dari masalah itu di luar harapannya. Pertama, pria muda berpakaian ungu di depannya memanggilnya pelit dan benar-benar melangkah maju untuk bertaruh dengan Chen Feng secara mandiri. Selain itu, ia ingin menggunakan dua Fragmen Konsep Tingkat ke-9 sebagai taruhan-taruhan. Dia harus mengakui bahwa dia sedikit ragu ketika dia melihat ekspresi percaya diri di wajah pihak lain. Meskipun dia menolak untuk percaya bahwa seorang pemuda di usia yang begitu muda dapat mengalahkan Lukai, murid Sun Munsek-nya yang berada di tahap interpretasi void tingkat ke-9, dia segera menjadi sangat berhati-hati saat dia mengingat bahwa masalah itu melibatkan dua tingkat ke-9. Fragmen Konsep Apa sekarang? Pemimpin Sekte Chen Feng, jangan bilang kau tidak berani bertaruh. Duan Lingtian melihat melalui pikiran Chen Feng ketika dia melihatnya ragu-ragu. Duan Lingtian sengaja mengangkat suaranya sehingga semua orang bisa mendengarnya dengan jelas saat dia tertawa terbahak-bahak. Ketika dia mencapai akhir kalimatnya, seringai menghina terlihat di sudut mulutnya. Tidak berani bertaruh. Chen Feng menjadi marah saat dia mendengar kata-kata Duan Lingtian dan memperhatikan tatapan di sekitarnya. Namun, sepertinya amarahnya segera dikeluarkan oleh percikan air dingin ketika dia menjadi tenang dan dikumpulkan tanpa peringatan. Dia tahu bahwa pihak lain menggunakan taktik provokasi untuk mendorongnya agar menerima taruhan. Pada saat ini, transmisi suara tiba-tiba bergema di telinganya dari jauh. Pemimpin sekte Chen Feng, kamu tidak boleh menyetujui taruhan ini dengan Duan Lingtian. Jangan tertipu oleh penampilannya. Dia sebenarnya seorang seniman bela diri di tahap transformasi void tingkat pertama. Selain memahami jenis konsep transformasi void, ia bahkan telah memahami tiga konsep interpretasi tingkat ke sembilan lainnya. Duan Lingtian berusaha memprovokasi Anda sehingga Anda akan setuju dengan taruhan. Anda tidak boleh tertipu olehnya. Jika tidak, Sun Munsek Anda pasti akan kehilangan dua tingkat ke sembilan. Fragment konsep, transmisi suara berakhir tanpa peringatan apapun ketika mencapai titik ini. Contohnya Chen Feng mendengar transmisi suara, wajahnya langsung pucat. Transformasi suara tingkat pertama. Apakah dia memahami konsep transformasi void? Selain itu, dia juga memahami tiga konsep interpretasi void tingkat ke sembilan. Chen Feng menarik napas dalam-dalam saat dia menilai pemuda ungu berpakaian sementara dia terus bertanya dalam hati, apakah Duan Lingtian ini benar-benar mampu? Dia tidak bisa mempercayai ini. Menurutnya, itu adalah sesuatu yang hampir mustahil. Itu diperlukan untuk seniman bela diri transformasi void tingkat pertama untuk memahami konsep transformasi void. Namun, jika dia telah memahami konsep interpretasi void tingkat ke sembilan lainnya, dia bisa dianggap sebagai monster dalam memahami konsep. Transmisi suara sebenarnya mengatakan bahwa Duan Lingtian adalah seniman bela diri transformasi void tingkat pertama yang tidak hanya memahami konsep transformasi void tetapi tiga konsep interpretasi void lainnya juga. Konyol. Benar-benar tidak masuk akal. Chen Feng menggelengkan kepalanya. Dia segera memutuskan bahwa pihak lain berusaha menipu dia. Selain itu, transmisi suara itu sebenarnya berasal dari kelompok orang Five Element Sek. Sayangnya, transmisi suara datang terlalu tiba-tiba. Karena alasan ini, dia tidak bisa mengidentifikasi pemilik transmisi suara di antara para murid lima elemen sekte. Namun, ada satu hal yang sepenuhnya dia yakini. Dia yakin pihak lain berusaha menipu dia. Dia bisa dengan mudah menebak mengapa pihak lain berusaha menipu dia. Pihak lain hanya tidak ingin dia menerima taruhan dengan Duan Lingtian dan ingin dia, Sekte Munsun, untuk membungkuk di hadapan Sekte Lima Element. Selain itu, pihak lain juga ingin dia mempermalukan dirinya sendiri di depan kuil Empyrean. Meskipun sepertinya pihak lain berusaha untuk membantunya mempertahankan dua fragment konsep tingkat ke-9 dengan melakukan ini, alasan pihak lain melakukan ini adalah untuk membantu Duan Lingtian dan Sekte Lima Element jika seseorang harus memikirkannya secara mendalam. Ini karena jika dia menolak tantangan sekarang, muridnya akan kehilangan kesempatan untuk mengalahkan Duan Lingtian di depan banyak orang. Selanjutnya, Lima Element Sekte akan memenangkan tangan ini tanpa perlawanan, sehingga mudah bagi mereka untuk menekan Sun Mun Sekte. Duan Lingtian, aku harus mengakui bahwa kamu memang pintar. Ketika Chen Feng memandang Duan Lingtian, dia mengatakan kepadanya melalui transmisi suara, Anda benar-benar tahu bagaimana membuat konsesi demi memajukannya. Anda meminta seseorang untuk melebih-lebihkan kekuatan Anda di depan saya sehingga Sun Mun Sekte dan saya akan menarik diri di tengah kesulitan, sehingga membiarkanmu dan Lima Element Sekte menang tanpa perlawanan. Jika seseorang dari kuil Empyrean yang telah memperingatkanku menggunakan transmisi suara, aku mungkin akan jatuh cinta untuk itu. Namun, kau benar-benar membiarkannya Lima Element Sekte Anda memperingatkan saya melalui transmisi suara. Betapa bodohnya itu, transmisi suara Chen Feng dipenuhi dengan penghinaan. Duan Lingtian tertegun sejenak ketika dia mendengar transmisi suara Chen Feng. Dia meminta seseorang dari Five Element Sekte untuk membesar-besarkan kekuatannya di depan Chen Feng melalui transmisi suara. Awalnya, Duan Lingtian agak bingung. Dia tidak bisa menekan rasa penasarannya saat dia melirik orang-orang dari Lima Element Sekte. Tak lama kemudian, dia akhirnya menemukan beberapa tanda. Saat dia melihat Hufei, dia menyadari bahwa tatapan Hufei sepertinya menghindarinya dengan sengaja. Fakta bahwa dia tidak berani menatapnya secara langsung adalah sepenuhnya keluar dari karakternya. Hufei, sinar dingin melintas di matanya saat nyala amarah di hatinya segera naik. Dia yakin bahwa Hufei adalah orang yang mengirim transmisi suara ke Chen Feng. Namun, sepertinya Chen Feng tidak mempercayai Hufei sama sekali. Ini membuat Duan Lingtian menghela nafas lega. Setelah Duan Lingtian menghela nafas lega, niat membunuh di kedalaman mata Duan Lingtian membakar lebih terang. Niat membunuh itu ditargetkan tidak lain adalah Hufei. Itu seperti yang dia pikirkan sebelumnya, dia tidak akan memiliki hari damai selama Hufei masih hidup. Kasihan sekali. Sayang sekali. Awalnya, aku agak ragu ketika melihatmu dengan percaya diri mengeluarkan dua konsep transformasi tingkat ke-9 untuk bertaruh denganku. Pada saat itu, aku bahkan berpikir untuk menolak taruhan-taruhanmu untuk mempertahankan fragment konsep tingkat ke-9 saya bahkan jika itu berarti Sun Munsek dan saya akan membodohi diri sendiri. Transmisi suara Chen Feng yang dipenuhi dengan rasa puas terus berlanjut di telinga Duan Lingtian. Sayangnya, Anda meminta seseorang dari 5 elemen sek untuk membesar-besarkan kekuatan Anda kepada saya melalui transmisi suara. Saya masih bisa menerima berlebihan-berlebihan, tapi saya tidak percaya bahwa dia benar-benar akan membesar-besarkan ke titik bahwa itu menjadi konyol. Karena alasan ini, orang yang akan dipermalukan hari ini tidak akan menjadi Sun Munsek atau aku. Sebaliknya, itu akan menjadi 5 elemen sekte dan kamu, Duan Lingtian. Transmisi suara Chen Feng berakhir dengan tiba-tiba. Duan Lingtian tertegun diam. Apakah Hufei hanya secara tidak sengaja membantunya? Jika Hufei tahu itu akan menjadi seperti ini, dia kemungkinan besar akan sangat marah sehingga dia akan memuntahkan setidaknya 3 liter darah. Namun, niat membunuh Duan Lingtian terhadap Hufei tidak berkurang sama sekali hanya karena ini. Dalam hatinya, Hufei sudah mati. Selama dia memiliki kesempatan, dia pasti akan memastikan Hufei mati di tangannya. Hurf. Setelah mendengar transmisi suara Chen Feng, Duan Lingtian mendengus. Dia sengaja menggelapkan ekspresinya sedikit. Ketika Chen Feng melihat wajah Duan Lingtian, senyum mengejek langsung muncul di wajahnya. Sepotong fragment konsep muncul di telapak tangannya hanya dengan mengangkat tangannya. Di bawah pengawasan yang lain, Chen Feng mengumumkan dengan keras, Duan Lingtian, karena kamu ingin menjadi besar, biarkan aku menemanimu untuk menjadi besar juga. Ini adalah fragment konsep sabre tingkat sembilan. Ditambah dengan pedang tingkat ke sembilan fragment konsep di tangan saya, keduanya akan menjadi taruhan-taruhan Sun Munsek. Chen Feng tidak menunggu Duan Lingtian menanggapi. Sebagai gantinya, dia melihat Hui Kong, kepala biara Empyrean. Hui Kong, kau keledai botak. Meskipun aku belum pernah berurusan denganmu sebelumnya, aku pernah mendengar bahwa kau pria yang baik. Hari ini, aku ingin mengajakmu menjadi saksi taruhan antara Duan Lingtian, murid lima elemen sekte ini, dan aku. Adapun taruhan-taruhan, saya pikir Anda harus menjadi orang yang aman menjaga mereka juga. Ketika ia menyelesaikan kalimatnya, Chen Feng mengangkat tangannya dan melemparkan dua fragment konsep tingkat ke sembilan. Ke Hui Kong. Setelah Hui Kong menangkap dua fragment konsep sepotong ke sembilan, ia menyatukan sepuluh jarinya dan berkata, Amitabha. Karena pemimpin sekte Chen percaya pada saya, saya akan melakukan apa yang Anda inginkan. Duan Lingtian, tidakkah kamu pikir kamu juga harus menyerahkan taruhan-taruhanmu ke Hui Kong yang keledai botak untuk diamankan? Seringai terlihat bermain di sudut mulut Chen Feng saat dia menatap Duan Lingtian. Dia telah memilih untuk menyerahkan pecahan-pecahan itu untuk diamankan karena dia khawatir Duan Lingtian akan menyesali keputusannya nanti. Jika situasinya berkembang sampai titik itu, meskipun Duan Lingtian dan lima elemen sekte akan membodohi diri mereka sendiri, Sun Mun Sekte tidak akan bisa mendapatkan dua fragment konsep di tangan Duan Lingtian. Alasan dia melakukan itu adalah untuk membuat sulit bagi Duan Lingtian untuk mundur dari keputusannya. Tentu saja, Duan Lingtian masih bisa menolak jika dia mau, tetapi harga yang harus dia bayar untuk penolakannya akan sangat tinggi. Itu akan jauh lebih tinggi dari nilai dua fragment konsep tingkat ke-9. Jika Duan Lingtian benar-benar menolak, akan sulit tidak hanya untuknya tetapi untuk seluruh lima elemen sekte untuk mengangkat kepala mereka di Gurun Utara di masa depan. Panggilan yang bagus, pemimpin sekte Chen Feng. Secara alami, Duan Lingtian tahu apa yang dipikirkan Chen Feng. Setelah dia dengan sengaja menunjukkan ekspresi pada Chen Feng seperti sedang tenggelam dalam pikirannya, dia dengan santai melemparkan dua fragment konsep tingkat ke-9 di tangannya ke Huikong. Abas Huikong, terima kasih. Setelah dia mengambil dua fragment konsep tingkat ke-9, Huikong berkata dengan sepuluh jari terjalin, Amitabah. Sama-sama, Duan Pengasih Kecil. Hah. Ketika Chen Feng melihat Duan Lingtian melewati dua fragment konsep tingkat ke-9 ke Huikong tanpa ragu-ragu, dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan alisnya. Namun, dia dengan cepat membuka alisnya lagi. Menurutnya, Duan Lingtian hanya mengudara untuk tampil mengesankan. Tidak peduli apa, dia tidak akan pernah percaya bahwa anak laki-laki kecil seperti Duan Lingtian akan mampu mengalahkan Lu Kei yang berada di peringkat tiga teratas di antara generasi muda Sun Munsek. Suara mendesing. Pada saat ini, Duan Lingtian memiliki ekspresi menyendiri di wajahnya saat dia kembali berdiri di depan Lu Kei. Duan penolong kecil, penasihat kecil Lu. Meskipun pertempuranmu melibatkan kepemilikan dua fragment konsep tingkat ke-9, aku harap kalian berdua akan menunjukkan pengekangan. Huikong menyarankan dengan jari-jarinya bertautan saat dia menatap Duan Lingtian dan Lu Kei. Bab 934, karena dia kakakku Duan. Aku tidak punya pendapat. Duan Lingtian mengangkat bahu dengan acuh-ta'acuh. Tujuannya bergabung dengan pertempuran adalah untuk memenangkan dua fragment konsep tingkat ke-9. Tidak masalah baginya apakah dia membunuh lawannya atau tidak. Tentu saja, faktor yang paling penting adalah Lu Kei, murid Sun Munsek yang berdiri di depannya, belum melakukan apapun yang menimbulkan niat membunuh. Siapapun yang memprovokasi Sun Munsek te kita harus mati. Suara Lu Kei melengking dan melengking. Jelas dari kata-katanya bahwa dia berniat membunuh Duan Lingtian. Duan Lingtian menyipitkan matanya. Senyum merayap di sudut mulutnya. Sebelumnya, dia masih bertanya-tanya sebelumnya apakah dia harus menyelamatkan nyawa Lu Kei atau tidak. Namun, kalimat yang diucapkan Lu Kei telah benar-benar menghancurkan rencana aslinya. Setiap orang harus bertanggung jawab atas kata-kata yang mereka ucapkan. Duan Lingtian dan Lu Kei berdiri berhadapan di jalan buntu. Mereka segera menarik perhatian semua orang. Sungguh menakjubkan bahwa Duan Lingtian mampu mengeluarkan dua fragment konsep tingkat ke-9. Namun, yang lebih mengejutkan adalah kenyataan bahwa ia berani bertaruh melawan pemimpin sekte-sekte Sun Munsek te. Jangan bilang dia benar-benar berpikir dia bisa mengalahkan murid Sun Munsek. Murid Sun Munsek te itu secara pribadi dinamai oleh pemimpin sekte Sun Munsek te sehingga kekuatannya tentu saja sederhana. Duan Lingtian ini kemungkinan besar akan mencari wall, tapi dia kemungkinan besar akan pulang dengan susah payah. Banyak murid beku dari kuil Empyrean terlibat dalam diskusi satu sama lain. Tampak jelas bahwa mereka sama sekali tidak percaya pada Duan Lingtian. Tentu saja, jika seseorang masuk ke dalam mengapa dan dari mana, itu semua bermuara pada kenyataan bahwa Duan Lingtian terlalu muda, begitu muda sehingga berbatasan dengan konyol. Suara mendesing. Tiba-tiba, pakaian hitam pada Lukai, Murid Sun Munsek te yang terkunci dalam kebuntuan dengan Duan Lingtian, mengepul tanpa peringatan. Energi asal di tubuhnya naik dan terus bergabung dengan gelombang aura tajam. Hanya dalam sekejap mata, aura tirani Lukai berubah menjadi pedang raksasa, dan memancarkan gelombang aura yang sepertinya mampu memotong segalanya terbuka. Langit dan bumi energi di langit berputar, dan fenomena langit dan bumi segera membeku menjadi bentuk. Pertama, 120 siluet naga bertanduk kuno muncul, dan diikuti oleh 100 siluet naga bertanduk kuno lainnya. Interpretasi Void tingkat ke-9 Fragmen Konsep Menengah Saber tingkat ke-9 Kekuatan Lukai datang sebagai kejutan bagi banyak murid kuil Empyrean. Lebih jauh meyakinkan mereka bahwa Duan Lingtian tidak akan bisa mengalahkan Lukai. Duan Lingtian, aku harap kamu tidak akan mengecewakanku. Suanbei bergumam pada dirinya sendiri sambil menatap siluet Duan Lingtian. Hah, pedang roh yang setipis sayap jangkrik muncul di tangan Lukai. Pada saat dia akan meluncurkan serangannya, sepertinya dia telah melihat sesuatu. Dia menggelengkan kepalanya saat dia melihat kekejauhan. Pada saat ini, semua orang, termasuk Duan Lingtian, juga melihat kekejauhan. Ternyata, ada sekelompok orang menuju ke arah mereka. Hanya dalam sekejap, mereka tiba di tempat Duan Lingtian dan yang lainnya berdiri. Kakak Duan, suara lembut dan manis yang dipenuhi dengan sukacita terdengar dari sekelompok orang. Di bawah mata yang waspada dari yang lain, sekilas sosok seperti peri yang berapi-api segera melonjak ke atas dan terbang sampai ke sosok berbaju ungu dengan kecepatan yang secepat kilat. Ketika Duan Lingtian mendengar suara yang dikenalnya, dia merasakan jantungnya segera menegang. Pada saat berikutnya, dia memperhatikan bahwa goresan sosok merah berapi-api sudah tiba di depannya sebelum dia bahkan bisa menjawab. Dia berdiri di depannya saat mereka saling berhadapan. Orang yang berdiri di seberang Duan Lingtian adalah seorang gadis yang begitu cantik sehingga kecantikannya dapat menumbangkan kota. Senyum yang bisa membuat semua orang jatuh cinta tersebar luas di wajahnya. Untuk sesaat, lingkungannya tampak membosankan dibandingkan. Tian Wu, Duan Lingtian tersenyum tipis ketika dia melihat gadis berpakaian merah di depannya. Orang yang datang tidak lain adalah Feng Tian Wu. Feng Wu Tian, yang menjadi bersemangat setelah melihat orang yang telah muncul dalam mimpinya dalam darah dan daging, sedikit menenangkan dirinya. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia akhirnya bertanya dengan lembut, Kakak Duan, mengapa kamu di sini? Tidak terlintas dalam benaknya bahwa ia akan dapat bertemu dengan kakaknya Duan di sini. Apakah kakak Duan tidak dibawa pergi oleh Pusat Kekuatan Marsial Monarch? Duan Lingtian. Saudara Lingtian. Pada saat ini, dua sosok mengikutinya di belakang Feng Tian Wu dan muncul di depan Duan Lingtian. Kekaguman bisa terlihat jelas di wajah mereka. Jelas bahwa mereka tidak berharap melihat Duan Lingtian di sini. Suli, kakak Zhang, Duan Lingtian menyapa mereka berdua sambil tersenyum. Dua orang yang muncul di depan Duan Lingtian tidak lain adalah Suli dan Zhang Sooyong. Suli tidak bisa menahan rasa penasarannya ketika dia bertanya, Duan Lingtian, di mana saja kamu selama ini. Mengapa kamu tiba-tiba di sini? Meskipun Zhang Sooyong tidak mengatakan sepatah katapun, tatapannya yang penuh dengan kebingungan menunjukkan bahwa ia juga penasaran tentang ini. Keseluruhan cerita ini agak terlalu sulit untuk dijelaskan hanya dengan beberapa kata. Aku akan memberitahumu lebih banyak tentang hal itu ketika kita punya waktu. Adapun mengapa aku di sini? Yah, alasannya sama seperti milikmu. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya sebelum melanjutkan. Namun, satu hal yang berbeda adalah kamu mewakili bled sek sementara aku mewakili five elemen sek. Lima elemen sekte. Setelah Suli mendengar kata-kata Duan Lingtian, dia tidak bisa menekan keterkejutannya. Sekte lima elemen yang juga salah satu dari tiga kekuatan utama di distrik timur Gurun Utara. Ya, Duan Lingtian tersenyum dan mengangguk. Kakak Duan, mengapa Anda tiba-tiba bergabung dengan sekte lima elemen? Ekspresi kebingungan merayap di wajah cantik Feng Tianwu. Sebelum Duan Lingtian bisa menjawab, kilatan cahaya bersinar di mata seorang pria parubaya saat pandangannya mendarat di Duan Lingtian. Dia berada di antara empat pria yang memimpin kelompok yang baru saja tiba. Duan Lingtian, pria parubaya itu menyapa Duan Lingtian. Saat dia mendengar suara itu, Duan Lingtian mengalihkan perhatiannya ke pria parubaya itu. Matanya langsung menyala ketika dia dengan cepat menyapa dengan terkejut, senior. Pria parubaya ini tidak lain adalah wakil sekte pemimpin SWOT sek dari Bledsek. Dia juga Tuan Suli, pedang 13. Dia berhutang budi pada SWOT 13, dan dia selalu mengingat hal ini. Apakah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu datang ke sini atas nama 5 elemen sekte? Pedang 13 bertanya dengan sedikit cemberut. Ya, Duan Lingtian menganggukkan kepalanya sebelum dia dengan cepat meminta maaf. Senior, aku sangat menyesal. 5 elemen sekte sangat baik padaku, aku akan bekerja atas nama mereka saat ini ketika aku memasuki Martial Emperor's Harta Rahasia. Aku benar-benar tidak bisa mewakili Bledsek kali ini. Ketika orang-orang dari 5 elemen sek melihat begitu banyak orang dari kelompok pendatang baru yang akrab dengan Duan Lingtian, mereka terkejut sejenak. Pada saat ini, ketika mereka mendengar pertukaran antara Duan Lingtian dan SWOT 13, mereka sekali lagi tertegun. Apakah Duan Lingtian seharusnya mewakili Bledsek T dalam memasuki Harta Rahasia Kaisar Bela diri sebelumnya? Meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi, mereka tidak bisa menahan kegembiraan ketika mereka mendengar kata-kata Duan Lingtian. Menurut pendapat mereka, Duan Lingtian adalah senjata pembunuh besar-besaran. Memiliki dia di 5 elemen sekte pasti akan memberi mereka manfaat terbesar ketika mereka berada di Harta Rahasia Kaisar Bela diri. Sebelum SWOT 13 sempat membuka mulutnya, dengusan dingin bisa terdengar sekaligus. Hurf. Sosok hijau segera terbang keluar dari kelompok orang Bledsek. Sudah jelas pemuda berpakaian hijau itu adalah salah satu dari 20 murid muda Bledsek. Setelah pemuda berpakaian hijau itu keluar, dia segera menatap Duan Lingtian dan bertanya dengan suara yang dalam, Jadi, kau Duan Lingtian. Kamu siapa? Zou Weiking mengerutkan kening langsung ketika dia dihadapkan dengan pria muda berpakaian hijau yang tidak ramah. Setelah pemuda berpakaian hijau itu melirik Duan Lingtian, dia bertanya dengan suaranya yang dalam lagi, Kamu tidak harus tahu siapa aku. Kamu hanya perlu menjawab aku. Apakah kamu berjanji kepada senior paman pedang bahwa Anda akan memasuki pedang Sekte Bledsekte? Ya, tapi Duan Lingtian mengangguk. Tepat saat dia hendak menjelaskan situasinya, dia segera diganggu oleh pemuda berpakaian hijau itu lagi, itu cukup bagus. Dengan kata lain, kamu seharusnya menjadi murid Sekte Pedang dari Sekte Pedang, tetapi kamu sebenarnya melompat kapal ke Sekte 5 Elemen. Meskipun Anda hanya seorang murid pedang Sekte yang akan segera hadir, seorang murid yang akan segera melompat dari kapal ke Sekte lain akan dianggap sebagai pengkhianat juga menurut Bled kami. Aturan Sekte. Hari ini, aku, Lian Siong, akan mewakili penatua penegak hukum Sekte untuk menegakkan aturan dan membawa pengkhianat keluar. Pria muda berpakaian hijau, Lian Siong, mengatakan semua itu dengan sangat cepat. Sebelum kerumunan bahkan sempat membuat kepala atau ekor situasi, dia sudah berubah menjadi kilatan lampu hijau dan dibebankan ke Duan Lingtian. Suara mendesing. Garis sinar pedang cepat menyertai serangannya pada Duan Lingtian. Hanya dalam sekejap mata, sinar pedang sudah muncul di depan mata Duan Lingtian. Sungguh kecepatan mengerikan yang dimiliki oleh sinar pedang. Suara mendesing. Sementara itu, lebih dari 270 siluet naga bertanduk kuno muncul di atas kepala Lian Siong. Dengan kata lain, pedang yang dilepaskannya pada Duan Lingtian memiliki kekuatan lebih dari 270 naga bertanduk kuno. Interpretasi Void Tingkat Kedelapan Konsep Pedang Menengah Tingkat Kedelapan Pedang Roh Kelas Tiga Di mata sebagian besar orang yang hadir di tempat kejadian, pemuda berpakaian hijau itu memiliki kecepatan yang sangat cepat. Namun, di mata Duan Lingtian, kecepatan itu sangat lambat. Ketika Duan Lingtian melihat pedang roh kelas tiga di tangan pemuda berpakaian hijau itu hanya berjarak satu kaki dari matanya, dia sudah siap untuk mengulurkan tangan untuk menangkap pedang. Lagi pula itu bukan tugas yang sulit baginya untuk mengambil pedang dengan tangan kosong. Namun, dia bisa mendengar suara mendesis yang menghilang begitu suara itu muncul tanpa peringatan saat dia akan mengulurkan tangannya. Memukul. Pada saat ini, suara yang jernih dan jelas memasuki telinga Duan Lingtian. Duan Lingtian segera menyadari bahwa pedang yang dekat dengan matanya telah menghilang tanpa jejak. Lebih tepatnya, itu sudah terbang jauh. Lengan yang telah terputus terbang bersama dengannya. Lengan yang terputus sangat mencolok dengan darah segar mengalir keluar dari luka terbuka. Darah tumpah dari langit, dan itu membentuk tambalan yang mirip dengan mawar merah yang mekar. Ahahaha. Sementara itu, jeritan melengking memecah kesunyian di udara. Tidak lain adalah Lian Siong yang berdiri tidak jauh dari Duan Lingtian. Tangisan kesakitan terdengar dari dia saat dia menekan luka di bahunya untuk menghentikan darah yang terus mengalir. Siapa itu? Ketika akhirnya dia menarik nafas, dia langsung memelototi orang yang baru saja menyerangnya. Namun, saat dia melihat cambuk panjang seperti ular merah di tangan wanita muda berpakaian merah yang hanya berdiri diam, wajahnya langsung memucat. J. Junior Sister F. Feng. Dia telah mengkhianati sekte kita sehingga dia harus menebusnya dengan kematiannya. Kemengapa Anda membantunya? Orang yang melumpuhkan Lian Siong tidak lain adalah Feng Tianwu. Dia juga orang pertama yang sadar dan segera menghentikan Lian Siong tepat waktu. Cambuk itu menyapu dan langsung membungkus lengan Lian Siong yang memegang pedang. Pada saat berikutnya, dia dengan paksa merobek lengan dari bahu Lian Siong dan melemparkannya. Seluruh gerakannya sehalus air. Itu karena dia kakak kuduan. Jawaban Feng Tianwu sangat sederhana dan langsung. Babak 935, Pertempuran. Itu karena dia kakak kuduan. Hanya kalimat pendek dari Feng Tianwu sudah cukup untuk membuat banyak pemuda dari semua kekuatan yang berbeda memandang Duan Lingtian dengan cemburu. Bagaimana mereka gatal menjadi orang yang mengambil alih tempat Duan Lingtian. Pada saat ini, siapapun yang tidak buta bisa melihat kasih sayang Feng Tianwu untuk Duan Lingtian. Duan Lingtian ini cukup beruntung dengan wanita, kata Huang Daniu dengan ekspresi iri di wajahnya. Ketika dia pertama kali melihat kecantikan yang sangat indah seperti Feng Tianwu, dia tidak bisa tidak menjadi tergila-gila. Dengan wajah yang dipenuhi dengan kecemburuan dan kebencian, Lian Siong menggertakan giginya saat dia mendesis pada Feng Tianwu, J Junior Sister Feng, kamu akan menyesal. Kemudian, dia berbalik dan terbang pergi untuk mengejar lengan yang terputus yang telah dirobek dan dilemparkannya. Jika dia bisa menemukan lengannya dan memasangnya kembali tepat waktu, masih ada kemungkinan pemulihan. Ketika murid Blatsek meluncurkan serangannya, energi langit dan bumi berputar dan total 120 siluet naga bertanduk kuno mengeras. Meskipun dia kuat, dia masih memiliki lengan yang terputus oleh murid perempuan seperti peri dari Blatsek ini. Murid Blatsek T ini tampaknya hanya berusia awal 20-an. Sangat mengejutkan bahwa dia memiliki kekuatan yang mengerikan di usia yang begitu muda. Dia memang salah satu favorit dewa. Tidak hanya dia memiliki penampilan yang bisa menjatuhkan sebuah negara dan membuat semua makhluk fana tergila-gila, dia bahkan memiliki bakat dan pemahaman luar biasa yang lebih dari cukup untuk memicu kecemburuan orang. Tidak masalah jika mereka adalah murid dari lima elemen sekte, Kuil Empyrean atau Sun Mun Sekte, mereka semua tidak bisa menahan diri untuk saling berbisik. Kejutan yang diberikan Feng Tianwu kepada mereka terlalu menghancurkan bumi. Meskipun serangan Feng Tianwu sangat cepat, itu sangat cepat sehingga dia bahkan tidak memobilisasi energi langit dan bumi untuk memantapkan fenomena langit dan bumi, mereka dapat dengan jelas melihat bahwa kekuatan Feng Tianwu jauh lebih kuat daripada bledsek. Murid yang lengannya dia putus. Gadis Tianwu, kamu sudah keterlaluan kali ini. Salah satu dari dua lelaki tua yang memimpin bledsek, yang kurus, memandang Feng Tianwu dengan sedikit kecaman. Seperti kata pepatah, siapapun yang menyentuh lamela naga terlarang akan mati. Di dunianya, Duan Ling Tian adalah lamela. Hari ini, dia tidak membunuh Lian Xiong karena ayahnya, Feng Wu Dao, adalah penatua pedang sekte di bledsek. Dia tidak ingin menempatkan ayahnya dalam situasi yang sulit. Pemimpin sekte-sekte bled. Meskipun Duan Ling Tian tidak tahu apakah orang ini adalah pemimpin sekte sabar atau sekte pedang, ia harus mengakui bahwa kesannya terhadapnya tidak baik. Apa yang dia maksud dengan, melangkah terlalu jauh? Murid bledsekte itu, Lian Xiong, ingin membunuhnya begitu dia muncul. Pedang di tangannya bisa dijangkau dari matanya, dan itu bisa membunuhnya. Jika bukan karena Tian Wu yang bereaksi pada waktunya, pemuda berpakaian hijau itu sudah akan menjadi mayat sekarang jika terserah Duan Ling Tian. Lian Xiong hanya memotong salah satu lengannya, dan lelaki tua itu benar-benar mengutuk Tian Wu karena berlebihan. Pria tua itu dengan cepat mengalihkan pandangannya dari Feng Tian Wu ke Duan Ling Tian. Nada suaranya sangat kasual dan suaranya menyendiri ketika dia bertanya, Kamu Duan Ling Tian. Murid yang akan segera menjadi sekte pedang saya. Duan Ling Tian tetap tenang. Dia menatap langsung ke mata pria tua itu dan mengumumkan dengan sikap acuh-ta'acuh, mulai sekarang, aku, Duan Ling Tian, tidak ada hubungannya sama sekali dengan bledsek. Saat dia mendengar pria tua itu mengutuk Feng Tian Wu sebelumnya, dia tidak lagi tertarik bergabung dengan bledsek. Duan Ling Tian. Setelah mendengar kata-kata Duan Ling Tian, Suo 13 segera menjadi kaget. Itu tidak terlintas dalam pikirannya bahwa Duan Ling Tian akan berbicara dengan pemimpin sekte pedang sekte dari bledsekte dengan cara seperti itu. Selain itu, hal pertama yang keluar dari mulutnya adalah benar-benar memutuskan semua ikatan dengan bledsek. Oh, setelah pria tua itu sadar, wajahnya segera menjadi gelap. Dia bertanya dengan suara yang dalam, Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa bledsek adalah suatu tempat yang Anda dapat dengan mudah masuk dan pergi sesuka Anda? Bagiku, ya, jawab Duan Ling Tian tanpa ragu-ragu. Pada awalnya, aku hanya berjanji pada senior bahwa aku akan bergabung dengan bledsek karena rasa terima kasihku padanya. Sampai sekarang, aku tidak tertarik bergabung dengan bledsek. Ketika Duan Ling Tian mencapai titik ini dalam kalimatnya, dia menjadi terlalu malas untuk terus memperhatikan orang tua itu. Sebaliknya, dia melihat pedang 13. Senior, aku pasti akan membayar utangku untukmu suatu hari nanti. Namun, benar-benar mustahil bagiku untuk bergabung dengan bledsek. Sikap orang tua itu sebelumnya seperti percikan air dingin di hati Duan Ling Tian. Meskipun mungkin ada beberapa alasan lain untuk perilakunya, identitas dan latar belakang Lian Xiong mungkin tidak biasa, alasan itu tidak cukup baginya. Ketika Suat 13 melihat tekat di wajah Duan Ling Tian, dia tahu bahwa situasinya telah rusak irreversibel. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berkata apa, dan dia hanya bisa tersenyum kecut. Baiklah, baiklah, hari ini, demi Tian Wu gadis kecil ini, aku tidak akan berselisih denganmu untuk saat ini. Pria tua itu menjadi biru di wajah karena kemarahan yang disebabkan oleh Duan Ling Tian. Ketika dia menyelesaikan kalimatnya, dia mengambil napas dalam-dalam sebelum melanjutkan lagi, karena kamu tidak mau masuk ke Blat Sek kami, Blat Sek tidak akan memaksamu juga. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu tidak lagi menjadi yang segera, jadilah murid Sekte Blat kami. Kami memiliki banyak pembangkit tenaga listrik muda yang kuat di Sekte kami. Tidak ada perbedaan apakah Anda ada di dalam atau tidak. Ketika lelaki tua itu mencapai akhir kalimatnya, dia mengumumkannya dengan minat yang lemah. Jelas bahwa dia sangat sedikit memikirkan Duan Ling Tian. Aku tidak bisa meminta sesuatu yang lebih baik. Duan Ling Tian menganggupkan kepalanya sebelum dia berbalik ke arah Lukai, murid Sun Mun Sek yang sedang menunggu di belakangnya. Dia memberi isyarat padanya dan berkata dengan suara yang dalam, mari kita mulai. Dia tidak lupa tentang taruhan yang dia buat dengan Chen Feng, pemimpin Sekte Sun Mun Sekte. Hal ini menyangkut dua fragmen konsep tingkat ke-9 sehingga dia pasti akan mengingatnya. Kakak Duan, kamu, Feng Tian Wu melirik Lukai. Meskipun Lukai sudah menarik kembali energi asal dan konsepnya, dia melihat kekuatannya ketika dia pertama kali tiba. Tanpa senjata roh, ia berhasil memobilisasi energi langit dan bumi dan memantapkan 220 siluet naga bertanduk kuno. Karena alasan ini, Feng Tian Wu dapat melihat bahwa Lukai adalah seniman bela diri interpretasi void tingkat ke-9 yang telah memahami konsep interpretasi void tingkat ke-9. Bukan apa-apa, saya memiliki pertempuran dan bertaruh dengannya. Anda hanya perlu menonton dari samping. Duan Ling Tian menggelengkan kepalanya dan memamerkan Feng Tian Wu sambil tersenyum ketika dia menatapnya dengan pandangan meyakinkan. Feng Tian Wu mundur dengan patuh setelah mendengar kata-katanya. Duan Ling Tian, hati-hati. Pada saat ini, Su Li dan Zhang Sooyong juga mundur dan menyaksikan Duan Ling Tian berdiri dalam konfrontasi di antara pemuda berpakaian hitam itu. Pemuda itu memberi mereka rasa bahaya. Ketika Duan Ling Tian dan Lukai terkunci dalam kebuntuan satu sama lain lagi, origin energy dan konsep sabre muncul kembali pada Lukai juga. Pada saat yang sama, para beku dari Kuil Empyerean mulai mengubur kepala mereka bersama dalam diskusi yang panas lagi. Dari mulut murid Biksu Kuil Empyerean, Feng Tian Wu, Su Li, Zhang Sooyong dan orang-orang Bledsek lainnya dengan cepat mempelajari seluk-beluk masalah ini. Ekspresi terkejut bisa terlihat di wajah semua orang. Taruhan-taruhan untuk pertarungan ini dari kedua belah pihak adalah dua fragment konsep tingkat ke-9. Murid Sun Munsekte itu, Lukai, adalah seniman bela diri interpretasi Void tingkat ke-9 yang telah memahami konsep pedang tingkat menengah tingkat ke-9. Setiap orang dari Bledsek juga mendiskusikan hal ini di antara mereka. Ada sedikit kejutan di wajah mereka, dan mereka tidak bisa tidak merasa antisipatif. Mereka semua bersemangat untuk menonton pertempuran Duan Lingtian dan Lukai. Secara alami, mayoritas dari mereka merasa bahwa kemungkinan Lukai memenangkan pertempuran lebih tinggi. Desir. Pada saat ini, sesosok muncul dari kejauhan. Tidak lain adalah Lian Xiong yang pergi mengambil lengannya lebih awal. Lengan yang terputus sudah terpasang kembali ke tubuhnya, tapi wajah Lian Xiong masih sangat pucat. Itu sangat pucat sehingga dia tidak terlihat berbeda dari orang mati. Setelah kembali, dia berbalik untuk melihat Feng Tianwu. Kedalaman matanya sangat dingin. Lian Xiong, mari kita beralih dari insiden ketika Tianwu memotong lenganmu lebih awal. Orang tua kurus, yang juga adalah pemimpin sekte pedang sekte, menyapu sekilas ke arah Lian Xiong dengan samar. Nada suaranya dingin dan tidak mengandung emosi sama sekali. Pemimpin sekte, dia setelah mendengar kata-kata pria tua itu, kengerian langsung menyingsing di wajah Lian Xiong. Tepat ketika dia akan menyangkal, dia terputus oleh orang tua itu, apakah kamu tidak mendengar dengan jelas? Atau mungkinkah kamu benar-benar ingin aku mengulangi kata-kataku lagi? Ketika lelaki tua itu mencapai akhir kalimatnya, suaranya sedingin lubang pencairan. Itu sangat dingin sehingga Lian Xiong tidak bisa membantu tetapi menggigil saat dia menatap Feng Tianwu dengan enggan. Namun, dia akhirnya harus mengabaikan pikiran balas dendam dari benaknya. Dia sangat jelas bahwa dia tidak bisa lagi membalas dendam pada Feng Tianwu kecuali dia tidak ingin tinggal di Bladeshek lagi atau jika orang tua ini meninggal. Kalau tidak, dia akan mati kalau lelaki tua itu tahu. Lian Xiong menarik nafas dalam-dalam saat dia mengalihkan pandangannya dan mulai mencari siluet Duan Ling Tian. Segera, dia memperhatikan bahwa Duan Ling Tian terkunci dalam kebuntuan dengan seorang pemuda berpakaian hitam. Selain itu, pemuda berpakaian hitam itu menunjukkan kekuatan yang jauh lebih kuat daripada dirinya sendiri, interpretasi void tingkat ke-9 dan pemahaman pada konsep interpretasi void tingkat ke-9. Apa yang sedang terjadi? Lian Xiong sangat bingung. Mengapa Duan Ling Tian melawan kekuatan muda ini? Setelah dia mengetahui alasan dari para pengamat, dia tidak bisa menahan senyum diam-diam. Jadi seperti ini, ya, Duan Ling Tian ini mencari kematiannya sendiri. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia bisa menang melawan seniman bela diri interpretasi void tingkat ke-9 yang telah memahami konsep penafsiran kekosongan level void? Beruntungnya kau melakukannya bukan dengan tanganku. Tatapan dingin Lian Xiong dilatih pada Duan Ling Tian saat Cibiran merayap di sudut mulutnya. Namun, Cibiran itu benar-benar membeku di tempat di saat berikutnya. Ya Tuhan! Apa yang baru saja dia saksikan? Di kejauhan, Lukai, Murid Sun Mun Sekte akhirnya meluncurkan serangannya. Pedang-pedang yang setipis sayap jangkrik di tangannya gemetar karena semua energinya dari tubuhnya mengalir ke pedang roh, dan dia menerkam Duan Ling Tian. Lebih dari 310 siluet naga bertanduk kuno di langit menyerbu dan melompat ke Duan Ling Tian dengan gigi dan cakar mereka terbuka. Pekik! Sinar sabar yang setipis sayap jangkrik menunjuk ke depan, dan aliran udara di udara segera diiris menjadi dua. Itu menyebabkan serangkaian suara melengking. Saat suara melengking itu berubah semakin keras, itu juga menjadi sangat menusuk telinga. Irisan yang berisi kekuatan lebih dari 310 naga bertanduk kuno yang dikenakan di Duan Ling Tian seperti bayangan yang mengikuti bentuknya. Sepertinya akan mengotong dan merobek Duan Ling Tian menjadi dua. Dihadapi dengan irisan pedang yang mematikan dan sengit, mata Duan Ling Tian bersinar dengan ketidakpedulian dan keberanian. Tanpa peringatan apapun, dia maju selangkah. Di bawah pengawasan yang lain, Duan Ling Tian akhirnya bergerak. Telapak tangan kanannya mengepal ketika lengannya tiba-tiba merentang ke belakang. Punggungnya yang lebar menjadi tegang seperti busur yang ditarik. Tiba-tiba, suara mendesing. Diikuti oleh getaran di punggung kuat Duan Ling Tian, tinjunya melesat seperti bola meriam dan menyerbu ke depan untuk mencegat sinar sabar yang cepat. Bab 936, Pukulan Hanya Dengan Pukulan. Ketika semua orang melihat tangan kosong Duan Ling Tian menyerbu keluar untuk menyambut kelas dua roh sabar yang setipis sayap jangkrik di lukai, tangan murid Sun Mun Sekte, hampir semua orang, kecuali orang-orang dari lima elemen Sekte, menggigil kedinginan. Mengalir di duri mereka. Namun, ini tidak berlangsung terlalu lama. Suara mendesing. Gelombang energi asal tiran meledak dari kepala Duan Ling Tian yang melesat seperti bola meriam. Ketika energi asal muncul, transformasi yang menghancurkan bumi tiba-tiba terjadi. White Origin Energy yang berawan berubah menjadi gelombang energi kaki yang sangat luas. Di sekitar energi kaki, ada garis-garis petir yang sekuat ular listrik ungu yang tersebar di semua tempat. Terlepas dari itu, aura tajam juga keluar dari sana. Selain itu, ada juga hembusan angin chi yang membeku yang melilit tinjunya seperti bayangan. Secara alami, semua perubahan ini hanya dapat dilihat oleh pejabat senior dari masing-masing Sekte Utama yang memiliki penglihatan menakjubkan. Adapun para murid muda dari masing-masing kekuatan utama, mereka tidak bisa lagi melihat apa yang terjadi pada kepala Duan Ling Tian saat dia memukul kepalanya. Yang bisa mereka lihat hanyalah lonjakan cepat dari aliran udara di udara saat itu saling menekan dan meledak, memicu serangkaian ledakan yang menusuk telinga yang memasuki telinga mereka seperti guntur. Ledakan, 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 ledakan. Suara ledakan menjadi lebih keras saat berlangsung. Itu menggedor gendang telinga para murid muda dari setiap kekuatan besar dengan basis kultivasi yang lebih rendah saat wajah mereka memucat. Gendang telinga dari beberapa murid muda yang basis budidayanya tidak baik meledak terbuka. Semburan darah keluar dari telinga mereka. Memukul. Tiba-tiba, suara keras bergema di langit. Semua orang di tempat kejadian segera menyipitkan mata mereka. Ketika energi yang terkandung dalam tinju Duan Ling Tian maju untuk menyambut sabar roh kelas 2 di lukai, tangan murid Sun Munsek Teh, itu mengguncang dan mengirim roh sabar kelas 2 terbang ke belakang semudah mematahkan cabang kering. Energi itu kemudian menyelimuti tubuh lukai. Dalam hal itu, tubuh lukai meledak sebelum berubah menjadi daging dan darah yang tersebar di langit. Itu tidak meninggalkan bagian yang lengkap. Tidak mungkin ada cara yang lebih mengerikan baginya untuk mati. Desir. Setelah Duan Ling Tian benar-benar hancur dan meledakkan lukai hanya dalam satu pukulan, ia menarik energi asal di tangannya dan empat konsepnya. Energi langit dan bumi yang berputar di atas kepalanya kemudian menghilang juga. Karena serangannya telah terjadi dalam sekejap mata, fenomena langit dan bumi sudah tersebar sebelum bahkan bisa mengeras menjadi bentuk. Duan Ling Tian melayang di udara. Tidak jauh di depannya ada hujan darah dan daging yang menutupi seluruh langit. Itu seperti kembang api mekar yang merayakan kemenangan terakhirnya dalam pertarungan ini. Kembang api memenuhi langit, tampak sangat indah, menarik dan mempesona. Jubah ungu di Duan Ling Tian berkibar bersama angin. Pemandangannya yang melayang-layang di sana membuatnya tampak megah di mata para penonton. Terkesiap, 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 terkesiap. Serangkaian suara terengah-engah beresonansi di udara. Ketika satu meredah, yang lain naik lagi berturut-turut. Duan Ling Tian ini sangat kuat. Tidakkah kamu berpikir kekuatannya terlalu mengerikan? Hanya pukulan dan dia berhasil meledakan murid Sun Moon Sekte yang pemahamannya berada pada konsep interpretasi Void tingkat ke-9. Lihat usianya. Dia pada dasarnya monster. Tidak masalah jika itu adalah murid dari kuil Empirean, Sekte Sun Moon, atau Blat Sekte. Mereka semua tidak bisa menahan diri untuk saling berbisik. Sebagai gantinya, saat mereka membawa nama, Duan Ling Tian, sedikit ketakutan bisa terdengar dalam suara mereka. Itu adalah jenis ketakutan yang berasal dari lubuk hati mereka. Kakak Duan, mata Feng Tian Wu langsung menyala. Senyum yang bisa membuat semua makhluk fana muncul di wajahnya yang lembut. Dia berdiri di sana dengan tubuh anggun dan senyumnya yang seindah bunga, seolah-olah dia adalah lukisan yang luar biasa. Meskipun Feng Tian Wu selalu memiliki keyakinan penuh pada Duan Ling Tian, saat dia melihat kekuatan luar biasa yang diperlihatkan Duan Ling Tian dan bagaimana dia membunuh lawannya hanya dengan satu pukulan, dia masih merasa sangat bahagia untuknya. Kekuatan Duan Ling Tian telah menjadi begitu kuat sekarang. Mata suli menyipit seketika, keheranan tertulis di seluruh wajahnya. Awalnya, kupikir jarak kita akan menyempit ketika aku melihat dia berikutnya, tetapi siapa yang pernah berpikir bahwa dia sudah sejauh ini di depan. Cara Duan Ling Tian telah membunuh seorang seniman bela diri interpretasi void tingkat ke-9 yang telah memahami konsep interpretasi void tingkat ke-9 hanya dengan satu pukulan telah mengguncangnya hingga ke inti. Mata Zhang Sooyong menyipit juga. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, ekspresi saat ini yang dia kenakan sudah cukup untuk memberi petunjuk pada kebingungan yang dia rasakan di dalam hatinya. Lagi pula, aman untuk mengatakan bahwa dia telah menonton Duan Ling Tian tumbuh hari demi hari hingga hari ini. Pria muda di masa lalu yang membutuhkan bantuannya untuk bertahan hidup di Eternal jadi restoran di kota kuno Everlast tanpa disadari telah tumbuh ke tahap di mana dia harus memandangnya sekarang. Setiap anjing memiliki harinya, Brother Ling Tian, sekarang saya mengingat kembali bagaimana kita pertama kali bertemu, memang benar bahwa perubahan besar datang seiring waktu. Zhang Sooyong berpikir dalam hati. Di Blatsek, selain Feng Tian Wu, Su Li dan Zhang Sooyong yang dungu dengan takjub, Blat13 dan tiga pejabat senior Blatsek lainnya tidak bisa membantu tetapi merasa bingung juga. Hanya beberapa bulan dan kekuatan Duan Ling Tian telah benar-benar naik ke tingkat seperti itu. Sihir apa ini? Blat13 kagum. Seperti yang diharapkan dari varian, Sabre 5 yang berdiri di dekatnya mengangguk setuju. Varian, kata-kata Sabre 5 langsung membuat kedua pria tua itu berdiri di samping membeku sejenak. Orang tua yang kokoh menatapnya dan bertanya dengan suara yang dalam, Sabre 5, apakah Anda baru saja mengatakan bahwa Duan Ling Tian adalah varian? Ya, Sabre 5 mengangguk. Dia varian yang bisa mengeluarkan kemampuan bawaan. Varian yang bisa memberikan kemampuan bawaan. Orang tua yang kokoh, yang juga pemimpin sekte dari Sabre Sekte di Blatsek, terengah-engah. Pria tua kurus yang berdiri di sisinya, yang adalah pemimpin sekte pedang sekte, tidak bisa membantu tetapi menggigil sesaat sebelum dia membeku selama beberapa detik. Pada saat ini, yang bisa dia rasakan hanyalah panas yang membakar di wajahnya. Seolah-olah kata-kata yang dia katakan kepada Duan Ling Tian sebelumnya diputar ulang di telinganya. Kami memiliki banyak pembangkit tenaga listrik yang kuat dan muda di sekte kami. Tidak akan ada perbedaan apakah Anda berada di atau tidak. Dia benar-benar ingin memberikan tamparan yang baik pada saat ini. Dia telah mengatakan itu sebelumnya karena dia tidak tahu kekuatan Duan Ling Tian sebenarnya mengerikan ini, apalagi fakta bahwa Duan Ling Tian sebenarnya adalah varian yang unik. Kak kenapa kalian tidak mengatakannya sebelumnya? Pemimpin sekte pedang sekte memelototi pedang 13 dan Blat 5, sedikit amarah terdengar dalam suaranya. Jika dia tahu sebelumnya bahwa kekuatan Duan Ling Tian begitu hebat, dan bahwa dia sebenarnya adalah varian, dia tidak akan pernah memperlakukan Duan Ling Tian seperti itu sebelumnya. Slip tunggal dapat menyebabkan kesedihan yang abadi. Inilah yang dirasakan oleh sekte pemimpin pedang sekte saat ini. Sebelumnya, kakak senior pedang dan aku berpikir bahwa Duan Ling Tian telah dibawa pergi oleh kelompok besar kaisar bela diri sehingga kami tidak banyak bicara tentang dia. Pedang 13 tersenyum masam. Saber 5 mengangguk. Baik, karena keadaan telah menjadi seperti ini, tidak ada banyak yang bisa kita lakukan sekarang. Itu kita, Blat 6, yang tidak memiliki nasib dengannya, kita tidak bisa menyalahkannya pada hal lain, kata pemimpin sekte Blat 6. Sambil menggelengkan kepalanya, dia bisa menebak apa yang dipikirkan pemimpin sekte pedang sekte. Bagaimana ini mungkin? Mata Lian Siong dipenuhi dengan rasa tidak percaya ketika dia melihat sosok ungu melayang di langit yang jauh. Dia menggelengkan kepalanya terus-menerus, dia menolak untuk percaya bahwa ini nyata. Saya mendengar dari Suli bahwa dia baru berusia sekitar 28 tahun. Seorang berusia 28 tahun yang dapat membunuh seniman bela diri interpretasi void tingkat ke-9 yang telah memahami konsep interpretasi void tingkat ke-9 hanya dengan satu pukulan. Detak jantung Lian Siong berangsur-angsur meningkat, dan ia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Dengan kekuatannya, jika dia telah menyerang saya selangkah lebih awal daripada suster Junior Feng ketika saya menyerangnya, bukankah saya malah akan mati? Saat Lian Siong memikirkan ini, dahinya segera menjadi basah karena keringat dingin. Dia tidak lagi berani menganggap Duan Lingtian sebagai musuh. Dia ketakutan sekarang. Kekuatan mengerikan Duan Lingtian telah benar-benar menghancurkan kebencian yang telah diakumpulkan dalam hatinya terhadap Duan Lingtian. Kakak Senior Lingtian benar-benar luar biasa. Tepat, hanya pukulan dan dia berhasil membunuh interpretasi void level ke-9 Crimson Moon Sekte yang telah memahami konsep interpretasi void level ke-9. Melihat generasi yang lebih muda saat ini di Sekte 5 Elemen, hanya Saudara Senior Duan yang bisa melakukan itu. Bukankah pejabat senior dari Blatsek mengatakan bahwa ada banyak pembangkit tenaga listrik yang kuat dan muda di Sekte mereka dan bahwa tidak akan ada perbedaan apakah Duan Lingtian ada di dalam atau tidak. Lelucon, selain gadis muda berpakaian merah yang tergila-gila dengan Saudara Senior Lingtian, siapa lagi di Blatsek yang benar-benar dapat dibandingkan dengan Saudara Senior Lingtian. Para murid 5 Elemen Sekte berdiskusi satu sama lain. Banyak dari mereka memandang dengan mengejek pemimpin Sekte Pedang Sekte dari Blatsek. Seolah-olah mereka menertawakan betapa bodohnya dia. Kelompok pejabat tinggi 5 Elemen Sek, selain dari Guo Chong dan Kiyu, memiliki senyum cerah di wajah mereka. Bahkan Cabai, pemimpin puncak api puncak yang memiliki beberapa perselisihan dengan Duan Lingtian di masa lalu, tampaknya juga telah melupakan perbedaan antara dirinya dan Duan Lingtian. Dia juga memiliki senyum tulus di wajahnya. Hurf, beraninya Chen Feng meragukanku. Berdiri di samping, Hufei melirik Chen Feng, pemimpin Sekte Sun Munsek. Seringai terlihat bermain di sudut mulutnya. Menurutnya, itu sepenuhnya kesalahan Chen Feng karena kalah dari Duan Lingtian kali ini. Bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, Chen Feng sangat ngeri dan ngeri. Itu tidak terlintas dalam benaknya bahwa murid lima elemen Sekte yang tampak hanya sekitar 25 tahun akan benar-benar mengerikan. Hanya pukulan dan dia berhasil membunuh Lukai, yang peringkat ketiga di antara generasi muda di Sun Munsek. Selain itu, itu adalah di bawah keadaan di mana Lukai telah mengaktifkan sabar roh kelas 2. Beberapa wakil pemimpin Sekte dan kelompok murid dari Sun Munsek T tampak sangat terkejut. Dua murid Sun Munsek T, yang berdiri di samping sendiri, bertukar pandang satu sama lain. Apakah kamu memiliki kepercayaan diri? Salah satu dari mereka tiba-tiba membuka mulutnya untuk bertanya dengan suara rendah. Bukan kamu, orang lain menggelengkan kepalanya sebelum mengajukan pertanyaan yang sama. Tidak, yang pertama juga menggelengkan kepalanya. Keduanya langsung terdiam. Mereka adalah dua orang terkuat di antara generasi muda Sun Munsek saat ini. Namun, bahkan mereka tidak bisa melihat dengan jelas pukulan yang Duan Lingtian, murid Five Elements Sekte, lemparkan sebelumnya. Tidak hanya itu, tidak ada dari mereka yang berani mengatakan bahwa mereka dapat membunuh Lukai yang pergi keluar dan mengaktifkan sabar roh kelas 2 hanya dengan tangan kosong. Namun, Duan Lingtian telah melakukannya. Seberapa kuat, di sisi kuil Empyrean, mata Swan Bay menyipit sementara wajahnya benar-benar beku. Dia tidak berpikir bahwa kekuatan Duan Lingtian akan meningkat ke level seperti itu hanya dalam beberapa bulan. Sekarang, ini yang kita sebut menarik. Namun, saat dia mengingat pertarungan-pertarungan antara Duan Lingtian dan dirinya sendiri, gelombang kegembiraan dan antisipasi segera melonjak dalam hati Swan Bay. Tampak jelas bahwa dia tidak takut sama sekali pada Duan Lingtian meskipun kekuatan yang ditunjukkan Duan Lingtian. Bab 937, Konsep Interpretasi Void Tingkat Ketiga Amitabah, selamat, Duan Penolong Kecil. Di bawah pengawasan yang lain, Hui Kong, kepala biara Empyrean, perlahan mengangkat tangannya dan melemparkan empat pecahan ke Duan Lingtian. Fragmen Konsep Tingkat Kesembilan Meskipun mereka sudah siap secara mental, contoh mereka menyaksikan empat Fragmen Konsep Tingkat Kesembilan jatuh ke tangan Duan Lingtian, banyak orang yang hadir masih tidak bisa menekan kejutan yang muncul di hati mereka ketika mereka menjadi iri. Itu adalah Fragmen Konsep Tingkat Kesembilan. Bahkan di sekte masing-masing mereka, hanya ada beberapa potong di tangan mereka. Namun, sekarang, Duan Lingtian, hanya murid muda dari Five Elements Sek ini, telah memonopoli empat Fragmen Konsep Tingkat Kesembilan. Bahkan banyak pejabat tinggi dari sekte-sekte besar tidak bisa tidak dikonsumsi oleh kecemburuan dan kecemburuan juga. Duan Lingtian mengambil empat Fragmen Konsep Tingkat Kesembilan dan menempatkannya ke dalam cincin spasialnya satu persatu sementara dia mengucapkan terima kasih kepada Hui Kong, kepala biara Empyrean Temple, terima kasih, Tuan Hui Kong. Kamu terlalu sopan, Duan Penolong Kecil. Aku tidak berbuat banyak, jawab Hui Kong acuh tak acuh. Duan Lingtian mengangguk sebelum menyipitkan matanya pada Chen Feng, sekte pemimpin Sun Moon Sekte. Wajahnya pucat. Sambil tersenyum, Duan Lingtian berkata, Pemimpin Sekte Chen Feng, terima kasih untuk dua Fragmen Konsep Tingkat Kesembilan Anda. Wajah Chen Feng yang semula pucat langsung gelap saat dia mendengus. Duan Lingtian, apa yang bisa kamu lakukan bahkan jika kamu memiliki dua Fragmen Konsep Tingkat Kesembilan? Kamu hanya akan dianggap mampu jika dapat mempertahankan dua Fragmen itu. Jika tidak, kamu hanya akan mengukir jalan untuk orang lain. Contoh kata-kata Chen Feng meninggalkan mulutnya, mata banyak murid dari Kuil Empirean, Sekte Bled dan Sun Moon Sekte langsung menyala. Memang, apakah mereka tidak dapat merebut empat Fragmen Konsep Tingkat Kesembilan di Tangan Duan Lingtian setelah mereka memasuki Harta Rahasia Kaisar Beladiri? Secara alami, ada lebih banyak orang yang memiliki pemikiran ini di pikiran mereka, tetapi niat mereka dihancurkan dengan kejam olehnya. Benar-benar lelucon. Bagaimanapun, seseorang harus cukup mampu sebelum seseorang bahkan bisa berharap untuk merebut Fragmen Konsep Tingkat Kesembilan dari Tangan Duan Lingtian. Kalau tidak, itu hanya akan menjadi tiket sekali jalan ke neraka. Adegan Duan Lingtian meninju Seniman Beladiri Interpretasi Void Tingkat Kesembilan yang telah memahami konsep interpretasi Void Tingkat Kesembilan sampai mati sebelumnya sangat menyengat dalam pikiran mereka. Itu tidak akan hilang untuk waktu yang sangat lama. Namun, ada empat Fragmen Konsep Tingkat Kesembilan di Duan Lingtian. Jika empat orang bergabung untuk membunuhnya, masing-masing dari mereka akan bisa mendapatkan satu Fragmen Konsep Tingkat Kesembilan masing-masing. Saat kata-kata Chen Feng meninggalkan mulutnya, kegelisahan dari tiga murid kekuatan utama, selain Sekte Lima Elemen, tidak luput dari mata Duan Lingtian. Namun, dia sama sekali tidak merasa terganggu dengan hal itu. Terima kasih atas perhatian Anda, pemimpin Sekte Chen Feng, Duan Lingtian menjawab Chen Feng dengan santai sebelum ia melirik kelompok murid dari tiga kekuatan utama yang memandangnya seolah-olah ia adalah mangsa. Aku ingin lebih dekat dengan siapapun yang benar-benar ingin mendapatkan empat Fragmen Konsep Tingkat Kesembilan di tanganku. Senyum yang mempesona dan percaya diri muncul di wajah Duan Lingtian. Setelah mendengar kata-katanya dan melihat senyum percaya diri di wajahnya, banyak murid muda segera menolak gagasan melawan Duan Lingtian untuk merebut empat Fragmen Konsep Tingkat Kesembilan. Secara alami, ada banyak pengecualian juga. Bagaimanapun, godaan dari keempat Fragmen Konsep Tingkat Kesembilan ini terlalu besar. Bahkan jika mereka sudah tahu Duan Lingtian memiliki kekuatan yang luar biasa, mereka masih ingin mencobanya. Seperti kata pepatah, bagaimana Anda bisa menangkap anak harimau jika Anda tidak memasuki sarang harimau? Di bawah pengawasan yang lain, Duan Lingtian sekali lagi pergi untuk berdiri bersama Feng Tianwu, Su Li, dan Zhang Sooyong. Pada saat yang sama, dia juga meminta mereka bertiga untuk bergerak ke arah sekelompok orang dari Five Elements. Duan Lingtian kemudian memperkenalkan mereka bertiga kepada Guo Chong, Qi Yu, Huang Dan Yu dan Chen Wei, dan sebaliknya. Sek Leder Guo, Pig Master Qi, Feng Tianwu dan dua lainnya menyapa Guo Chong dan Qi Yu dengan sopan sementara mereka mengangguk pada Huang Dan Yu dan Chen Wei sambil tersenyum. Sebelum ini, saya belum pernah mendengar Duan Lingtian menyebutkan sesuatu tentang mengetahui jenius luar biasa seperti Anda, Nona Feng. Dari apa yang saya lihat, kekuatan Anda sama sekali tidak kalah dengan Duan Lingtian, kan? Qi Yu bertanya dengan senyum yang berkedip di matanya saat dia menatap intens pada Feng Tianwu. Kamu menyanjungku, Pig Master Qi. Bagaimana mungkin aku bisa lebih baik daripada kakak Duan? Feng Tianwu menjawab dengan cepat dan sederhana. Tianwu, jangan sesederhana itu. Sebelumnya ketika Lian Xiong itu menyerang saya, bahkan saya tidak akan bisa merespon tepat waktu dengan kecepatan Anda jika saya tidak mempersiapkan sebelumnya. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Kekuatan yang ditunjukkan Feng Tianwu pada waktu itu juga mengejutkannya. Sayangnya, pada saat ia sadar kembali, Feng Tianwu sudah menarik kembali konsep energi dan api asalnya, tidak meninggalkan peluang baginya untuk menyelidikinya menggunakan energi spiritualnya. Namun, dia yakin bahwa kekuatan yang dimiliki Feng Tianwu saat ini sama sekali tidak kalah dengan dia. Dia merasakan sentakan di hatinya saat energi spiritualnya membentang langsung dan menyapu Feng Tianwu. Dia mencoba menyelidiki kekuatannya. Dalam contoh berikutnya, dia segera menemukan basis kultifasi Feng Tianwu. Ketidaktahuan adalah kebahagiaan. Saat Duan Lingtian menemukan jawabannya, dia sangat terkejut sehingga dia terdiam beberapa saat. Pikirannya benar-benar kosong, dan dia berdiri di sana untuk waktu yang lama seolah-olah dia kerasukan. Detik berikutnya, dia bergumam pada dirinya sendiri tanpa suara. B. Bagaimana ini mungkin? T. Tianwu hanya di interpretasi void tingkat ketiga. Dari penyelidikan energi spiritual Duan Lingtian, basis budidaya Feng Tianwu bahkan bukan langkah dalam interpretasi void tingkat keempat. Itu hanya pada interpretasi void tingkat ketiga. Hanya seorang seniman bela diri interpretasi void tingkat ketiga, namun dia bisa membantunya memblokir serangan Lian Xiong. Dia langsung menjadi sedikit ragu. Namun, saat dia mengingat adegan di mana Feng Tianwu melumpuhkan Lian Xiong, murid lengan sekte bled, dia tidak bisa membantu tetapi merasa terguncang untuk sementara waktu. Lian Xiong adalah seniman bela diri interpretasi tingkat delapan tingkat delapan yang telah memahami konsep pedang tingkat menengah tingkat kedelapan. Itu berarti bahwa kekuatan Tianwu jelas lebih baik daripada miliknya jika dia dapat memotong lengannya sebelum dia dapat bereaksi pada waktunya. Wu memang hanya seniman bela diri interpretasi void tingkat ketiga. Mungkinkah konsep yang dipahami Tianwu adalah konsep api? Saat Duan Lingtian memikirkan ini, dia segera tahu dia punya jawabannya. Feng Tianwu memiliki tubuh roh api. Kecepatan dia memahami konsep api bisa dianggap sangat cepat. Pada dasarnya, dia tidak akan menemui hambatan dalam proses memahami konsep api. Terlepas dari itu, jika dia mendapat bantuan dari fragmen konsep api, kecepatan yang dia pahami konsep api akan membuat semua seniman bela diri yang tidak memiliki tubuh roh api memerah karena malu. Tetapi, bahkan jika dia memiliki fragmen konsep api untuk kultivasinya, dia seharusnya tidak bisa menang melawan Lian Xiong hanya dengan interpretasi void tingkat ketiga kan. Duan Lingtian menjadi lebih bingung saat dia merenungkannya. Lian Xiong adalah seorang seniman bela diri interpretasi tingkat void kedelapan yang telah memahami konsep pedang tingkat menengah delapan. Dengan bantuan sabar roh, kekuatannya setara dengan kekuatan lebih dari 270 naga bertanduk kuno. Dengan basis budidaya interpretasi void tingkat ketiga Tian Wu, bahkan jika dia menggunakan cambuk roh kelas tiga yang telah dia sempurnakan untuknya, yang paling bisa dia tunjukkan adalah kekuatan 68 naga bertanduk kuno. Seniman bela diri interpretasi void tingkat ketiga memiliki kekuatan 40 naga bertanduk kuno jika semua energi asal dalam tubuh dilepaskan. Cambuk roh kelas tiga yang disempurnakannya secara pribadi memberikan peningkatan 70%. Itu setara dengan kekuatan 28 naga bertanduk kuno. Mereka berdua dijumlahkan menjadi kekuatan tepat dari 68 naga bertanduk kuno. Dengan kata lain, bahkan jika Tian Wu telah memahami konsep tingkat pertama api-api, bersama dengan kekuatan 68 naga bertanduk kuno, kekuatannya masih hanya sekitar 268 naga bertanduk kuno. Itu masih jauh dari kekuatan Lian Xiong. Yah, kecuali dia sudah memahami konsep api tingkat lanjutan kedua. Kalau begitu, dia akan memiliki kekuatan 368 naga bertanduk kuno jika dia melepaskan semua kekuatannya. Itu sudah cukup baginya untuk mengalahkan Lian Xiong. Pikiran Duan Ling Tian berputar cepat ketika ia mencoba untuk memahami informasi di dalam benaknya. Sementara dia masih memikirkan informasi di kepalanya, dia tiba-tiba tersentak. Masih tidak mungkin bagi Tian Wu untuk mengangkat fire konsepnya ke tingkat yang begitu singkat dalam waktu yang singkat bahkan jika dia memiliki fragment konsep api untuk membantunya. Hem, dalam hal itu, satu-satunya penjelasan yang masuk akal adalah mendalam formasi asimilasi. Blatsek juga memiliki formasi asimilasi yang sangat besar. Jika itu formasi asimilasi mendalam yang memungkinkan Feng Tian Wu untuk melalui transformasi seperti itu, maka semua ini tidak akan begitu mengejutkan lagi. Formasi asimilasi mendalam adalah formasi prasasti yang diciptakan oleh Kaisar Bela diri kelahiran kembali. Untuk tubuh roh bawaan seperti tubuh roh api Tian Wu, itu akan memiliki efek yang luar biasa dibandingkan dengan orang-orang biasa. Duan Ling Tian dengan cepat menemukan alasannya. Tidak hanya itu, berdasarkan penilaian Ribert Martial Emperor, formasi asimilasi mendalam akan sangat mengangkat tubuh roh bawaan yang jauh melampaui imajinasi orang-orang biasa. Itu untuk mengatakan, ada kemungkinan bahwa konsep api Tian Wu tidak sesederhana berada di tahap kemajuan tingkat ketiga. Misalnya dia menggumamkan kalimat ini pada dirinya sendiri, Duan Ling Tian diam-diam tersentak. Duan Ling Tian, saya tidak pernah berpikir bahwa Anda tahu keindahan luar biasa yang menakjubkan seperti Miss Feng. Ini luar biasa, sebuah suara memasuki telinga Duan Ling Tian dan membangunkannya dari linglung. Tidak lain adalah Huang Dan Yu yang berbicara dengannya. Menggerakkan matanya ke arah Huang Dan Yu, Duan Ling Tian mendengus ketika dia menjawab, Mungkinkah kamu mengira semua orang yang aku kenal adalah orang bodoh sepertimu? Selain Duan Ling Tian dan Huang Dan Yu, orang-orang yang berdiri di dekatnya, termasuk Guo Chong dan Kiyu, tidak bisa menahan tawa yang mendidih dari dada mereka. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tiba-tiba, suara embusan angin samar bersiul bergema dari kejauhan dan menyatu menjadi dua embusan tanpa peringatan. Setelah mendengar suara, empat sekte utama yang hadir di tempat kejadian segera melihat ke arah sumber dengan mata mereka waspada. Dengan hanya pandangan sekilas, mereka bisa melihat dua kelompok orang berjalan ke arah mereka dengan kekuatan dan semangat yang besar. Hanya dalam waktu singkat, mereka sudah tiba dan berhenti sekaligus. Ini orang-orang Benteng Skyowoft. Dan emosi memutuskan orang-orang juga. Banyak murid Blat Sekte dan Kuil Empyrean segera memanggil dengan suara rendah. Sebagai dua dari empat kekuatan utama di Distrik Selatan Gurun Utara, Blat Sekte dan Kuil Empyrean memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang Benteng Skyowoft dan Sekte pemisahan emosi dari lima elemen Sekte yang berasal dari Distrik Timur Gurun Utara dan Matahari Sekte Bulan yang berasal dari Distrik Barat Gurun Utara. Benteng Skyowoft. Jauh sebelum orang-orang Benteng Skyowoft muncul, tatapan Duan Lingtian sudah mengunci empat dari lima orang yang memimpin kelompok, tiga pria tua dan satu pria parubaya. Mengli, Ningken, Yukang, dan Fengwei. Keempat orang ini adalah bagian dari lima wakil Fort Masters. Mereka juga orang-orang yang mengejarnya dan mencoba membunuhnya ketika dia menuju kampisau Sekte dari kota Gurun Kuno dengan sekelompok orang Blat Sekte sebelumnya. Bab 938, Lima Formasi Prasasti. Tidak ada keraguan Mengli dan tiga lainnya segera menyadari tatapan Duan Lingtian pada mereka. Jika itu sebelumnya, mereka pasti akan melihat Duan Lingtian dengan ekspresi jijik. Namun, mereka tidak berani melakukan itu lagi setelah mereka mengetahui tentang hubungan antara Duan Lingtian dan nona muda itu. Meskipun mereka tidak akan menyperburuk konflik antara Skyowoft Fort dan Duan Lingtian, mereka tidak akan mengambil inisiatif untuk meminta maaf kepadanya. Mengesampingkan fakta bahwa Zisang pasti tidak akan senang jika mereka melakukan itu dan akan menjadi tidak mau bekerja atas nama Benteng Skyowoft dengan sekuat tenaga, Benteng Skyowoft juga tidak mau mempermalukan diri mereka sendiri di depan semua kekuatan utama. Karena alasan ini, mereka memilih untuk mengabaikan Duan Lingtian sepenuhnya. Namun, fakta bahwa mereka memilih untuk mengabaikannya tidak berarti bahwa itu bisa memadamkan api amukan Duan Lingtian. Setelah melirik dingin dan tajam pada Meng Li dan tiga lainnya, perhatian Duan Lingtian akhirnya mendarat pada pemuda berpakaian putih di belakang mereka. Zisang Ketika Duan Lingtian menatapnya, dia sudah menatap Duan Lingtian. Selain itu, ketika Duan Lingtian menatapnya, transmisi suara Zisang sudah memasuki telinganya tepat waktu, Duan Lingtian, saya tidak berpikir hidup Anda akan begitu lama. Empat wakil Fort Masters menyerang Anda pada saat yang sama waktu namun Anda masih selamat, ya. Setelah mendengar kata-kata Zisang, wajah Duan Lingtian menjadi sangat gelap sehingga benar-benar mengerikan. Terlepas dari kenyataan bahwa dia sudah bisa menebak bahwa itu adalah Zisang yang menarik tali di balik tirai ketika empat wakil Fort Masters membawa sepuluh tetua Skywolf Fort untuk mengejarnya. Yang kedua, dia menerima konfirmasi ini dari Zisang secara pribadi. Emosinya masih sangat terpengaruh. Hanya dalam sekejap, embun beku bersinar di matanya dan niat membunuh tampak jelas di dalamnya. Zisang, harta rahasia Marsial Emperor akan menjadi kuburanmu. Setelah menarik napas panjang dan menenangkan emosinya yang gelisah, Duan Lingtian mengirim transmisi suara yang tajam ke telinga Zisang. Sama sekali tidak ada emosi dalam kata-katanya. Ini juga yang ingin aku katakan padamu. Yang mengejutkan Duan Lingtian, Zisang yang biasanya mengakui kekalahan di depannya sebelumnya bertindak sangat tangguh hari ini. Seolah-olah dia yakin bahwa dia akan dapat membunuh Duan Lingtian. Sepertinya kekuatanmu telah meningkat banyak, ya. Kalau tidak, kamu tidak akan bertindak begitu percaya diri sekarang. Duan Lingtian mencibir. Mudah bagiku untuk membunuhmu, kau tahu. Zisang menjawab dengan dingin. Aku tak sabar untuk itu. Mata Duan Lingtian bersinar lebih terang saat dia mengucapkan setiap kata dengan jelas. Melihat salah satu dari lima lelaki tua yang memimpin benteng Sky Wolf, Hui Kong, kepala biara Empyrean, bertanya dengan sepuluh jari yang terhubung. Amitaba. Wakil Fort Master Luo, Fort Master King tidak datang kali ini. Yang terakhir tidak lain adalah Luo Fu, pemimpin Five Fish Sect Leaders di Sky Wolf Fort. Kepala biara Hui Kong. Menghadapi Hui Kong, pemimpin kuil Empyrean, Luo Fu tidak berani mengendur dan dengan cepat menjawab, benteng guru kita baru-baru ini terjebak dengan beberapa hal. Karena alasan ini, dia tidak memiliki waktunya untuk datang. Mata Hui Kong berbinar ketika dia tersenyum dan menjawab, masalah besar seperti harta rahasia Kaisar Beladiri dan benteng Master King bahkan tidak punya waktu untuk datang. Sepertinya masalah yang dia tangkap baru-baru ini pasti sangat penting. Iya, sangat penting, Luo Fu mengangguk. Namun, sudut mulutnya bergerak sedikit. Pada saat ini, empat wakil Fort Master selainnya dari Sky Wolf Fort segera berubah canggung juga. Sangat sulit bagi mereka untuk membayangkan seperti apa ekspresi orang-orang ini dari lima kekuatan besar lainnya jika mereka mengetahui bahwa alasan benteng Master dari benteng Sky Wolf tidak datang adalah untuk menjadi kuda pacu bagi seorang gadis. Secara alami, mereka tidak akan mengungkapkan hal ini kepada siapapun. Jika cerita ini menyebar, mengesampingkan fakta bahwa benteng Sky Wolf akan menjadi bahan tertawaan Gurun Utara, bahkan para murid dari benteng Sky Wolf tidak akan bisa menerima masalah ini juga. Pemimpin Sekte Pei, sudah beberapa saat sejak kita terakhir bertemu. Aku tidak tahu kamu sudah mengambil aliposisi pemimpin Sekte dari Sekte Pemisahan Emosi. Salam untukmu. Setelah menyapa Luo Fu, Hui Kong melihat ke arah pemimpin Emosi Severing Sek. Dia adalah pria parubaya berpakaian sederhana dengan ekspresi dingin di wajahnya. Pria parubaya berpakaian sederhana itu tidak lain adalah Pei An, pemimpin Sekte dari Emosi Severing Sek. Bahkan ketika Pei An dihadapkan dengan Hui Kong, kepala biara Empyrean, wajahnya masih tetap dingin dan menyendiri. Dengan anggukan lemah, dia dengan santai menyapanya, kepala biara Hui Kong. Namun, Hui Kong tampaknya tidak tersinggung oleh ini. Setelah tersenyum tipis, dia berdiri di sana dengan tenang. Sementara itu, pejabat senior dari enam sekte utama yang hadir di tempat kejadian saling menyapa. Waktu terus berlalu dengan tenang. Tidak lama kemudian, matahari mulai terbenam. Langit ditutupi dengan cahaya matahari terbenam. Itu merah tua, membuat seluruh langit tampak seperti dicat dengan semburat merah. Seluruh adegan itu benar-benar menakjubkan. Sudah waktunya, tiba-tiba sekelompok pejabat senior yang memimpin enam pasukan utama saling bertukar pandang sebelum menukik satu per satu. Mereka memasuki medan pegunungan yang canggih. Ayo pergi. Ketika Duan Lingtian dan murid-murid lainnya dari enam kekuatan utama melihat ini, mereka buru-buru mengikutinya. Mereka tidak berani ragu sama sekali. Mereka tahu bahwa harta rahasia Kaisar Beladiri akan terbuka pada saat ini. Ketika mereka sedang dalam perjalanan ke sini, murid enam kekuatan utama, termasuk Duan Lingtian dan murid-murid lima elemen sekte lainnya, telah belajar beberapa fakta tentang harta rahasia Kaisar Beladiri dari pejabat senior sekte masing-masing. Harta rahasia Kaisar Beladiri memiliki waktu pembukaan yang spesifik. Itu hanya akan terbuka selama sehari, dan jika mereka tidak masuk pada hari itu, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk masuk lagi. Secara alami, ada batas waktu untuk masuk tetapi tidak ada untuk keluar. Formasi prasasti di gerbang harta rahasia Kaisar Beladiri hanya melarang seseorang masuk tetapi tidak keluar. Selain itu, dikatakan bahwa harta rahasia Kaisar Beladiri yang akan mereka masuki kali ini terkubur jauh di bawah tanah. Banyak formasi prasasti yang memiliki kekuatan destruktif yang besar mengelilinginya. Jika seseorang mencoba menghancurkan gerbang dengan paksa, formasi prasasti yang memiliki kekuatan penghancur besar akan secara otomatis mengaktifkan dan menghancurkan seluruh harta rahasia Kaisar Beladiri hanya dalam satu pukulan. Akibatnya, sejumlah besar harta di dalam rahasia Kaisar Beladiri akan selamanya terkubur di bawah tanah juga. Justru karena alasan inilah semua pasukan yang tahu tentang keberadaan harta rahasia Kaisar Beladiri ini tidak berani bertindak sesuka hati. Mereka hanya bisa mengikuti aturan yang ditetapkan oleh buku demi buku Kaisar Beladiri, dan membiarkan murid-murid muda yang berusia di bawah 40 tahun untuk masuk dan mencari fragment kedalaman yang mereka butuhkan. Segera, di bawah bimbingan pejabat senior dari enam kekuatan utama, Duan Lingtian dan murid-murid lain dari enam kekuatan utama telah tiba di sebuah lembah yang luas. Itu adalah lembah yang mereka tumpangi sebelumnya. Lembah itu luas, dan ada semak-semak di mana-mana. Tidak ada yang tampak mencolok di sini. Pintu masuk ke harta rahasia Kaisar Beladiri ada di sini. Para murid dari enam kekuatan utama, termasuk Duan Lingtian, memiliki kebingungan tertulis di wajah mereka. Duan Lingtian mengangkat alis saat dia memperluas energi spiritualnya. Hanya sesaat, dia menemukan tanda di salah satu semak-semak di lembah. Aura formasi prasasti yang padat bisa dirasakan ke arah itu. Sebagai orang yang ingatannya dilebur dengan memori prasasti Kaisar Bela kelahiran kembali seumur hidup, Duan Lingtian memiliki pemahaman mendalam tentang formasi prasasti. Dia dengan mudah mengenali beberapa formasi prasasti di sana. Ada total lima formasi prasasti. Yang ditempatkan pada titik tertinggi adalah formasi prasasti yang menetapkan waktu pembukaan yang tetap untuk harta rahasia. Itu hanya akan dibuka sekali, dan ada waktu tertentu. Di bawah formasi prasasti adalah formasi prasasti lain yang dibuat berdasarkan mutiara pengukur usia. Itu persis formasi prasasti yang memverifikasi usia seniman bela diri yang memasuki harta rahasia. Selain itu, ada tiga formasi prasasti lainnya di bawah formasi prasasti ini. Ketika Duan Lingtian menemukan mereka, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak kaget. Pembangkit tenaga Kaisar Marsial benar-benar berani. Dia bahkan menyiapkan tiga formasi pembunuhan di pintu masuk. Setelah ketiga formasi pembunuhan ini dipicu, bahkan pembangkit tenaga tahap Marsial Monarch Stage ke-9 akan dibantai langsung. Duan Lingtian mengetahui tentang kengerian dari ketiga formasi pembunuhan ini dari ingatan Kaisar kelahiran kembali. Selain menggunakan bahan berharga dan berharga, ketiga formasi pembunuhan ini juga membutuhkan energi spiritual dari tahap Kaisar Bela Diri untuk mengatur. Setiap prasasti berpotongan di dalam hanya bisa ditulisi oleh Master Prasasti Panggung Kaisar Marsial. Sepertinya Kaisar Bela Diri itu kemungkinan besar adalah Master Prasasti, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri. Selain mengamati segala sesuatu di lembah, Feng Tianwu yang berada di sisi Duan Lingtian kadang-kadang menyaksikan Duan Lingtian juga. Kebetulan dia melihat wajah muram di wajahnya. Karena itu, dia bertanya dengan transmisi suara, Kakak Duan, apakah Anda menemukan sesuatu? Ya, Duan Lingtian menganggup ketika dia menjawab dengan transmisi suara, Jika aku tidak merasakannya dengan salah, pintu masuk harta rahasia Kaisar Bela Diri ada di bawah semak di sana. Selain memiliki formasi prasasti yang mengatur waktu pembukaan dan formasi prasasti lain yang memeriksa usia orang yang memasuki harta rahasia, ada tiga formasi prasasti lain yang sangat mengerikan dan mematikan. Saat berbicara, Duan Lingtian melihat ke arah di mana dia bisa merasakan formasi prasasti. Ketika Duan Lingtian selesai mengatakan ini menggunakan transmisi suaranya, para pejabat senior dari enam pasukan utama melayang di atas semak-semak dalam perjanjian diam-diam karena mereka dengan santai melakukan gerakan pada saat yang sama. Mereka segera membersihkan semak-semak. Setiap pejabat senior dari enam kekuatan utama berada di Void Transformation atau lebih tinggi. Mereka mengendalikan energi asal mereka dan mengubah konsep mereka menjadi sabar. Semak-semak dibersihkan dalam sekejap mata. Setelah semak-semak dibersihkan, sebuah pintu megah yang tergeletak di tanah muncul di depan mata semua orang. Pintu itu dipasang di permukaan tanah. Desainnya sangat besar namun sederhana. Tidak ada jejak debu yang bisa dilihat di atasnya, dan itu memancarkan fluktuasi besar. Fluktuasi besar yang mengalir sepertinya mengindikasikan perjalanan panjang waktu yang telah dilalui pintu besar itu. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, sedikit kewaspadaan dapat terlihat pada wajah Feng Tianwu yang lembut. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita masih masuk? Tenang, tiga formasi pembunuhan hanya menargetkan orang-orang yang masuk dengan paksa dan juga mereka yang berusia lebih dari empat puluh. Selain ini, tiga formasi pembunuhan tidak akan diaktifkan sama sekali, Duan Lingtian meyakinkannya. Ketika Feng Tianwu mendengar ini, dia langsung dilanda kesedihan. Ah, jadi memang begitu. Apakah ini pintu masuk ke harta rahasia Kaisar Beladiri? Pintu besar ini tampaknya sangat kuno. Aku ingin tahu sudah berapa lama itu ada. Para murid muda dari enam kekuatan utama mengikuti di belakang pejabat senior dari sekte masing-masing. Ketika mereka melihat pintu raksasa di tanah, mereka membenamkan kepala mereka dalam diskusi panas. Mereka memiliki ekspresi penasaran di wajah mereka. Setelah mendengar diskusi dari para murid muda dari masing-masing sekte utama, Luo Fu, pemimpin lima wakil Fort Masters dari Sky Wolf Fort perlahan-lahan menjelaskan, harta karun rahasia Kaisar Beladiri di bawah pintu besar dikatakan telah ada selama seribu tahun. Kaisar Beladiri yang meninggalkan harta rahasia ini meninggal secara alami seribu tahun yang lalu. Seribu tahun. Semua murid muda dari pasukan utama, termasuk Duan Lingtian, segera terkejut. Bab 939, membuka harta karun rahasia Kaisar Beladiri. Mengatur formasi prasasti dan meninggalkan harta rahasia untuk dibuka seribu tahun kemudian, seberapa kuatkah metode ini. Terlepas dari Duan Lingtian dan pejabat senior lainnya yang telah lama mengetahui semua ini dari beberapa sumber lain, semua orang benar-benar terkejut dan bingung. Ketidakpercayaan terlihat jelas di mata mereka. Keagungan Kaisar Beladiri benar-benar di luar imajinasi mereka. Bahkan Zhang Yan, yang berdiri diam di belakang Pei An selama ini tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit tidak nyaman tentang ini pada saat ini. Zhang Yan ini, tampaknya sedikit berbeda dari terakhir kali. Sebelumnya, ketika orang-orang dari sekte pemutusan emosi baru saja tiba, Duan Lingtian dengan santai meliriknya sedikit dan tidak memperhatikannya. Karena ini, dia tidak melihat sedikit perubahan pada Zhang Yan sama sekali. Namun, sekarang dia dengan hati-hati mempelajarinya, dia segera melihat beberapa perbedaan dalam dirinya. Zhang Yan sekarang tampaknya memancarkan aura aneh dan tak terlukiskan dari tubuhnya dibandingkan dengan beberapa bulan terakhir. Duan Lingtian dapat dengan jelas merasakan bahwa sesuatu telah terjadi padanya dalam beberapa bulan terakhir ini. Dengan keingin tahuan Duan Lingtian sebagai katalis, ia memperluas energi spiritualnya dan menyapu ke arah Zhang Yan. Dia bisa segera merasakan basis kultivasi Zhang Yan, interpretasi void tingkat ke-7. Beberapa bulan yang lalu, basis kultivasi Zhang Yan berada di interpretasi void tingkat ke-6 sehingga Duan Lingtian tidak terkejut bahwa ia telah membuat terobosan untuk interpretasi void tingkat ke-7. Bagaimanapun, Zhang Yan berbeda dari dia. Zhang Yan telah meninggalkan dinasti Darhan sejak lama dan datang ke Gurun Utara di luar tanah asing. Selain itu, ia telah memasuki sekte pemisahan emosi dan bahkan menjadi murid peian. Tidak boleh ada kekurangan segala macam buah roh yang eksklusif untuk seniman bela diri interpretasi void selama budidaya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa membuat terobosan ke interpretasi void tingkat ke-6 hanya dalam beberapa bulan. Mengkonsumsi sejumlah besar buah roh yang eksklusif untuk seniman bela diri interpretasi void juga berarti bahwa akan sulit bagi Zhang Yan untuk meningkatkan basis budidayanya dengan bantuan khasiat obat buah roh di masa depan kecuali jika dia bisa mendapatkan jenis roh lain. Buah-buahan yang eksklusif untuk seniman bela diri interpretasi void yang belum pernah dia konsumsi sebelumnya. Jangan bilang kalau aku salah mengartikannya. Duan Lingtian mengerutkan kening sebelum dia dengan cepat meredah. Ketika dia merasakan aura yang tak terlukiskan dan aneh dari Zhang Yan sebelumnya, dia juga bisa merasakan sedikit bahaya baginya. Seolah-olah Zhang Yan bisa menjadi ancaman baginya sekarang. Ketika dia menyelidiki basis kultifasi Zhang Yan saat ini dengan energi spiritualnya, pikiran pertama yang muncul di benaknya adalah bahwa dia mungkin merasakannya salah. Zhang Yan yang berada di interpretasi void tingkat ketujuh tidak akan pernah menjadi ancaman baginya. Bagaimanapun, tidak semua orang seperti Feng Tianwu. Setelah 30 menit, Tian Gu, pemimpin puncak-puncak bumi dari lima elemen sekte, sedikit mengernyit ketika dia bergumam dengan ingin tahu, hah, mengapa harta rahasia kaisar bela diri ini belum dibuka. Begitu kata-kata Tian Gu keluar dari mulutnya, sisi luar pintu agung yang tergeletak di tanah segera bersinar dengan lapisan kilau tembus cahaya sebelum menelan seluruh pintu. Suara mendesing. Ketika mereka melihat kilau yang tembus cahaya, orang-orang yang hadir di tempat kejadian meledak menjadi kegemparan sekaligus. Jadi ini formasi prasasti. Mungkin. Para murid muda dari enam kekuatan utama terlibat dalam diskusi panas. Mata mereka yang melihat kilau transparan dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Salah satu murid beku dari kuil Empirean bahkan terbang dengan rasa ingin tahu dan mengulurkan tangan untuk menyentuh kilau yang tembus cahaya. Seolah-olah dia ingin mencoba dan merasakannya. Murid kuil Empirean ini sangat cepat. Dia sangat cepat sehingga tidak ada orang lain yang bisa merespons pada waktunya. Duan Lingtian adalah yang pertama menyadari apa yang terjadi. Pada saat itu, murid beku dari kuil Empirean itu telah menyentuh kilau tembus cahaya, dan seluruh tangannya bahkan terkubur di dalamnya. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa murid kuil Empirean ini tidak tertolong sekarang. Pada saat ini, Duan Lingtian dapat dengan jelas merasakan yang pertama dari tiga formasi pembunuhan mulai berputar. Jelas bahwa itu telah dipicu. Para pejabat senior dari enam kekuatan utama kembali sadar satu per satu. Hui Kong, wajah kepala biara Empirean memucat dan dia kehilangan ketenangannya. Dia berteriak keras, sikapnya yang sebelumnya tenang tidak terlihat dimanapun saat ini, berhenti. Teriakan Hui Kong langsung membuat banyak murid dari semua pasukan bergetar. Abas, kilau ini bisa, setelah mendengar teriakan Hui Kong, murid biksu dari kuil Empirean, yang tangannya sudah dalam kilau, tampaknya belum menyadari krisis. Sebaliknya, sepertinya dia menunggu untuk memuji saat dia melihat Hui Kong. Seolah-olah dia mencoba memberitahunya, Kepala biara, aku sudah mengujinya. Kita bisa melewati kilau ini. Namun, sebelum dia bahkan bisa menyelesaikan kalimatnya, seluruh lembah tiba-tiba bergetar hebat. Seolah-olah gempa yang sangat hebat baru saja terjadi, memotong kata-katanya. Horor muncul di wajah murid biarawan kuil Empirean sekaligus. Pada saat ini, bahkan jika dia sangat bodoh dan bodoh, dia akan menyadari bahwa dia dalam kesulitan. Tanpa ragu-ragu, dia dengan cepat menarik tangannya dari kilau yang tembus cahaya. Sayangnya, semuanya sudah terlambat. Kerumunan yang hadir di tempat kejadian bahkan tidak melihat energi sama sekali. Namun, tanpa peringatan apapun, murid beku dari kuil Empirean itu untuk sesaat membeku. Dengan, bang, tubuhnya meledak ketika berubah menjadi pancuran berdarah di langit. Adalah hal yang baik bahwa orang-orang di dekatnya berhasil melarikan diri tepat waktu. Kalau tidak, mereka kemungkinan besar akan dicipratkan dengan darahnya. Meski begitu, para murid muda dari masing-masing pasukan tidak bisa membantu tetapi terkesiap. Ketika mereka melihat kilau tembus yang menyelubungi pintu besar itu lagi, tanda-tanda ketakutan dan ketakutan bisa terlihat di mata mereka. Dengan wajah yang sedikit pucat, Huikong memperingatkan murid-murid kuil Empirean lainnya, semua murid dari kuil Empirean, dengarkan. Kecuali jika kilau ini menghilang dengan sendirinya, tidak ada dari kalian yang boleh mendekatinya. Pejabat senior lainnya dari lima kekuatan besar lainnya, termasuk Five Elementsek, juga memperingatkan murid-murid mereka sendiri. Para murid muda dari masing-masing sekte menganggup tanpa ragu-ragu. Bahkan jika mereka tidak diperingatkan, tidak ada dari mereka yang berani mendekati kilau tembus cahaya itu sekarang. Menurut pendapat mereka, kilau transparan itu tidak berbeda dengan banjir bandang atau binatang buas. Setelah murid biksu kuil Empirean itu menyentuh kilau tembus cahaya itu, tubuhnya diledakkan secara tak terduga dalam sebuah contoh. Mereka dengan tulus takut akan pelajaran ini dari lubuk hati mereka. Kakak Duan, itu kekuatan dari transformasi pembunuhan. Transmisi suara Feng Tianwu yang disertai jejak ketakutan memasuki telinga Duan Lingtian. Ya, Duan Lingtian mengangguk sebagai jawaban. Tidak hanya itu, itu adalah kekuatan yang pertama dari tiga formasi pembunuhan. Energi spiritual ku bisa merasakan bahwa dua formasi pembunuhan lainnya yang bahkan lebih kuat belum dipicu. Formasi pembunuhan yang bahkan lebih kuat. Seberapa kuat itu? Feng Tianwu terkejut dengan kata-katanya. Setelah hening sejenak, Duan Lingtian menjawab Feng Tianwu melalui transmisi suaranya, saya tidak benar-benar tahu seberapa kuat itu sebenarnya, tetapi mari kita letakkan saja seperti ini. Dari ketiga formasi pembunuhan, jika yang ketiga di bagian bawah dipicu, bahkan pembangkit tenaga tahap Marsial Monarch Stage ke-9 kemungkinan besar akan berakhir seperti murid biarawan kuil Empirean dari sebelumnya. Suaranya keras dan serius. Jika formasi pembunuhan ketiga dipicu, itu bahkan bisa membunuh pembangkit tenaga tahap Marsial Monarch Level ke-9. Warna mengering dari wajah Feng Tianwu sekaligus. Dari apa yang dia bisa lihat, pembangkit tenaga Marsial Monarch Stage sangat kuat. Bahkan bled sekte telah menghabiskan cukup banyak uang untuk harta rahasia kaisar bela diri ini, dan alasannya tidak lain adalah untuk mendapatkan tangan mereka pada fragment kekayaan sehingga sekte ini bisa melahirkan pembangkit tenaga listrik Marsial Monarch Stage. Namun, pembangkit tenaga listrik Marsial Monarch Stage baru hanya akan berada di level Marsial Monarch Stage. Keberadaan seperti itu hanya seperti semut kecil di depan sebuah pembangkit tenaga tahap Marsial Monarch Stage ke-9. Itu tidak layak disebutkan sama sekali. Namun, formasi pembunuhan oleh pintu masuk dari harta rahasia Marsial Emperor itu bahkan bisa membunuh pembangkit tenaga tahap Marsial Monarch Level ke-9 hanya dalam sekejap, apalagi kelompok seniman bela diri yang hadir di tempat kejadian sekarang yang bahkan belum memasuki Marsial Monarch Panggung. Setelah kematian murid Biksu Kuil Empirean itu, seluruh lembah yang luas itu mendapatkan kembali ketenangannya. Namun, segera, ledakan keras lain bisa terdengar di langit. Banyak orang terkejut, dan mereka langsung gemetar secara refleks. Gemuruh. Di bawah mata yang waspada dari yang lain, pintu besar yang diselimuti oleh kilau transparan perlahan-lahan terbuka dan mengungkapkan wajah aslinya di bawah. Di bawah pintu adalah platform yang muncul di depan mata semua orang. Di sisi platform tinggi, ada tangga batu yang sejauh mata memandang. Itu mengarah jauh ke tanah. Menghadap dari atas ke bawah, bagian dalamnya dicat seluruhnya hitam. Ada pun tiga sisi lainnya, yang bisa mereka lihat hanyalah kedalaman tak terbatas yang seperti jurang tak berdasar. Formasi larangan penerbangan. Tepat ketika hampir semua orang memiliki perhatian mereka pada platform tinggi dan tangga batu, energi spiritual Duan Lingtian yang telah diperpanjang dan melewati lima formasi prasasti dapat dengan jelas merasakan aura keluar dari arah formasi prasasti yang mengelilingi platform tinggi. Itu tidak lain adalah formasi larangan penerbangan. Formasi larangan penerbangan adalah formasi prasasti yang melarang seorang seniman bela diri pada tahap void dan di atas dari terbang begitu mereka memasuki harta rahasia. Yah, kecuali kekuatan seseorang cukup kuat untuk mengatasi belenggu formasi prasasti itu. Kalau tidak, yang bisa dilakukan hanyalah berjalan dengan kedua kaki ketika seseorang memasuki harta rahasia. Formasi larangan penerbangan ini juga pasti telah ditinggalkan oleh Kaisar bela diri itu. Dalam hal ini, bahkan jika pembangkit tenaga tahap Marsial Monarch Stage ke-9 masuk, dia harus berjalan dengan kedua kaki juga, pikir Duan Lingtian dalam hati. Terlepas dari kenyataan bahwa ada banyak guru prasasti yang hadir di antara kerumunan pejabat senior dari enam sekte utama yang dapat sedikit banyak merasakan aura dari formasi larangan penerbangan, mereka tidak dapat menentukan dengan tepat apa itu formasi prasasti itu. Bagaimanapun, mereka berbeda dari Duan Lingtian yang memiliki memori prasasti Kaisar bela diri kelahiran kembali. Kaisar bela diri kelahiran kembali telah mengalami dua reinkarnasi sebelumnya. Selama kehidupan keduanya, ia telah mempelajari formasi prasasti ke tingkat tertinggi. Selain itu, dia telah membuat banyak prasasti dan formasi prasasti sendiri, dan dia juga memahami semua prasasti dan formasi prasasti yang umum yang dapat ditemukan di benua Cloud. Secara alami, ada juga beberapa prasasti dan formasi prasasti yang tidak umum lainnya yang hanya didengar oleh Kaisar bela diri kelahiran tetapi tidak mengerti metode ukiran dan pengaturan yang tepat. Sama seperti formasi prasasti berpisah unit yang Duan Lingtian sebelumnya peroleh dalam Sword Monarch Tracer yang bisa memungkinkan pedang roh untuk membelah menjadi sembilan dan menggabungkan sembilan menjadi satu. Kaisar bela diri kelahiran kembali benar-benar tidak tahu cara mengukir dan mengatur formasi itu. Dengan energi spiritual transformasi void tingkat kedua saya saat ini, saya bertanya-tanya berapa banyak pedang yang dapat saya kendalikan sekarang jika saya mengolah teknik kontrol pedang sembilan tribulasi itu. Ketika Duan Lingtian mengingat harta karun pedang, hatinya sedikit tersentak. Baru sekarang dia ingat bahwa ketika dia menerima pedang semangat kelas kerajaan kuasi dan tiga potong fragment kevasihan dalam harta karun pedang, dia juga menerima seperangkat keterampilan pedang yang ditinggalkan oleh pedang raja berpakaian putih itu. Teknik kontrol pedang sembilan tribulasi Untuk menumbuhkan teknik kontrol pedang sembilan kesusahan, seseorang akan membutuhkan energi spiritual yang kuat untuk dapat secara bersamaan memanipulasi sembilan pedang yang bisa melayang di langit dan melemparkan keterampilan dengan sempurna. Babak 940, Jurang Maut Apakah harta rahasia kaisar bela diri di bagian bawah tangga batu? Seharusnya begitu. Aku bertanya-tanya apa yang akan muncul di balik pintu megah yang terletak di tanah. Aku tidak berharap untuk melihat platform kesepian dan sendirian di sana. Setelah kita melewati pintu besar, kita akan mendarat di peron tinggi itu dan kemudian melanjutkan ke bawah di mana tangga batu menuntun kita. Apa yang ada di ujung tangga batu masih menjadi misteri bagi kita. Yang tidak diketahui selalu yang paling menakutkan. Sepertinya kita harus selalu berjaga-jaga setelah kita memasuki harta rahasia kaisar bela diri. Para murid muda dari masing-masing sekte mengubur kepala mereka bersama dalam diskusi panas. Kebanyakan dari mereka khawatir. Beberapa bahkan berpikir untuk meninggalkan pencarian. Namun, begitu pikiran untuk meninggalkan pencarian muncul dalam pikiran mereka, mereka dipukul dengan sakit mental saat mereka mengingat sejumlah besar harta yang tersimpan dalam harta rahasia Marsial Emperor. Segera, pikiran itu dengan cepat dibubarkan. Seperti kata pepatah, kekayaan datang dengan bahaya. Jika seseorang bahkan tidak memiliki keberanian untuk mengambil risiko apapun, seseorang akan ditakdirkan untuk kehidupan yang biasa-biasa saja selamanya. Jika aku bisa mendapatkan lebih dari dua fragment besar, aku pasti akan terbang ke langit. Banyak murid muda dari masing-masing sekte mengatakan hal yang sama. Huang dan Yu, yang berdiri dekat dengan Duan Lingtian, tersenyum ketika berkata, sepertinya distribusi fragment keabadian di sekte lain juga sama dengan lima elemen sekte kita. Tentu saja, kalau tidak, siapa yang akan mempertaruhkan hidup mereka untuk fragment keabadian? Duan Lingtian tidak terkejut. Dari apa yang dia lihat, masing-masing pasukan utama tahu bagaimana memberi dan menerima untuk membangkitkan antusiasme murid-murid mereka. Seseorang berseru, pintu besar harta karun rahasia Kaisar Bela diri sekarang terbuka. Bagaimana kalau kita masuk? Namun, tidak ada yang mau mengambil langkah pertama. Satu demi satu, mata semua orang tertuju pada lapisan kilau tembus pandang yang menyelubungi pintu besar yang terbuka lebar itu. Sejak murid biksu dari Kuil Empirean diledakkan sampai mati, lapisan kilau tembus pandang ini telah membayangi hati mereka. Jika kilau itu masih ada, mereka tidak akan melangkah lebih jauh. Suara mendesing. Tiba-tiba, suara samar bergema di udara. Di bawah pengawasan ketat dari kerumunan, kilau transparan menghilang tanpa jejak seolah-olah itu tidak pernah ada di tempat pertama. Akhirnya pergi. Tidak ada yang berani mengambil langkah lain jika itu masih ada. Para murid muda dari masing-masing sekte utama mengeluarkan napas lega. Bagaimana kalau kita masuk? Pada saat yang sama, banyak murid muda menatap pejabat senior dari sekte yang mereka milik. Keraguan bisa terlihat di mata mereka. Sebelum para pemimpin memiliki kesempatan untuk berbicara, lapisan kilau abu-abu lain muncul di atas pintu besar yang terbuka lebar. Terlepas dari Duan Lingtian, itu menimbulkan penampilan horor dari orang-orang dari setiap sekte. Duan Lingtian menjadi sedikit terdiam ketika dia melihat ekspresi di wajah orang banyak. Ini hanya formasi prasasti yang meneliti usia mereka yang memasuki gerbang. Apakah perlu untuk melodramatik ini? Duan Lingtian berpikir sendiri. Lama setelah kilau yang tembus cahaya menghilang, dia sudah bisa merasakan bahwa formasi prasasti pemeriksa usia mulai aktif. Apa yang sedang terjadi? Pintunya terbuka, dan kilau tembus cahaya menghilang. Jadi mengapa ada lapisan kilau kelabu yang muncul sekarang? Apakah lapisan kilau abu-abu ini akan menjadi seperti kilau tembus pandang sebelumnya? Apakah itu akan mengambil hidup kita hanya dengan sentuhan sederhana? Murid-murid muda dari masing-masing sekte khawatir sakit, tidak ada yang berani mencobanya. Bahkan pejabat senior dari masing-masing sekte memiliki ekspresi ketakutan di wajah mereka. Ayo pergi! Duan Lingtian memberi isyarat kepada Feng Tianwu, Huang Daniu, Su Li, dan Zhang Sooyong yang berdiri di sampingnya saat ia terbang sendirian-sendirian. Dia langsung menyerang kilau kelabu dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam hitungan detik, Duan Lingtian telah tiba di sekitar kilau kelabu. Dia akan mati. Ketika Zisang dan Hu Fei memperhatikan tindakan Duan Lingtian, sebuah seringai merayap di sudut mulut mereka. Keduanya yakin bahwa Duan Lingtian akan mati. Duan Lingtian, Xuanbei dan Zhang Yan, yang berdiri dengan kelompok kuil Empyrean dan sekte pemisahan emosi, segera mengangkat alis mereka. Mereka berdua terkejut dengan tindakan Duan Lingtian. Terlepas dari Tian Gu yang tampaknya tenggelam dalam pikirannya sendiri, horror menyerbu kerumunan pejabat senior Five Elementsek. Anak ini terlalu gegabuh. Guocong dan Kiyu benar-benar ngeri. Pada saat ini, Duan Lingtian sudah menyentuh kilau abu-abu. Bahkan jika ada sesuatu yang salah dengan kilau kelabu itu, sudah terlambat bagi mereka untuk pergi menyelamatkannya. Meskipun hampir semua orang merasa bahwa Duan Lingtian akan dimusnahkan, ia memasuki lapisan kilau abu-abu dengan lancar seolah-olah tidak ada yang salah. Melalui sinar matahari terbenam yang tumpah di seluruh dunia seperti darah, orang banyak bisa melihat bayangan di balik kilau abu-abu yang mendarat dengan kuat di platform tinggi di dalam. Duan Lingtian baik-baik saja. Sepertinya kilau kelabu sama sekali tidak mematikan. Para murid dari masing-masing sekte akhirnya mencapai pemahaman. Sebelum orang lain tahu apa yang terjadi, sekilas sosok seperti roh yang berapi-api telah mengikuti di belakang Duan Lingtian dan melewati kilau abu-abu untuk memasuki pintu besar. Itu tidak lain adalah Feng Tianwu. Suli, Zhang Sooyong, dan Huang Daniu masih terkejut dengan tindakan Duan Lingtian. Feng Tianwu adalah satu-satunya orang yang membuntutinya seperti bayangan. Itu jelas menunjukkan kepercayaannya yang tak bersyarat pada Duan Lingtian. Aku tidak pernah berpikir bahwa beberapa pria seperti kita bahkan tidak bisa bersaing dengan seorang wanita. Huang Daniu menggelengkan kepalanya dan tersenyum masam sebelum mengikuti juga. Suli dan Zhang Sooyong bertukar pandang satu sama lain dan tersenyum masam juga sebelum mengikuti untuk memasuki kilau abu-abu dan menginjakan kaki di platform misterius di bawah pintu besar. Saya mengerti sekarang. Pada saat ini, Tian Gu, pemimpin puncak-puncak bumi dari lima elemen sekte, berteriak dengan suara yang dalam, kilau kelabu ini adalah formasi prasasti yang meneliti usia mereka yang masuk. Saat kata-kata Tian Gu keluar dari mulutnya, para master prasasti yang hadir juga tercerahkan. Pada saat yang sama, mereka mulai bertanya-tanya bagaimana Duan Ling Tian tahu kilau kelabu tidak akan membahayakannya. Mungkinkah dia juga seorang master prasasti? Jika dia benar-benar seorang master prasasti, seberapa berpengetahuan dia tentang studi prasasti bahwa dia adalah yang pertama di antara semua master prasasti yang mengetahuinya. Suara mendesing. Segera, orang lain dari lima elemen sekte pergi melalui kilau abu-abu dan memasuki pintu besar juga. Itu tidak lain adalah Namong Chen. Sekarang Namong Chen telah masuk, Namong Yi pasti tidak akan ketinggalan juga. Selanjutnya, murid-murid lima elemen sekte mengikuti satu persatu seperti mandi cahaya memasuki gerbang. Hurf, dia hanya beruntung. Zisang yang berdiri di belakang lima wakil sekte pemimpin Skyward Fort memiliki ekspresi muram di wajahnya. Pada awalnya, dia berpikir Duan Ling Tian akan dibunuh oleh formasi prasasti dari harta rahasia Kaisar Beladiri. Namun, bukannya terbunuh, Duan Ling Tian berhasil menjadi orang pertama yang memasuki pintu besar dan menyambar pusat perhatian. Untuk apa kamu bergegas? Kamu bisa masuk sekarang dan membunuhnya langsung, bukan? Suara suram, serak, dan kuno terdengar di benak Zisang. Dia terkejut. Saat dia mendengar itu, mata Zisang langsung menyala. Membunuh. Tanpa menunggu instruksi dari lima wakil pemimpin benteng dari Skyward Fort, dia menyerbu dan melewati kilau abu-abu untuk memasuki harta rahasia Kaisar Beladiri. Sejumlah niat membunuh yang mengejutkan dikeluarkan dari tubuhnya. Di bawah kain kafan kelabu, sekelompok murid Five Element Sek, dengan Duan Ling Tian sebagai pemimpin mereka, berdiri di platform tinggi di bawah pintu megah yang terbuka lebar. Mereka semua melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Feng Tian Wu, Su Li, dan Zhang Sooyong juga berada di sisi Duan Ling Tian. Platform tinggi itu persegi. Tiga dari empat arah diselimuti kegelapan total. Itu dalam dan tak terbatas. Itu membentang sejauh mata bisa melihat seperti jurang yang dalam tanpa dasar. Hanya arah terakhir yang memiliki tangga batu yang mengarah ke bawah. Huang dan Yu mengerutkan kening sambil bergumam pada dirinya sendiri. Tangga batu ini membentang sejauh mata memandang. Aku ingin tahu ke mana arahnya. Tidak peduli ke mana arahnya, kita tidak punya pilihan lain. Kita hanya bisa mengikuti jalannya ke bawah, jawab Duan Ling Tian. Kenapa kita tidak mencoba terbang dari tiga sisi yang lain? Su Li menyarankan. Terbang. Setelah mendengar kata-kata Su Li, Duan Ling Tian tersenyum kecut. Saat mereka memasuki platform tinggi ini, mereka sudah memasuki kisaran formasi larangan penerbangan itu. Kamu ingin terbang? Tentu kamu bisa. Namun, Anda harus memiliki kekuatan yang setara dengan Kaisar Bella diri terlebih dahulu. Sama seperti Duan Ling Tian akan menjelaskan, warna di wajahnya berubah. Seolah-olah dia merasakan sesuatu, dia mengangkat kepalanya tiba-tiba dan menatap langit di atas. Sosok putih muncul di sana dan berubah menjadi kilat putih dalam sekejap mata saat itu menerjang langsung ke arahnya. Zizang. Wajah Duan Ling Tian berubah gelap seketika. Dia mengenali pria muda berpakaian putih yang segera menagih padanya, itu Zizang. Tidak terlintas dalam benaknya bahwa kecepatan Zizang sudah menjadi begitu cepat. Dalam sekejap, dia sudah tiba di hadapan Duan Ling Tian. Bang. Sebuah ledakan mengguncang udara. Itu datang dari Zizang, yang berada di depan Duan Ling Tian, mengangkat tinju untuk memukulnya. Nyala api di tinjunya melonjak disertai gelombang ombak angin biru yang tajam, membakar bahkan lebih keras seiring berjalannya waktu. Ukulannya seperti gunung yang kuat yang menerkam Duan Ling Tian. Kecepatannya sangat cepat sehingga Duan Ling Tian bahkan tidak punya waktu untuk memblokir serangannya. Yang bisa dia lakukan adalah secara naluriah mundur. Berani sekali kamu. Hampir di saat yang sama, teriakan feminin bergema di udara. Itu tidak lain adalah Feng Tian Wu yang sudah mulai bergerak. Dia sepenuhnya diselimuti kobaran api. Seolah-olah dia telah berubah menjadi roh api sejati saat dia menggedor Zizang yang menyerbu Duan Ling Tian. Suara mendesing. Sebuah cambuk panjang yang selama ular roh melesat langsung ke tangan Zizang yang terentang. Pada saat ini, di bawah pengawasan yang lain, Duan Ling Tian dan Zizang, yang terlempar dari platform tinggi, bergoyang sesaat sebelum jatuh tak terkendali dalam kecepatan yang sangat cepat. Seolah-olah mereka akan menabrak jurang tak berdasar. Pada saat yang sama, cambuk panjang yang dipecat Feng Tian Wu juga terjawab. Zizang turun tajam dengan kecepatan cepat, bertentangan dengan harapannya. Kakak Duan, Feng Tian Wu yang berdiri di sisi platform tinggi menatap sosok ungu yang perlahan menghilang dari pandangan ke jurang tak berdasar. Ekspresinya berubah tiba-tiba, dia bahkan tidak repot memikirkan konsekuensinya saat dia melompat ke bawah. Hanya setelah dia melompat, dia mengerti mengapa kakaknya Duan dan Zizang akan jatuh tak terkendali. Ternyata, tidak peduli berapa banyak seseorang mencoba mengaktifkan energi asal, seseorang tidak akan bisa melayang di udara di tempat ini. Nona Tian Wu Horor tiba-tiba muncul di wajah Suli, Zhang Sooyong, dan Huang Daniu. Ketika mereka berdiri di tepi platform tinggi menyaksikan Feng Tian Wu yang jatuh, mereka tidak tahu apa yang terjadi sama sekali. Eh, kenapa kita tidak bisa terbang ke sini? Pada saat yang sama, suara kaget memasuki telinga mereka. Itu mengejutkan mereka seperti sebuah kilat.